Pendekar pedang dari Butong Jeli 17 Mengenang kekasih dalam kompleks kuburan Mencuri dengan rahasia besar Gunung Butong, bawah puncak Cis Yau Hong Terlihat seorang Tosu setengah umur sedang berlatih pedang Puncak Cis Yau Hong merupakan tempat di mana Tio Sam Hong Chou Su pendiri Butong Pei berlatih diri tempo dulu Kini di bekas rumah gubuk yang pernah ditinggali Tio Sam Hong Telah dibangun istana Cis Yau Kiong yang besar dan megah Dan menjadi markas besar dari perguruan Butong Pei Dari bawah memandang ke atas, pada puncak Cis Yau Hong Seolah terdapat berpuluh bangunan gedung dan loteng Yang sedang timbul tenggelam di tengah lautan awan Istana Cis Yau Kiong dibangun dengan menempel di atas bukit Bangunan dalam istana terdiri dari pintu gerbang Toa Kiong Bun Dua buah prasasti, dua pintu-pintu istana, pelataran penyembahan, gedung Cis Yau Tian Serta beratus buah unda-undakan batu yang lebar dan tersusun rapi ke arah atas Waktu itu Fajar baru menyingsing, tiada awan di angkasa Sejauh mata memandang lamat-lamat masih terlihat bayangan manusia di bawah prasasti Di atas undakan batu dan di depan pintu gedung Mereka seakan para dewata yang sedang naik gunung untuk berpesiar Tentu saja orang-orang itu bukan para dewata yang sudah tidak suka dengan hidangan keduniawian Mereka adalah para tamu undangan yang berbondong-bondong naik ke gunung Butong Untuk ikut hadir dalam upacara penguburan jenazah Bu Siang Chinjin Di samping para tosu yang mendampingi para tetamunya Hari penguburan jenazah Bu Siang Chinjin masih ada dua hari Tapi sudah tidak sedikit tamu yang berdatangan Itulah sebabnya suasana di seputar istana Cis Yau Kiong tampak jauh lebih ramai daripada keadaan biasa Namun suasana di bawah puncak Cis Yau Kiong Di sisi jembatan Ye Uci Kio terasa begitu hening dan sepi Di sana hanya ada tosu setengah umur seorang diri Luas jembatan Ye Uci Kio tidak terlalu lebar Bangunan itu didirikan di atas sebuah jeram yang sempit Jembatan yang sempit lagi tinggi tergantung memberikan pemandangan yang indah di sekitar tepat itu Bila melewati jembatan tadi maka tibalah di sebuah kompleks pekuburan yang baru saja selesai dibangun Kompleks pekuburan ini disiapkan untuk mengubur jenazah Bu Siang Chinjin Tosu setengah umur itu adalah orang yang diberi tugas membangun kompleks pekuburan itu Dia adalah satu-satunya murid Bu Siang Chinjin yang masih tersisa Semasa masih preman bernama Ko Cheng Kim dan kini bernama Put Ji To Jin Biarpun sedang berlatih pedang Di saat berlatih pedang pikiran harus jernih dan tenang Namun dia nampak gelisah dan tidak tenang Di atas kepalanya terdapat sebuah pohon yang tumbuh menjulang dari tebing karang Ranting yang besar malang melintang kemana-mana Tampak dia melambung ke udara sambil mengeluarkan jurus pek hok liang chi Di mana cahaya pedang berkilat, tujuh lembar daun berguguran ke tanah Bahkan setiap daun itu telah terpapas kutung sama besar sama rata Bisa melatih ilmu pedangnya hingga mencapai taraf sehebat itu sesungguhnya merupakan satu peristiwa yang luar biasa Namun dia nampak murung dan masgul sehabis melihat bedaunan yang berguguran itu Gumamnya, apa yang sedang terjadi dengan diriku Mengapa latihanku pada hari ini bukan saja tiada kemajuan Bahkan jauh lebih mundur daripada hasil latihanku kemarin Ketika berlatih kemarin, dia berhasil memapas rontok sembilan lembar daun Tapi hari ini bukan hanya berkurang dua lembar, bahkan salah satu di antaranya gagal ditebas sama sisi dan sama besarnya Di atas tebing batu yang curam terdapat sebuah tebing kecil yang disebut Tai Chupo Di bawah tebing curam terdapat sebuah sumur kuno yang disebut Mo Chiam Ching Sumur penggosok jarum Sementara kompleks tanah pekuburan yang baru selesai dibangun berada di samping tebing Tai Chupo dan tidak jauh dari sumur Mo Chiam Ching Dengan sedih dia menarik kembali pedangnya dan mengalihkan pandangan matanya ke arah sumur penggosok jarum Kemudian gumamnya sambil menghela nafas Sudah 17 tahun lamanya aku berlatih ilmu pedang, tapi belum mampu mencapai setengahnya kemampuan suhu A-a-a-i, hingga kini aku masih belum sanggup mengendalikan pikiran dan perasaanku yang bergejolak Benar-benar membuat malu suhu yang sudah banyak tahun mendidiku Ternyata tebing pangeran atau Tai Chupo dan sumur penggosok jarum Mo Chiam Ching mendapat nama dari cerita yang terdapat dalam kitab agama Dalam tukeng yang bernama Seng Po To A Ye U Kim Su disebutkan, ada seorang pangeran dari negeri Ching Lok Kok pada usia 15 tahun berpamitan kepada orang tuanya untuk bertapa di atas gunung Suatu hari dia ingin meninggalkan gunung dan tidak melanjutkan semedinya lagi, dia berjalan menuju ke tepi sebuah sumur Di sana tampak seorang nyonya tua sedang mengasah tongkat besinya di atas batu Dia pun bertanya kepada perempuan tua itu, mengapa mengasah tongkat besinya di atas batu Jawab perempuan tua itu, dia ingin menggosok tongkat besi itu menjadi sebatang jarum Dia pun bertanya, bukankah sangat sulit untuk berbuat begitu? Perempuan tua itu pun menjawab, bila kau punya tekat, akhirnya pasti akan berhasil Petunjuk ini seketika membuat Seng pangeran tersadar kembali akan kesalahannya Maka dia pun balik ke atas gunung untuk melanjutkan pertapaannya dan terakhir berhasil mencapai kesempurnaan Ketika di kemudian hari dianai ke atas langit, jadilah pangeran itu sebagai Tin Bu Tai Te E Tin Bu Tai Te E merupakan dewa pelindung dari Bukit Butoh Karena itulah sewaktu pertama kali Bu Siang Chin Jin mengajarkan ilmu pedang kepada muridnya, Put Ji Dia tidak memilih tempat lain tapi secara khusus mengajaknya naik ke tebing Tai E Chupo di samping sumur Mo Chiam Ching Tentu saja tujuan gurunya adalah agar dia menirukan pengalaman dari pangeran negeri Ching Lok Kok dan melatih ilmu dengan tekun Waktu itu gurunya sempat berkata begini, bakatmu sebetulnya tidak terlalu jelek Tapi belum terhitung bakat alam yang hebat, karena itu dengan rajin menambal kekurangan merupakan kata kunci yang paling cocok untukmu Pelbagai kenangan lamapun satu per satu melintas kembali dalam benaknya, dia tertawa getir, tiba-tiba bayangan seseorang muncul dalam benaknya Tidak heran kalau Sumo Ai menyukai Keng Sute, di luar masalah tampang yang dia memang lebih ganteng ketimbang aku, bakat ilmu silatnya memang jauh lebih bagus daripada diriku Aku telah mendapat bimbingan langsung dari Chiang Bun Jin, 17 tahun sudah aku melatih diri namun belum pernah mencapai kesempurnaan dalam permainan Tai Kek Yam Hoat Coba kalau diganti dia, mungkin tidak sampai 7 tahun keberhasilannya sudah jauh Melebih kemampuanku hari ini demikian Putji berpikir dalam hati Selama banyak tahun dia berusaha keras untuk menekan perasaan hatinya itu, tidak ingin memikirkan Keng Kingsi lagi Tapi sekarang tanpa disadari secara tiba-tiba dia teringat akan dirinya Tentu saja bukannya tanpa sebab dia bersikap begitu, dia bisa secara tiba-tiba teringat akan Keng Kingsi tidak lain karena terpengaruh oleh pemandangan alam yang terpampang di depan mata Dalam kompleks pemakaman yang berada di hadapannya sekarang, kecuali bagian tengah yang disediakan secara khusus untuk mengubur jenazah bus yang cinjin Di sampingnya terdapat pula sebuah kuburan yang agak kecil, biarpun kuburan itu hanya satu namun di bawahnya terkubur tiga sosok kerangka manusia Salah satu di antaranya adalah adik seperguruannya, Keng Kingsi Padahal Keng Kingsi tidak lebih hanya seorang murid dari kalangan preman yang rendah kedudukannya Mengapa kerangka tubuhnya bisa dikuburkan dalam satu kompleks pemakaman yang sama dengan ciang bunjinnya? Dalam hal ini memang adik penyebabnya dan penyebab itu timbul karena sekilas pikiran egois dari potji tojin Keng Kingsi, Ho Giok Yan, Ho Liang serta Bu Kek To Tiang ketua tiang lo dari Butong Pei tewas pada hari dan tempat yang sama Keng Kingsi mati karena salah bunuh, Ho Liang mati karena dibokong siang Go Nyo sedang Ho Giok Yan bunuh diri setelah melahirkan putranya Setelah peristiwa itu, lebih kurang satu jam kemudian dia menghantar bayi yang baru lahir itu ke rumah keluargalan Menyusul kemudian Bu Kek To Tiang yang terluka parah pun muncul di sana Ketika Bu Kek To Tiang selesai menyampaikan pesannya, dia pun ikut tewas secara mengenaskan Terdorong rasa egonya pula, dia enggan menguburkan jenazah Keng Kingsi dan Ho Giok Yan dalam satu liang, tapi membuang dua Liang yang beda, satu untuk mengubur jenazah Ho Giok Yan dan satu lagi untuk mengubur jenazah Bu Kek Tiang lo, Keng Kingsi serta Ho Liang Tahun berselang bus yang cincin menitahkan murid pertamanya, Put Kut pergi ke bukit Boan Leong San untuk membawa kerangka Bu Kek Tiang lo agar bisa dikubur di atas bukit Setelah lewat 16 tahun, jenazah yang dikubur tanpa peti mati pasti sudah lapuk dan hancur, yang tersisa hanya tulang belulang belaka Terpaksa Put Kut mengumpulkan ketiga sosok kerangka itu menjadi satu karung dan dibawa pulang ke gunung, kerangka yang tercampur sudah pasti tidak bisa dibedakan lagi kerangka orang per orang Ditambah lagi Put Kut sendiri diserang musuh tangguh di bukit Boan Leong San hingga terluka parah Beruntung muncul Bowet Yeu yang menyelamatkan jiwanya, tapi begitu tiba di gunung Butong, pada hari yang sama dia ikuti meninggal dunia Kedudukan Bu Kek Tiang lo dalam partai Butong menempati posisi di bawah bus yang cincin, sudah sepantasnya bila jenazahnya dikuburkan dalam kompleks pemakaman ini Oleh karena tulang belulang ketiga orang itu sudah membawur jadi satu dan tidak mungkin dipisahkan lagi, maka bukan hanya Kengking Si saja yang mendapat upacara penguburan istimewa Ho Liang Si pelayan tua keluarga Ho pun mendapatkan perlakuan yang sama Tapi kini, Put Ji yang berhadapan dengan kompleks pemakaman itu benar-benar dibuat menangis tidak bisa, tertawa pun tidak dapat Kau sudah mati tapi keadaanmu jauh lebih enak ketimbang aku yang masih hidup, setiap hari setiap saat aku harus merasakan kemurungan, kekhawatiran dan kesedihan yang luar biasa Pikir Put Ji sambil tertawa getir Peristiwa lama satu demi satu melintas kembali dalam benaknya Tentu saja yang paling membuatnya tidak dapat melupakan adalah siau sumuainya Ho Giok Yan Siau sumuai, kau jangan marah kepadaku karena setelah matipun aku tidak membiarkan jenazahmu terkubur dalam satu liang dengan kengsute Biarpun aku sudah banyak melakukan kesalahan kepadamu, paling tidak ada satu hal aku dapat mempertanggungjawabkan kepadamu Anak kemu, sesuai dengan permintaanmu terakhir, telah ku pelihara hingga dewasa Memandang awan putih yang bergerak di angkasa, kembali dia berguman sambil menghela nafas, sejak anak keng turun gunung, hingga kini belum terdengar kabar beritanya lagi, entah ke manakah dia telah pergi? Aaai, aku telah memeliharanya hingga tumbuh dewasa, tapi setiap hari aku harus merasakan ketegangan dan rasa takut yang luar biasa Aku selalu khawatir suatu saat nanti dia tahu kejadian yang sebenarnya dan datang mencari balas kepadaku Perasaan hatinya padalan Giyokeng memang serba salah dan saling bertentangan, di satu sisi dia merindukan bocah itu, berharap dia segera kembali, tapi di sisi lain dia pun khawatir bila bocah itu tahu teka teki tentang asal-usulnya, kemudian menganggapnya sebagai musuh besar pembunuh orang tuanya Kalau sampai terjadi begini, apa yang harus dia lakukan? Sementara pikirannya sedang kusut dan kalut, tiba-tiba terlihat ada seorang Tosu kecil berjalan turun dari tebing Tai Ichupo sambil memanggilnya lirih, Su Syok Tiang Lo Tosu kecil itu adalah murid suhengnya Put Po Tojin bergelar gauseng Put Po Tojin adalah murid tertua dari Bu Kek To Tiang, dalam deretan angkatan Put dia mempunyai posisi yang paling tinggi Sejak Bu Siang Chinjin meninggal dunia, ketua penggantinya Bu Beng Chinjin, yaitu Bu Ciong Long, ayah Bu Wet Yeu, mengusulkan agar mengangkat dua orang murid dari angkatan Put menjadi Tiang Lo Baru Maka diangkatlah dua orang Tiang Lo Baru untuk mengisi kekosongan dalam jabatan tersebut, mereka adalah Put Ji Tojin serta Put Po Tojin Sejak naik ke Gunung Butong dan menjadi Tosu, Put Ji selalu tampil murung, tidak banyak bicara dan berwajah serius Begitu seriusnya hingga Tosu kecil yang berdiri di hadapannya pun seolah merasa ngeri dan ketakutan Ada urusan apa tanya Put Ji? Ti, tidak ada apa-apa, hanya saja, jawaban Go Seng kedengaran tergagap Hanya saja kenapa, cepat katakan Bu Susiok telah kembali, suhu minta aku menyampaikan kabar ini Sekarang Bu Susiok berada di ruang Chi Sio Kiong, apakah Tiang Lo berniat? Rupanya berhubung selama berapa bulan ini Put Ji harus bertugas mengawasi pembangunan kompleks pemakaman itu, maka untuk sementara waktu dia mendirikan sebuah rumah gubuk di dekat kompleks itu dan tinggal di sana Kini, walaupun pembangunan di kompleks pemakaman telah usai, namun dia belum pindah ke tempat tinggalnya semula, itulah sebabnya Go Seng khusus datang ke sana untuk mencarinya Dalam hati Put Ji merasa terkejut, namun paras mukanya sama sekali tidak berubah, tukasnya hambar, aku sudah tahu, kau boleh pergi dari sini Karena dia tidak memberi pernyataan apakah akan menjumpai Bowit Yew atau tidak, terpaksa Go Seng berlalu lebih dulu Mendapat tahu kalau Bowit Yew telah kembali, perasaan hati Put Ji bertambah kusut dan tidak tenang Bowit Yew lah yang telah menerima karung yang berisikan tulang belulang bukek tiang lo, kengking si serta hol yang dari tangan Put Kout Bahkan dia sendiri yang menyerahkan karung itu ke tangan bus yang cinjin Angin berhembus lembut menggoyangkan ranting dan dedaunan Seharusnya suara itu halus dan lembut, namun dalam pendengaran Put Ji justru seolah suara gemerututnya tulang belulang yang diletakkan di atas meja Baiklah, sekarang keluarkan tulang itu satu per satu dan letakkan di atas meja, akan ku periksa dengan seksama Ucapan gurunya kepada Bowit Yew pada saat itu pun sepatah demi sepatah seakan mengiyang kembali di sisi telinganya Waktu itu dia bersembunyi di luar ruang tidur gurunya sambil mencuri dengar Sebuah teka teki besar yang selama ini tersimpan dalam hatinya, hingga kini belum pernah terungkap Apakah suhu telah mengetahui rahasiaku? Tapi untung gurunya telah meninggal dunia, sekarang hanya satu yang diakwatirkan Entah berapa banyak rahasiaku yang telah diketahui Bowit Yew si bocah ke parat itu Setelah peristiwa itu, secara tidak langsung Bowit Yew pernah memberi kisikan kepadanya bahwa dia telah membantunya Merahasiakan sejumlah persoalan, termasuk lenyapnya sekerat tulang tengkorak di tengah jalan Apakah dalam tulang tengkorak itu tertinggal sebatang jarum lebah hijau? Justru karena dia pernah memperoleh ancaman dari Bowit Yew Sekalipun Bowit Yew tidak pernah menerangkan secara jelas, maka mau tidak mau Meski dengan perasaan tidak puas dan terpaksa, dia harus menunjukkan sikap loyal dan dukungannya terhadap Chiang Bunjin baru Biarpun dia banyak membungkam dan jarang berbincang dengan rekan seperguruannya Namun berita tentang Bowit Yew yang turun gunung dengan cepat telah masuk ke dalam telinganya Dia bahkan tahu kalau Bowit Yew pernah keluar perbatasan dan dalam perjalanan kembalinya sempat mampir di kota Kim Leng Apakah ketika berada di luar perbatasan, dia pernah melewati kota Usah Tin? Putji pernah mendapat perintah dari gurunya untuk berkunjung ke kota Usah Tin dan menyelidiki kengking si saat hidup di tempat itu Dan di saat berada di kota Usah Tin itulah dia bertemu dengan Jit Seng Kiam Kek dan kabur pulang dengan membawa luka di tubuh Terbayang kalau Bowit Yew besar kemungkinan telah datang pula ke Usah Tin, pikiran dan perasaan hatinya makin kalut dan tidak tenang A-A-A-I, terlepas seberapa banyak yang berhasil dia ketahui, yang penting aku harus berhasil melatih ilmu pedangku Dia paksakan diri untuk berkonsentrasi dan mulai berlatih pedang kembali Perangainya memang sekokoh batu karang, ketika sekali mengalami kegagalan dia segera melatih satu kali lagi Tanpa terasa semua kemurungan dan kemas gulan pun terbuang jauh-jauh dari benaknya Di saat seluruh konsentrasinya terpusat untuk berlatih pedang inilah, mendadak terdengar seseorang memuji, ilmu pedang yang hebat Desingan angin tajam membelah angkasa di susul bergugurannya di daunan Kali ini dia berhasil menebas sembilan lembar daun dan setiap lembar berhasil terbelah persis di bagian tengahnya Begitu menarik kembali pedangnya, dia melihat seorang lelaki berwajah sangat umum, tidak tampan pun tidak jelek Kesan yang ditinggalkan orang itu hanyalah orang umum yang setiap saat dapat kau jumpai dimanapun dan setelah lewat sama sekali tidak meninggalkan kesan apapun Tapi lelaki yang berwajah amat umum itu sedang mengawasinya dengan sorot metah yang sangat aneh Siapa kau sambil menarik kembali pedangnya putji menegur Tiba-tiba orang itu tertawa cekikikan, masa aku pun sudah tidak kau kenali sapanya Suaranya merdu bercampur genit, coba kalau orang itu bukan berbicara persis dari hadapannya Dia tidak bakal ren percaya kalau suara yang merdu merayu itu berasal dari mulute seorang lelaki yang begitu bersahaja Namun yang membuatnya terperanjat bukan hanya begitu saja, tapi suara panggilan yang merdu itu telah membangkitkan kembali kenangannya di masa silam Kalau berbicara soal waktu, kenangan ini sudah teramat lama sekali, namun tidak pernah terlupakan olehnya Suara itu pernah membuatnya terbuai, pernah membuatnya tergila-gila dan kehilangan sukma, pernah membuat hatinya berdetak keras, takut, ngeri dan merasa seram Lama setelah berdiri mematung, akhirnya agak tergagap dia berbisik Kau, kau, kau adalah Ngo Siang Ngo Nyo tertawa terkekeh Terima kasih banyak kau masih ingat namaku, katanya, tapi aku hanyalah Ngo Nyo-mu Bila berada di hadapan orang lain, kau jangan memanggil namaku Ngo Nyo, ujar Putji Tojin setelah berhasil menenangkan hatinya, ilmu merubah wajahmu sungguh luar biasa Tapi, kendatipun tidak ada yang mengenalimu, tidak seharusnya kau mengambil resiko sebesar ini untuk datang kemari Mau apa kau kemari? Mau apa? Tentu saja datang mencarimu Mencari aku berubah paras muka Putji, tahukah kau apa posisiku saat ini? Aku tahu, sekarang kau sudah menjadi tiang lo di Butongpei HMM, kenapa? Setelah jadi tiang lo, kau tidak mau memperdulikan aku lagi? Ngo Nyo, tolong jangan berteriak-teriak di sini Bisik Putji dengan suara lirih Coba dengarkan dulu perkataanku Tanda petik Siang Ngo Nyo sama sekali tidak ambil peduli Setelah tertawa dingin kembali ujarnya, dasar bocah yang tidak punya perasaan Masih ingat tidak ketika dulu kau tidur seranjang denganku Berapa banyak kata mesra dan hangat yang pernah kau bisikan di sisi telingaku? Dan sekarang, kau memandangku dengan wajah dingin membeku Pepatah mengatakan, semalam jadi suami istri Tanda petik Buru-buru Putji Tojin mendekat mulutnya sambil berbisik Ngo Nyo, aku mohon, jangan semelarangan bicara Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Aku ingin kau melaksanakan janjimu dulu Mengambil aku sebagai istrimu Tolong, janganlah bergurau terus Seru Putji sambil tertawa getir Aku sudah lama jadi pendepa Bahkan sekarang telah menjadi tiang lo dalam perguruanku Kalau jadi tiang lo lantas kenapa? Orang yang sudah jadi pendetap pun dapat kembali jadi preman Eeei cengkim, aku lihat kehidupanmu sebagai seorang tosu pun tidak terlalu nyaman dan gembira Aku rasa lebih banyak kesulitan yang bakal kau jumpai daripada kesenangan Mumpung di sini tidak ada orang Bagaimana kalau kita kabur saja ke ujung dunia Tiba-tiba saja nada suaranya berubah Berubah jadi sangat halus dan lembut Membuat Putji Tojin semakin kebuakan dan tidak tahu apa yang mesti dilakukan Sadar kalau dia tidak bakal lolos dari cengkeraman perempuan itu Satu ingatan segera melintas dalam benaknya Katanya kemudian, lusa adalah saat jenazah guruku dikebumikan Semisal harus pergi pun, aku tidak mungkin bisa pergi pada hari ini Ngo Nio, berilah waktu kepadaku untuk berpikir Tapi sebelum itu aku ingin menanyakan satu hal lebih dulu kepadamu Baik, tanyalah Kenapa kau bisa sampai di sini? Berlagak tidak mengerti sahut siang Ngo Nio Aku toh bukan pincang Tentu saja dengan mengandalkan kedua kakiku aku sampai di sini Putji mendengus HMM, tidak usah berlagak bodoh Kau harus mengerti apa maksud pertanyaanku ini Tidak salah, kau telah berganti rupa Mungkin tiada orang di sepanjang Gunung Butong yang bisa mengenali raut wajah aslimu Tapi masa tidak ada yang bertanya siapa dirimu Sebenarnya aku memang sudah siap bila ada yang bertanya kepadaku Sayang tidak ada kesempatan bagiku untuk memperaktikan kemampuanku berbohong Sejak melangkah masuk dari pintu Hian Gak Bun Entah mengapa, para murid perguruanmu yang bertugas menerima tamu tidak ada yang menaruh curiga kepadaku Bahkan bertanya setengah kecap pun tidak HMM, kalau begitu kemampuanmu memang benar-benar luar biasa Dengus Putji sambil melototkan matanya Dari balik sorot matanya Siang Go Nyo dapat menangkap cahaya yang sangat aneh Saat itulah dia baru tidak memperolok dirinya lagi Sambil tersenyum ujarnya Bukan kemampuanku yang hebat dan luar biasa Aku hanya naik gunung mengikuti seseorang Kalau dibilang ada yang memiliki kemampuan hebat Orang itu pasti bukan aku Melainkan orang tersebut Siapa? Bowit Yew Untung aku tidak bertindak gegabah Pikir Putji dengan perasaan terperanjat Tampaknya Siang Go Nyo dapat menebak jalan pikirannya Dengan senyum tidak senyum katanya lagi Cheng Kim, bukankah kau menganggap aku telah membawa kesulitan bagimu Bukankah kau ingin membunuhku? Hehehe, ilmu pedangmu telah kau latih hingga mencapai taraf begitu sempurna Bila ingin membunuhku, sebetulnya hal ini bisa kau lakukan dengan gampang sekali Justru yang sulit adalah bisa membunuh aku tanpa diketahui siapapun Putji tertawa paksa, ujarnya Ngkau Nyo, kau terlalu banyak curiga Mana mungkin aku ingin membunuhmu? Lagipula kau telah berlatih ilmu senjata rahasia aliran keluarga Tong Aku merasa tidak punya kemampuan untuk membunuhmu Baiklah, anggap saja aku memang menggunakan pikiran seorang Xiao Jin untuk mencuriga seorang kuncu Apa yang sedang kau pikirkan sekarang? Apakah kau bertemu Bowet Yew di luar perbatasan? Benar, bertemu di sebuah kota yang bernama Usahtin Bukan hanya bertemu Bowet Yew, disanapun aku telah berjumpa pula dengan anak angkatmu Lan Giok Kem? Kau-kau pun telah bertemu dengannya Aku rasa sudah waktunya kau mengubah panggilannya sebagai Ken Giok Kem bukan? Putji merasakan hatinya sangat tergoncang, serunya tanpa sadar, jadi dia sudah mengetahui orang tua aslinya Aku tidak tahu seberapa banyak yang telih dia ketahui, tapi aku rasa dia sudah bukan seperti dulu lagi, yang sama sekali tidak tahu apa-apa Paras muka Putji berubah hebat, mulutnya melongo tapi tidak sanggup berbicara Sambil tersenyum kembali Siang Gonio berkata, aku bahkan mengetahui pula akan satu hal, bila sekarang kau ingin membunuhnya, mungkin tidak gampang kau lakukan, karena ilmu pedangnya sekarang sudah jauh lebih hebat daripada kepandayan yang kau miliki Omong kosong seru Putji dengan wajah serius, akulah yang telah mendidik ilmu silatnya, bukan saja hubungan kami adalah guru dan murid bahkan keakraban kami melebih seorang ayah dan anak Untuk menyayangi dirinya saja aku masih tidak sanggup, mana mungkin akan mencelakainya? Siang Gonio segera tertawa terkekeh Benarkah begitu ejeknya, menurut apa yang ku ketahui, ilmu pedang yang kau wajarkan kepadanya sepertinya aspal, asli tapi palsu, bukan begitu? Untung saja dia dapat melatih diri sendiri hingga menguasai ilmu pedang tingkat tinggi, kalau tidak, kasih sayangmu kepadanya mungkin akan mencelakainya hingga mati Putji berlagak sedih, ujarnya sambil menghela nafas, ngkau Nio, apakah sampai kau pun tidak bisa menyelami perasaan hatiku? Padahal aku berbuat begitu pun demi kebaikannya, aku hanya ingin dia hidup tenang tenteram sepanjang masa di atas gunung butong Kau pun seharusnya tahu, orang persilatan yang bisa hidup bahagia hingga tua biasanya malah mereka yang ilmu silatnya biasa-biasa saja Orang kuno mengatakan, orang bersahaja banyak rejekinya ternyata memang tidak keliru Tapi sayang Keng Giyokeng bukan termasuk manusia biasa perkataanmu benar sekali Tapi maksud utamaku adalah baik Aku tidak menyangka kalau sucownya bakal menyuruh dia turun gunung, bahkan mewariskan pula kiamboh perguruan kepadanya Sekarang dia sudah tahu kalau ilmu pedang asli tapi palsu yang kau ajarkan kepadanya tidak berguna sama sekali Apakah kau sangka dia tetap menganggapmu berniat baik? Itu pun baru sebatas masalah ilmu pedang Bila dia pun tahu kalau ayah kandungnya ternyata tewas di ujung pedangmu, kau sangka Tanda petik Jangan dilanjutkan jerit Putji Bagaimanapun juga dia tumbuh dewasa di bawah didikanku Aku telah membuang banyak tenaga maupun pikiran untuk merawatnya dan dia seharusnya tahu akan hal ini Kalau dia tahu maka dia seharusnya percaya kepadaku Gurumu saja sepertinya tidak percaya lagi kepadamu Kalau tidak, masa tanpa memberitahukan kepadamu, dia sudah menyuruh Giyokeng turun gunung Kau sangka Giyokeng si bocah itu masih mau percaya kepadamu setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya? Hehehe mungkin itu hanya keinginanmu sepihak? Ucapan ini mengenal langsung pada penyakit hati Putji Kontan saja seperti ayam jago yang kalah bertarung dia tundukan kepalanya dengan wajah murung Cheng Kim, lebih baik kau bersama aku kabur ke ujung dunia saja Aku punya care untuk membantumu Sekalipun Giyokeng telah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya Aku pun bisa mengalihkan dendam kesumatnya dari dirimu kepada diriku Bujuk Xiang Go Niu Tergerak hati Putji sesudah mendengar ucapan itu Tapi ingatan lain segera melintas Setelah melakukan satu kesalahan, aku tidak boleh mengulang lagi kesalahan yang sama Apalagi sepanjang hidup berada bersama siluman perempuan ini Dari perubahan mimik mukanya, agaknya Xiang Go Niu sudah dapat menebak perubahan yang terjadi dalam hatinya Sambil menghela nafas kembali ujarnya Cheng Kim, ternyata kau begitu muak terhadapku Aai, ku sangka kita berasal dari jenis manusia yang sama Terima kasih banyak atas niat baikmu Tapi aku lebih rela mampus di ujung pedang anak keng Seandainya dia benar-benar tidak mau memaafkan diriku Kau tidak bakal menyesal Koma paling banter juga mati Aku seharusnya sudah mati sejak 18 tahun berselang Tapi karena sumoai telah menyerahkan bayi yang baru dilahirkan kepadaku Bagaimanapun aku tidak boleh menyianyikan harapannya Itulah sebabnya aku bertahan hidup hingga sekarang Kini anak keng telah tumbuh dewasa Biar harus mati secara mengenaskan pun aku tidak bakalan Menyesal Xiang Go Niu pura-pura ikut menghela nafas Katanya, ternyata dalam hati kecilmu selama ini hanya terdapat sumoai mu seorang Bagimu, Xiang Go Niu yang masih hidup segar bugar tidak bisa menandingi Ho Giok Yan yang telah lama meninggal HMMM, anggap saja aku telah salah mengenalimu Tapi masa kau sama sekali tidak ada pertanggungan jawab sedikit pun terhadapku Kho Cheng Kim yang pernah kenal denganmu pada 18 tahun berselang telah lama mati Yang ada sekarang adalah Tiang Lo dari Butong Pei Puts Ji Aku tidak peduli siapa dirimu Aku hanya ingin tanya Apa yang hendak kau lakukan terhadapku? Katakan saja sendiri Kecuali aku tidak bisa mengabulkan ajakanmu untuk pergi bersama Apapun yang kau inginkan Selama aku dapat melakukannya pasti akan kukabulkan Baik, kalau begitu aku akan memohon satu hal kepadamu Bawalah aku menjumpai Chiang Bun Jin baru perguruanmu Tapi dalam hal ini aku tidak ingin ada pihak ketiga yang ikut mengetahui Mana boleh begitu seruput Ji setelah tertegun beberapa saat saking terkejutnya Kalau tidak kau kabulkan, maka selamanya aku akan hidup bersamamu selama kau masih hidup dan mati bersamamu bila kau mati Berdiri semua bulu kuduk put Ji saking seramnya Cepat-cepat dia berseru Jadi kau tetap bersikeras ingin melihat namaku hancur posisiku musnah? Baik, kalau begitu hadiahkan saja sebatang jarum lebah hijau ketubuhku Bila kau tidak punya perasaan, kenapa musti marah bila aku tidak setia Kawan ucap Siang Gergonio, terus terang saja aku beritahu Bila persoalan apapun tidak mau kau lakukan untukku, aku pasti akan membuat kau hidup tidak bisa, mati pun tidak dapat Percayakah kau kalau aku mempunyai kemampuan seperti ini? Tapi, bila kau bersedia mengaturkan pertemuanku dengan Bo Ciong Long, ku jamin kau pasti akan aman tenteram tidak kekurangan sesuatu apapun Tergerak hati Put Ji setelah mendengar ucapan itu, katanya, kau, kau, jadi Bo Ciong Long pun merupakan bekas Bekas, hei, lari kemana jalan pikiranmu Tukas Siang Gergonio dengan wajah memerah Memangnya setiap orang yang ingin ku jumpai pasti merupakan bekas kekasihku? Lalu apa sebabnya kau ingin bertemu dengannya? Kenapa berani memberikan jaminan kepadaku? Inilah rahasiaku, bila kau bersedia menjadi suamiku, rahasia ini pasti akan ku beritahukan kepadamu Kalau begitu kau tidak perlu beritahu kepadaku, tapi mengapa kau tidak minta bantuan kepada Bo Itiu? Bukankah dia bersedia mengajakmu naik ke Gunung Butong? Siang Gergonio segera tertawa Aku adalah perempuan jahat yang sudah tersohor di kolong langit, mana ada seorang anak mengaturkan pertemuan rahasia bagi bapaknya dengan seorang wanita jahat Put Ji ikut tertawa geli, pikirnya, hahaha, kenapa aku tidak pernah berpikir sampai ke situ? Jika Bo Ciong Long benar-benar adalah bekas kekasihnya, tentu saja dia tidak ingin Bo Itiu mengetahui rahasianya, apalagi minta bantuan kepadanya untuk mengaturkan sebuah pertemuan Terdengar Siang Gergonio berkata lebih lanjut, aku hanya mengikuti Bo Itiu naik gunung, bukan Bo Itiu yang mengajakku naik gunung Padahak kekatnya dia malah tak tahu siapakah diriku Lagipula dia tidak berhutang apa-apa kepadaku, aku toh tidak bakalan sembelarangan minta tolong kepada orang lain Perkataan itu setengahnya jujur tapi setengahnya lagi bohong, namun dalam pendengaran Put Ji, dia hanya bisa tertawa getir Betul, Ngkounio, aku memang pernah berhutang cinta kepadamu, tapi dalam kejadian itu Tanda petik Kalau kau tidak bersedia, lebih baik tidak usah banyak bicara Kita lihat saja nanti tukas yang Ngkounio sambil tertawa dingin Paras mukanya tiba-tiba berubah jadi dingin bagaikan lapisan salju Buru-buru Put Ji berseru, bukankah menampik permintaanmu, bagaimanapun kau harus memberi waktu kepadaku untuk berpikir Selang berapa saat kemudian kembali Siang Gergonio bertanya, sudah kau pikirkan baik, baik SSTTT mendadak Put Ji mendesis lirih, ada orang datang, kau cepat pergi dulu Siang Gergonio mau jadi gusar Sebenarnya kau Tanda petik Baru berbicara berapa patah kata, Put Ji telah mendekat mulutnya sambil berbisik Aku berjanji, malam nanti datanglah ke kompleks pemakaman Cepat pergi, cepat pergi, jangan sampai terlihat orang lain Siang Gergonio mau adalah seorang jago senjata rahasia, pendengarannya jauh lebih tajam daripada orang lain, saat itu secara lamat-lamat dia telah mendengar ada orang sedang bergerak mendekat Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang lihai, cepat dia membalikan tubuh, melompat naik ke atas tebing curam dan menyembunyikan diri di balik pohon-pohonan Baru saja Put Ji menghembuskan napas lega, terlihat Put Hui Toko dengan menggandeng seorang gadis muda telah berjalan menghampirinya Put Ji tertegun, tapi cepat serunya sambil berlagak sangat Gembira, Sui Leng, ternyata kau telah kembali Sejak kemarin Leng Ji sudah kembali, sahup Put Hui Sutai, sebenarnya dia ingin segera melapor kepadamu Tapi berhubung hari sudah malam, aku menyuruhnya datang hari ini Adik klan Sui Leng adalah putra angkat Put Ji, selama banyak tahun berbagai masalah yang ada di rumahnya selalu mendapat perhatian dan bantuan darinya Menurut keadaan pada umumnya, begitu gadis ini sampai di gunung, dia seharusnya langsung datang menghadap Oleh karena itu Put Ji sama sekali tidak merasa keheranan Yang membuatnya heran adalah kenapa Put Hui Sutai punya waktu menemani muridnya datang mencari dia Padahal pada saat seperti ini seharusnya Put Hui Sutai berada di istana Cisyaokyong Mimik muka Put Hui Sutai kelihatan sedikit aneh, baru saja Put Ji hendak mengajukan pertanyaan kepada Lansui Leng Dia sudah berkata duluan, aku seperti mendengar ada seseorang sedang berbicara denganmu, mana dia sekarang? Perasaan hati Put Ji tergoncang, tapi rasa kagetnya sama sekali tidak ditampilkan di wajahnya Buru-buru sahutnya, benar, tadi memang ada tamu, baru saja pergi Tamu itu adalah Put Hui Sutai tampak masih curiga Put Ji berusaha menenangkan hatinya, lalu menjawab dengan hambar Aku tidak bertanya siapa namanya Kenapa dia bisa datang kemari desak Put Hui Sutai lagi dengan kening berkerut Tamu ini sedikit agak ceroboh, bukan saja telah berpesiar di seluruh bukit Bahkan katanya ingin masuk kompleks pemakaman untuk berpesiar Sudah ku katakan kalau kompleks ini tertutup bagi orang awan sebelum upacara penguburan diselenggarakan Tapi diangotot terus, akhirnya setelah ku tampik secara tegas, dia baru pergi dengan wajah bersungut-sungut Pihak Bu Tong Pei memang tak pernah melarang tamunya untuk berpesiar di atas gunung Misalnya muncul orang tidak tahu aturan yang bersikeras ingin berkunjung ke kompleks pemakaman Lantaran rasa hormatnya kepada bus yang cinjin, hal semacam ini pun lumrah dan tak aneh Karena itulah perasaan curiga Put Hui Sutai seketika berkurang banyak setelah mendengar alasan tersebut Oh oh, rupanya begitu, dia berkata Diam-diam Put Ji menghembuskan napas lega, ujarnya kemudian Su Chi, kenapa kau tidak berada di istana Chi Siow Kiong untuk membantu melayani tamu? Mungkin Chiang Bun Jin tahu kalau aku tidak terbiasa melayani kunjungan orang Mungkin juga khawatir aku tidak tahan lelah Maka kecuali memerintahkan aku untuk ikut hadir dalam upacara pemakaman lusa Aku telah dibebaskan dari tugas apapun Padahal lukaku telah sembuh Sekalipun dalam seharian harus beberapa kali naik turun puncak Chi Siow Hang pun tidak menjadi masalah bagiku Suhu, timbrung lansuileng, sekembali ke atas gunung Aku baru tahu kalau kau telah terkena jarum lebah hijau milik Chiang Gronio Perempuan siluman itu hingga nyaris harus berbaring hampir setengah tahun lamanya Konon jarum lebah hijau miliki siluman wanita itu merupakan senjata rahasia yang sangat beracun Biarpun kini telah sembuh, lebih baik jaga dirimu dengan seksama Benar, sahuput hui sutai sambil tersenyum getir Biarpun lukaku telah sembuh Namun ilmu meringankan tubuhku sedikit terkendala Mungkin butuh berapa waktu lagi sebelum dapat pulih kembali seperti sedia kala Diam-diam putji sendiri pun tertawa getir Pikirnya, untung dia tidak tahu kalau orang yang baru saja di sini adalah si lebah hijau Chiang Gronio Mungkin seandainya kungfu yang dia miliki tidak menyusut mundur gara-gara lukanya Perkembangan cerita bisa jadi lain Khawatir put hui sutai bertanya lebih jauh Buru-buru dia mengalihkan pokok pembicaraan Katanya, aleng, kau turun Gunung sudah setengah tahunan Apakah mendengar sesuatu berita tentang adikmu? Aku malah pernah bertemu dengannya sewaktu ada di Toan Hunkok Hanya karena dia bersama Wee Kotaisu dari biara Siaulim Si akan pergi keluar perbatasan Lagian dia melarangku ikut serta Terpaksa aku pulang seorang diri Dalam hati kecilnya putji merasa gugup bercampur panik Namun dia berusaha tidak menampilkan kecemasan itu di wajahnya Oh oh, jadi dia telah pergi keluar perbatasan bersama Wee Kotaisu Katanya, aku benar-benar tidak menyangka akan hal ini Tahukah kau karena urusan apa mereka keluar perbatasan? Tidak tahu Justru karena itulah aku ingin bertanya kepada Tiang Lo Apakah sudah mendapat kabar tentang dirinya? Semasa hidup dulu Su Chow paling menyayanginya Seharusnya dia akan mengejar waktu untuk balik ke gunung Aai, aku pun sedang berharap bocah ini segera pulang ke gunung Tapi hingga hari ini masih belum mendapat kabar berita tentang dirinya Biarpun dia sedang berbohong Belum lama berselang dia telah mendapat kabar tentang Lan Giyokeng dari cerita Siang Gergonio Namun perasaan kasih sayangnya antara ayah angkat dengan putranya terlihat kentara sekali Sebenarnya tujuan kedatangan Lan Sui Leng kali ini hanyalah untuk melakukan sebuah kunjungan penghormatan saja Terhadap Puts Ji dia sama sekali tidak menyimpan pengharapan apapun Oleh sebab itu walau tidak mendapat berita tentang adiknya Dia sama sekali tidak merasa kecewa Tapi di saat dia hendak mohon diri itulah mendadak terdengar Puts Ji berkata lagi Hanya saja Tanda petik Buru-buru Lan Sui Leng menelan kembali ucapan pamitannya dan segera bertanya Hanya saja kenapa Walaupun Giyokeng si bocah ini belum kembali Tapi salah seorang murid perguruan kita yang ikut melakukan perjalanan jauh bersamanya telah kembali Siapa buru-buru Lan Sui Leng bertanya dengan perasaan hati bergebar Bowit Yeu Menurut apa yang ku ketahui, tujuannya turun gunung kali ini pun sepertinya pergi juga keluar perbatasan Perlu diketahui, berita kembalinya Bowit Yeu ke atas gunung biar tidak diakatakan pun Orang lain pasti akan mengatakannya juga Oleh sebab itu dia mengatakannya segera Dia butuh ketenangan, berharap Put Hui Sutai dan Lan Sui Leng dapat segera meninggalkan tempat itu secepatnya Tiba-tiba saja paras muka Lan Sui Leng berubah jadi pucat piah seperti mayat Melihat itu dengan perasaan kaget Put Hui Sutai menegur Anak Leng, kenapa kau? Tidak apa-apa Aku hanya merasa sedikit takut Siow Susiok telah kembali, kenapa adik tidak ikut kembali Walaupun mereka menuju ke sebuah tempat yang sama, belum tentu secara begitu kebetulan bisa saling bersuhamuka Kalau bertemu saja belum tentu, mana mungkin bisa pulang bersama-sama Kau tidak usah sebarangan berpikir, kalau memang Bowet Yeu sudah kembali, lebih baik kita mencari kabar darinya Dari mana dia tahu kalau yang ditakutkan Lan Sui Leng bukan kemungkinan adiknya tertimpa bencana atau musibah di luar dugaan Tapi dia takut bertemu dengan Bowet Yeu, namun mau tidak mau dia pun harus pergi menjumpainya Dengan mulut membungkam dia berjalan mengikuti di belakang gurunya Dari jembatan Yeu Chi Kiao menuju ke jembatan Kim Soh Kiao Dari kejauhan bangunan istana Chi Siow Kiong sudah kelihatan Di bawah undak-undakan batu yang lebar terdapat sebuah tanah Berumput yang luas, di tempat itulah tempoh hari Tong Hongli yang menantang dual jago-jago dari Butong Pei Sambil menghela nafas ujar Putwi Sutai, waktu berlalu begitu cepat Peristiwa Tong Hongli yang menantang berdual hari itu seolah masih berada di depan mata Tanpa terasa mendiang Chiang Bunjin sudah hampir setahun meninggalkan kita semua Aku masih ingat, dia sempat mengeluh tentang minimnya orang-orang berbakat dalam partai Butong Gara-gara harus menghadapi tantangan dual itu, beruntung Chiang Bunjin yang sekarang tiba tepat pada saatnya hingga nama baik perguruan terselamatkan Di kemudian hari kami baru tahu, rupanya sejak awal dia telah berjanji untuk melepaskan status sipilnya untuk menjadi Chiang Bunjin saat ini Tapi berhubung Chiang Bunjin belum datang juga seperti waktu yang telah dijanjikan Akibatnya mendiang Chiang Bunjin sempat ikut dibuat panik dan gelisah Aai, setiap kali teringat kejadian ini, aku ikut merasa malu sendiri Dasar bakatku memang terbatas, kemajuan yang bakal diperoleh di kemudian hari pun sudah pasti terbatas pula Tampaknya semua pengharapan hanya bisa kutumpukan pada kalian generasi berikut Tokoh ini jadi heran ketika tidak mendengar tanggapan dari muridnya meski dia telah berbicara panjang lebar Sewaktu berpaling, dilihatnya Lanswi Leng seperti kehilangan konsentrasi dan berdiri melamun Dengan perasaan tercengang segera tegulnya Anak Leng, apakah kau mempunyai masalah dalam hati kecilmu? Tiwi, tidak ada, benar tidak ada sahut Lanswi Leng gugup Ketika dilihatnya sorot metu gurunya masih mengawasi wajahnya tanpa berkedip Cepat ia menambahkan lagi, kecuali merasa khawatir akan keselamatan adikku Masalah apa lagi yang bakal mengganjal pikiranku? Padahal di dalam kenyataan, bukan saja dia mempunyai ganjalan hati Bahkan masalah yang dia hadapi bukan hanya satu Sewaktu gurunya menyinggung tentang Tong Hong Leng, persoalan yang sedang dia pikirkan pun tak lain adalah masalahnya Dengan pemuda itu, dia seperti terbayang kembali pengalamannya ketika selama berapa hari melakukan perjalanan bersama Tong Hong Leng Teringat bagaimana ketika turun hujan deras pada malam itu, Tong Hong Leng telah memberikan satu-satunya gua yang bisa dipakai untuk berteduh dari air hujan kepadanya Bahkan menjaga keamanannya sepanjang malam di tengah hujan badai Setiap kali terbayang kejadian itu, ia merasakan hatinya diliputi kehangatan yang luar biasa, tapi sayang perasaan yang kemudian muncul adalah teror perasaan takut yang luar biasa Sebab setiap kali teringat akan diri Tong Hong Leng, otomatis dia teringat pula akan Bowet Yew Bayangan wajah Bowet Yew selalu menyingkirkan bayangan Tong Hong Leng dan perasaan teror, horor dan takut menggantikan kehangatan perasaan hatinya Sikap Bowet Yew terhadapnya bukannya jelek atau tidak baik, tapi Bowet Yew telah memaksanya untuk menganggap Tong Hong Leng sebagai musuh Bahkan mengintruksikan dirinya untuk membunuh Tong Hong Leng dengan menghalalkan segala kera Tentu saja bila terbukti Tong Hong Leng benar-benar telah mencuri belajar ilmu pedang dari Bu Tong Pei Dia menaruh curiga kalau adiknya secara sembunyi telah mengajarkan ilmu pedang perguruannya kepada Tong Hong Leng Walaupun dengan pelbagai kera dia sudah berusaha membelai adiknya, namun paman gurunya itu tidak pernah mau percaya Dia tidak berani melaporkan kejadian ini kepada gurunya, karena dia tidak ingin gurunya mengetahui rahasia hatinya Apalagi dari nada pembicaraan gurunya ketika menyinggung kembali peristiwa dikala Tong Hong Leng datang ke Butong untuk menantang berdual Dapat diketahui kalau pandangannya terhadap Tong Hong Leng mungkin sama persis seperti pandangan dari Bowet Yew Dengan tatapan tajam Put Hwi Sutai mengawasi gadis itu Berapa saat? Kemudian serunya, ah 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 ah, tidak benar, kau seperti sedang takut akan sesuatu? Lan Sui Leng mencoba tertawa paksa Ketika baru balik ke atas gunung, perasaan hatiku memang sedikit merasa takut, katanya Tapi setelah berada di sisi suhu, aku sudah tidak merasa ketakutan lagi Put Hwi Sutai manggut-manggut, katanya, aku bisa memaklumi bila di hati kecilmu Kau merasa ngeri bercampur takut terhadap Put Jit yang lu Terus terang, sewaktu ku temukan kalau dia mengajarkan adikmu dengan ilmu pedang aspal, asli tapi palsu, timbul juga perasaan curiga, ragu dan tidak tenang di hati kecilku Tapi bila dilihat dari sikap rindu dan sayangnya terhadap Giyokeng, rasanya luapan emosinya itu bukan pura-pura saja, lagi pula dalam setahun belakangan dia hidup di tengah kesedihan dan kepedihan yang mendalam, aku rasa perasaan semacam ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan pura-pura Adikmu adalah cucu murid yang paling disayang mendilang Chiang Bun Jin, sedang dia pun sedih karena kehilangan gurunya Menurut Nalari yang sehat, tidak sepantasnya dia menaruh maksud jahat atau rencana busuk terhadap adikmu Sejak dia mengangkat adikku sebagai anak angkatnya, dia memang selalu bersikap sangat baik dan sayang kepadanya Aku sendiri pun tidak percaya kalau dia berniat mencelakai adikku, tapi dalam peristiwa ini, aku sendiri pun jadi bingung Tiba-tiba Pot Hwi Suta'i menyela, aku pun menghadapi satu masalah yang membingungkan, inginku dengar penjelasan darimu Suhu, apa yang ingin kau ketahui tanya Lansuileng terperanjat? Sejak sekembalimu dari merantau, meski aku belum punya waktu untuk menjajalkan kumfumu, tapi dapat kulihat kalau ilmu silatmu telah mengalami kemajuan yang pesat Terutama dalam ilmu meringankan tubuh, aku lihat kehebatanmu sudah jauh Melebih kemampuanmu dulu, tapi aku pun merasa tidak mirip dengan kumfu yang kuajarkan Kenapa bisa demikian? Diam-diam Lansuileng merasa terperanjat juga akan ketajaman matuburunya Segera sahutnya, Tecu tidak berani berbohong, apalagi merahasiakan kejadian ini Benar, dalam perantauanku kali ini, Tecu memang telah menjumpai pengalaman aneh Telah berkenalan dengan seorang sahabat dari aliran perguruan lain Tanda petik Oh oh sahabat seperti apakah itu? Seorang gadis yang usianya hampir sebaya denganku, dia dari Marga Sabun bernama Yan Begitu tahu kalau sahabatnya adalah seorang gadis, tanpa terasa putawi sutai menghembuskan napas lega Tapi begitu mendengar nama Marga tersebut, dia seolah tersentuh akan sesuatu Setelah tertegun, ulangnya, dia dari Marga Sabun Benar, ayahnya adalah Sabunmu, Liok Lim Bengcu wilayah utara pada 30 tahun berselang Tapi masalah ini baru ku ketahui belakangan Sabunmu sudah lama meninggal, tentunya putri dia bukan bandit wanita bukan? Tatkala ayahnya meninggal, dia baru berusia 2-3 tahunan Sejak ayahnya meninggal, ibunya segera mengundurkan diri dari dunia persilatan dan membawanya hidup mengasingkan diri di tengah gunung Aku pernah bertemu ibunya, ibunya pun bersikap sangat baik kepadaku, malah menerima aku sebagai putri angkatnya Kalau begitu pastilah Sabun Hujin yang pernah mengajarkan ilmu silat kepadamu desak putawi sutai Harap suhu mau memaafkan kelancangan Tecu Benar, Tecu merasa tidak leluasa untuk menampik niat baiknya Tapi aku hanya tinggal sebulan lamanya di rumah mereka, jadi sesungguhnya tidak banyak yang sempat ku pelajari Padahal dalam kenyataan, ilmu meringankan tubuh yang dia miliki berasal dari ajaran Tong Hong Liang Hanya saja hal mana tidak berani dia ungkap kepada gurunya Aku memandang hambar soal pandangan fanatik perguruan Apalagi dia pun ibu angkatmu, sedang hingga kini kau baru menjadi murid tidak resmi diriku Sekalipun mengikuti peraturan persilatan yang paling ketat pun aku masih belum berhak untuk melarangmu mempelajari ilmu silat dari aliran lain Terima kasih banyak atas pengertian suhu, Tecu ingin sekali memohon sesuatu hal kepada suhu Katakan, harap suhu mau secara resmi menerimaku sebagai muridmu Ternyata dia teringat kembali dengan janji Bowet Yew ketika waktu itu minta tolong kepadanya untuk menghadapi Tong Hong Liang Saat itu dia berjanji akan memohon kepada ayahnya untuk menerima dia sebagai muridnya Namun Lan Sui Leng tidak ingin memperoleh kemuliaan tersebut dengan melanggar kebiasaan yang berlaku Aku pun mempunyai niat begitu, jawab Put Hui Sutai kemudian Tapi untuk penerimaan murid wanita yang berasal dari kalangan preman Menurut aturan Sam Chengkau, aku harus melaporkan dulu hal ini kepada Chiang Bun Jin Nanti bila bertemu Chiang Bun Jin dan ada kesempatan untuk berbicara, akanku singgung hal ini dengannya Kalau segala prosedur berjalan menurut aturan, aku rasa dia tidak mungkin akan keberatan Terima kasih banyak suhu Apakah Sobun Hujain berwajah sangat cantik tiba-tiba Put Hui Sutai bertanya Bila berdiri bersanding dengan putrinya, mereka mirip seperti kakak beradik Putrinya sudah cantik bagaikan sekuntum bunga segar, tapi ketika berdiri di sisi ibunya, kecantikan wajahnya justru Nampak suam karena kalah dengan kecantikan ibunya Put Hui Sutai menghela nafas panjang, katanya, tidak aheran bila di masa lampau dia disebut orang sebagai bulim teet bijin Wanita paling cantik dari dunia persilatan, sayang aku tidak bersempatan bertemu dengannya Put Hui Sutai sebenarnya adalah seorang tokoh berwajah dingin berperasaan hangat Dia jarang bergurau apalagi bicara tidak berguna Maka tidak aheran bila Lan Suileng tercengang dibuatnya setelah mendengar perkataan itu Dia aheran, mengapa gurunya bisa mempunyai pandangan dan ingatan semacam itu terhadap Sobun Hujain Tampaknya Put Hui Sutai dapat menebak jalan pikirannya Dia segera menjelaskan, aku menjadi pendeta setelah usiaku melampuai 20 tahun Pada 20-an tahun berselang, aku tinggal di kota Shok Chiu Waktu itu In Beng Cu pernah tinggal di rumah Chihunya di kota Hang Chiu In Beng Cu adalah perempuan yang kemudian bernama Sobun Hujain Waktu itu aku masih muda dan rasa ingin tahu ku besar Pernah terlintas ingatan untuk datang ke kota Hang Chiu untuk melihat Sampai dimanakah kecantikan wajah perempuan yang disebut Bulim Ted Bijin ini Sayang belum sempat terpenuhi keinginanku itu In Beng Cu sudah keburu meninggalkan kota Hang Chiu Suhu, di saat masih muda dulu, kau pasti seorang wanita cantik juga Aku duga kau pasti ingin membandingkan kecantikanmu dengan kecantikan In Beng Cu Bukan katalan swileng sambil tertawa Dasar budak edan, bicara sembarangan saja Masa berani menggoda gurumu sendiri seruput Hwi Sutai berlagak marah Sudah, kita kembali ke pokok persoalan Rasanya cerita tentang pengalaman anehmu belum selesai bukan? Panjang kalau ingin membicarakan pengalamanku selama setengah tahun ini Gedung Cis Yau Kiong sudah hampir tiba Lebih baik nanti malam saja aku baru bercerita lagi Sebagaimana diketahui, dia tidak ingin menceritakan kisahnya yang menyangkut Tong Hong Liang kepada gurunya Kalau bisa memangkas ceritanya, tentu saja dia ingin berbuat begitu Menyinggung tentang So Bon Yan Bagaimana mungkin dia bisa menghindari pemikirannya tentang Tong Hong Liang serta Bowet Yeu Entah Encian berhasil menemukan Tong Hong To Ako atau tidak Eh, dia begitu tergila-gila terhadap Tong Hong To Ako Tapi tampaknya Tong Hong To Ako justru berniat menghindarinya Semoga saja mereka tidak selalu memainkan permainan peta umpat seperti ini Kalau permainan berlanjut terus, bisa saja rasa cemburu dan iri Encian bakal dilimpahkan kepadaku Tanpa terasa dia jadi teringat kembali dengan usaha So Bon Yan yang ingin menangkapnya Tujuannya waktu itu adalah agar dia tidak bisa berkeliaran di luaran hingga muncul kesempatan berdekatan dengan Tong Hong Liang Setiap kali teringat akan hal ini, dia benar-benar merasa konyol Waktu itu, Bowet Yeu lah yang telah membantu dia menghadapi So Bon Yan Meskipun selama ini dia tidak menaruh kesan baik terhadap Bowet Yeu Namun dalam peristiwa tersebut mau tidak mau gadis ini tetap merasa berterima kasih sekali kepadanya Peristiwa yang terjadi di dunia ini memang sukar diduga Ketika aku pergi meninggalkan mereka saat itu, dari perkataan terakhir yang sempat ku dengar Tampaknya Encian sudah tergerak hatinya oleh bujukan Bowet Yeu Semoga saja dia memang pergi bersama keluar perbatasan untuk mencari Tong Hong To'aku Aneh, dari mana pula Bow Susiok bisa tahu kalau Tong Hong To'aku sedang keluar perbatasan Kini Bow Susiok telah kembali, apakah dia telah berhasil membantu Encian menemukan kembali Tong Hong To'aku? Walaupun dalam hati kecilnya dia ingin sekali mengetahui jawaban dari teka-teki ini Namun dia tetap merasa takut sekali untuk berjumpa dengan Bowet Yeu Karena ada pikiran yang mengganjal hatinya, Lan Sui Leng pun Mempercepat langkahnya sambil memanggil lirih, Suhu, Suhu Puthui Sutai berpaling, melihat paras muka gadis itu pucat piah segera tegurnya Ada apa? Merasa kelelahan? Kita segera akan sampai di tempat tujuan Aku tidak ingin masuk, kenapa? Sebagian besar tamu yang pantas diundang masuk ke istana Chi Siow Kiong adalah tokoh-tokoh luar biasa Sementara para petugas penerima tamu pun kebanyakan adalah para Chiampue dari perguruan kita Aku tidak lebih hanya seorang murid tidak resmi, rasanya Tanda petik Kenapa musti takut, toh ada aku, Tukas Puthui Sutai cepat, tenangkan pikiranmu Jangan membuat lelucon hingga aku sebagai gurumu ikut jadi malu Suhu, aku bukannya takut bertemu para tamu, hanya-hanya Saja aku, aku tidak ingin lebih baik tidak usah ikut ke sana Bukankah kau ingin mencari berita tentang adikmu dari mulut Bowet Yeu? Suhu, alangkah baiknya bila kau saja yang sekalian mencarikan berita Semisal ada aku, mungkin pembicaraan kalian malah kurang leluasa Ah ah ah, benar juga, Batin Puthui Sutai, kenapa aku tidak berpikir sampai ke situ? Perlu diketahui, dalam suasana pertemuan akbar semacam ini Dapat dipastikan Bowet Yeu sangat sibuk melayani para tamunya Bila dia mengajak muridnya datang ke sana Lalu mengajak Bowet Yeu kepojokan untuk berbicara Tindakan semacam ini sudah pasti akan menimbulkan perhatian orang lain Akan tetapi dia sendiri pun bukan termasuk seseorang yang kaku memegang peraturan Maka setelah berpikir sejenak katanya Toh kita sudah sampai di sini, lihat saja perkembangannya nanti Selama ikut masuk ke sana nanti Lebih baik kau tidak usah banyak bicara Ikuti aku saja nonton keramaian Lan Suileng tidak berani mengemukakan alasan sebenarnya dari perasaan takutnya itu kepada gurunya Terpaksa dia mengikutinya dari belakang Tapi gurunya bukannya melanjutkan perjalanan Dia malah menghentikan langkahnya Waktu itu mereka telah melewati prasasti dan sedang berjalan memasuki sebuah hutan pohon siong Lapangan luas di depan istana Cisyao Kiong telah muncul di depan mata Waktu itu banyak orang sedang berkumpul di tanah lapang tadi Bahkan terlihat ada dua orang sedang cekcok ramai Bocah keparat, perkataanmu tajam dan tidak enak didengar Memangnya berniat menantang aku Beradu kekuatan yang berbicara adalah seorang lelaki kurus ceking Menantang mah tidak berani Tapi tidak keberatan untuk memberi petunjuk Bukan orang yang diumpat sebagai bocah keparat Itu adalah seorang pemuda berdandan sastrawan Dia menanggapi ucapan lawan sambil tertawa ringan HMM, manusia macam kau belum pantas untuk minta petunjuk kembali lelaki ceking itu mendengus Para penonton yang menyaksikan keramaian itu semuanya berharap mereka bisa segera bertarung Maka ucapan pun bergema simpang siur Ada yang berkata begini, pantas atau tidak baru bakal ketahuan kalau sudah bertarung Ada pula yang berseru begini, benar, saling menjajal ilmu silat adalah kejadian lumrah Apalagi di sini hadir begini banyak orang, masa kalian takut kehilangan nyawa? Bahkan ada pula yang bicara lebih kasar, kau bilang perkataannya menyindir tidak enak didengar Memangnya kau anggap ungkapanmu sendiri enak didengar Aku bukannya takut menghadapi dia, sahut lelaki ceking itu segera, tapi asal-lusul bocah keparat ini tidak jelas Tanda petik Hahaha, aku lihat asal-lusulmu sendiri pun rada kurang jelas jawab bocah keparat itu sambil tertawa Kurang ajar, kau belum pantas untuk mengetahui asal-lusulku teriak lelaki ceking itu makin gusar Bocah keparat itu manggut-manggut, sahutnya, ucapanmu tepat sekali, justru karena itu maka aku ingin minta petunjukmu Untuk sesaat lelaki itu seperti belum memahami maksud dibalik ucapan lawannya, tapi sebelum dia mengucapkan sesuatu, dari sisi arna sudah ada yang menanggapi Tepat sekali, kami semua memang belum tahu asal-lusul perguruan kalian berdua Kau menuduh asal-lusulnya tidak jelas, dia pun menuduh asal-lusulmu tidak jelas Kalau memang kedua belah pihak sama-sama tidak mau berterus terang, care yang terbaik adalah diselesaikan dengan pertarungan Di sini hadir jago-jago berpengalaman, asal pertarungan dimulai, bukankah segala sesuatunya akan jadi jelas? Beberapa orang jago lainnya serentak berseru pula, benar, percuma kalau cek-cok mulut melulu, terhitung enghiong macam apa kalau hanya beraninya pentang bacot, HMMM Jadi anjing atau beruang saja Hasutan dan provokasi dari para penonton kontan saja membuat emosi lelaki ceking itu meluat, dengan wajah merah padam bentaknya Baiklah, bocah keparat, ayuh menyeranglah Oleh karena di tengah lapangan ada perkelahian, terpaksa Puthoi Sutai menunda perjalanannya dan berhenti di sisi arna Ketika melihat Lansuileng sedang menonton dengan kesemsem, sambil tertawa segera tegulnya, apa bagusnya menonton perkelahian orang-orang persilatan semacam mereka? Dari mana dia tahu kalau terperangahnya Lansuileng karena ada penyebab lain? Bocah keparat itu berdandan sebagai seorang sastrawan, wajahnya bersih dan tampan, suaranya halus lagi merdu, tapi entah mengapa, justru mendatangkan perasaan aneh dalam pendengarannya Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Lansuileng, pikirnya, aneh sekali, padahal aku belum pernah bertemu dengan orang itu, mengapa rasanya seperti pernah ku kenal? Belum habis ingatan itu melintas, terdengar bocah keparat itu sudah berkata, akulah yang ingin minta petunjuk darimu, tidak usah sungkan-sungkan, ayuh mulailah melancarkan serangan Lelaki ceking itu mendengus, tanpa banyak bicara lagi kepalanya langsung di jotoskan ke muka Siapapun tidak ada yang tahu jurus serangan apa yang dia gunakan, tampak tangan kirinya mengepal kencang, tulang jari yang mengepal justru menonjol keluar bagaikan tanduk Sementara jari tangan kanannya lurus bagaikan tombak, di bawah perlindungan pukulan kepalan yang gencar, dia sodok sepasang metelawannya Sebagaimana diketahui, semua yang hadir di tempat itu merupakan tamu-tamu undangan dari Butong Pei Kendati pun terjadi perselisihan paham, pertarungan pun seharusnya hanya terbatas saling menutul, tidak pantas bila serangan dilancarkan begitu ganas dan telengas Tidak heran kalau suasana menjadi gemper setelah jurus serangan itu dilancarkan, malahan ada di antara mereka yang mulai mengumpat dan mencaci maki lelaki ceking itu Gerakan tubuh yang dilakukan kedua belah pihak sangat cepat, belum sempat orang itu mengumpat lelaki ceking itu, tampak bocah muda itu sudah melambung sambil berkelebat, bagaikan capung yang menutul di permukaan air Seperti juga burung wale terbang di bawah wungan rumah, dengan satu gerakan yang cepat dia sudah terhindar dari semua ancaman itu Tempik sorak pun berkumandang memecahkan keheningan Semula, Puthui sutai memandang rendah kemampuan dua orang jagoan itu, tapi kini mau tidak mau dia ikut berseru tertahan Ternyata gerakan tubuh bocah itu selain lincah dan cekatan, tampak indah menawan, sudah jelas yang digunakan adalah ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi Sebaliknya dibalik pukulan lelaki ceking itu terselip serangan jari tangan yang mengancam jalan darah musuh, sudah jelas dia pun bukan tokoh silat sembarangan Lansuileng benar-benar terpanah hingga untuk sesaat hanya bisa berdiri melongo Baginya, gerakan tubuh anak muda itu sangat dikenal dan hapal di luar kepala, sekalipun belum sempat melihat jelas raut wajah aslinya Tapi selain seobonyan, siapa pula orang itu? Dia masih ingat sangat jelas, ketika pertama kali bertemu seobonyan dan tertawan oleh gadis itu, gerakan tubuh burung walet melintas di bawah wungan inilah yang telah digunakan seobonyan Dalam pada itu lelaki ceking tadi telah membuntuti lawannya bagaikan bayangan tubuh, dia ikut melambung ke udara, kali ini kepalan tinjunya diarahkan ke punggung lawan Dengan saru gerakan menggeser tubuh beralih posisi, bocah muda itu balas membacokan dua pukulan Biar berada di bawah serangan gencar musuh, bukan saja orang itu bisa melancarkan serangan balasan, bahkan gerakan tubuhnya tetap nampak indah dan menawan Sekali lagi tempik sorak bergema gegap gempita Melihat Lanswileng berdiri kesemsem, Puthoi Sutai kembali berkata, meski ilmu pukulan bocah itu hebat, sayang tenaga dalamnya belum cukup sempurna Aku rasa serangan itu hanya indah dipandang, kurang mantap hasilnya Baru selesai ia berbicara, situasi dalam arna pertarungan kembali telah berubah, kini pertarungan berlangsung dalam jarak Dekat, jari tangan lelaki ceking itu menjojoh berulang kali melepaskan serangan yang ganas dan gencar, khususnya kedua jari tangan kanannya Setiap serangan yang dilancarkan selalu tertuju ke jalan darah mematikan di tubuh lawan Hal ini membuat anak muda tersebut mulai keteter dan kewalahan Kembali terdengar Puthoi Sutai berseru tertahan, kepada Lanswileng ujarnya Ilmu menotok jalan darah yang digunakan lelaki itu hebat sekali, tampaknya merupakan perubahan dari ilmu pena dari keluarga lian Ilmu menotok jalan darah dengan puan koan pik dari keluarga lian di wilayah Semse merupakan salah satu ilmu langka dalam dunia persilatan Dengan sepasang piknya empat nadi penting bisa terancam dalam waktu bersamaan Apalagi bila dua orang bekerja sama menggunakan ilmu puan koan pik tersebut, dengan empat pik mereka bisa menotok delapan nadi penting sekali Atau dengan perkataan lain, dalam satu gebrakan mereka dapat mengancam delapan nadi lawan secara bersamaan dan mengurungnya di bawah lingkaran pengaruhnya Dalam keadaan begini, salah satu di antara delapan nadi itu pasti akan menjadi sasaran Terdengar Put Hwi Sutai kembali berkata, tampaknya lelaki itu masih agak sangsi dan takut, apakah kau dapat melihatnya? Walaupun ilmu pukulannya tampak garang, padahal dia gunakan untuk melindungi diri Coba dia berani menggunakan kedua tangannya berbarengan, sudah pasti ilmu sepasang pik menotok empat nadi bisa dikembangkan lebih sempurna Dalam keadaan begitu, biar gerakan tubuh bocah itu lebih cepat pun pasti tidak akan sanggup menahan serangannya Waktu itu Put Hwi Sutai berbicara di dalam hutan Siong, orang yang berada di lapangan sudah pasti tidak akan mendengarnya Namun tampaknya lelaki ceking itu pun punya pikiran yang sama, benar saja, dia segera menarik kembali ilmu pukulannya dan Menggunakan kedua belah tangannya untuk melancarkan totokan Tampak keempat jari tangannya sebentar menyodok sebentar ditarik, bagaikan lidah empat ekor ular berbisa mengancam kian kemari Rupanya dia sudah menjajal kalau tenaga dalam yang dimiliki lawannya masih cetek, meski tubuhnya kena pukulan pun Serangan tersebut tidak akan berakibat fatal baginya Dalam waktu singkat bocah muda itu mulai keteter hebat dan dipaksa berada di bawah angin, tiba-tiba dengan satu gerakan cepat dia berjumpalitan mundur ke belakang Bocah busuk, mau mencoba melarikan diri bentak lelaki ceking itu nyaring Baru selesai dan membentak, tiba-tiba bocah itu sudah membalikan tubuh sambil melepaskan sebuah pukulan Gerak serangannya jauh berbeda dari serangannya semula Setiap serangan diikuti dengan gerakan melingkar, walaupun gerakannya jauh lebih lamban namun selalu berhasil memunahkan datangnya ancaman lawan yang garang Begitu bocah itu membalikan tubuh menyongsong kedatangan lawannya, dengan tangan kiri dia menciptakan gerakan melingkar, tangan kanannya membabat melintang pergelangan tangan lawan, atau terkadang tangan kanan yang menciptakan gerakan melingkar, tangan kiri menusuk bagaikan ujung tombak Begitu ilmu pukulan itu dikembangkan, tidak sampai puluhan gebrakan kemudian, dari posisi terdesak kini dia memegang peranan di atas angin Sekali lagi Pot Hui Sutai berseru tertahan, dia seolah merasa sangsi dan tidak habis mengerti Namun bagi Lan Sui Leng, dia mengetahui dengan sangat jelas, karena ilmu pukulan yang digunakan pemuda itu merupakan perubahan yang diciptakan dari ilmu pedang Tai Kekiam Hoat Bukan saja Lan Sui Leng tahu kalau ilmu pukulannya merupakan perubahan dari ilmu pedang, bahkan tahu dengan jelas sumbernya Ketika dia masih tinggal di rumah Soe Bon Yan Tempo Hari, Soe Bon Hujain pernah mengajarkan ilmu pedang kepadanya Waktu itu ibunya memberi pelajaran sementara putrinya menjadi partner berlatih Jurus serangan itu bernama Leong Bun Tiap Long, ombak berlapis menerjang pintu naga, merupakan jurus serangan yang paling banyak dipraktekan bersama Soe Bon Yan Kini dia sudah tidak ragu lagi, dia yakin bocah muda dihadapannya sekarang tidak lain adalah penyamaran dari Soe Bon Yan Pada dasarnya watak Soe Bon Yan adalah gadis yang suka akan keindahan, biarpun sedang menyamar sebagai pria, dia pun tetap menyaru sebagai seorang sastrawan yang tampan Kini Lan Suileng sudah amat yakin kalau dugaannya tidak salah, ketika diamati lagi dengan lebih seksama, benar saja, dia segera menjumpai raut muka aslinya Maka sambil tertawa geli, diam-diam ia memaki kebodohan sendiri, masa aku pun mau dikelabungi dia dengan menyamar jadi seorang pemuda tampan Tanda petik Begitulah, sementara guru dan murid masing-masing tercekam dalam jalan pemikiran sendiri, menang kalah di tengah arna segera telah ketahuan hasilnya Tampaknya lelaki ceking itu sudah merasa kalau gelagat tidak menguntungkan, dalam cemas bercampur gelisah, dia buru-buru ingin meraih kemenangan Tiba-tiba badannya merangsek maju ke depan, kelima jari tangannya digenggam kemudian disentilkan ke depan, dalam sekali gebrakan dia mengurung jalan darah Tiansian, T.E. Kue, Giok Bun, Sian Ki, Yang Tiong Kelima buah jalan darah Kelima buah jalan darah yang menjadi incarannya ini termasuk dalam rangkaian empat nadi utama, jalan darah manapun yang tertoto pasti akan menyebab kematian atau paling tidak menyebabkan luka yang cukup parah Tidak sedikit jago totokan yang hadir di seputar arna saat itu, meski mereka tidak mengenali ilmu tadi merupakan gubahan dari ilmu pena dari keluarga lian Namun semua orang tahu kalau serangan tersebut sangat lihai seketika itu juga jeritan kaget bergema di udara Semua orang mengira seobon yang bakal sulit lolos dari serangan maut itu, di luar dugaan apa yang kemudian terjadi segera membuat semua orang terperangah Terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu tubuh lelaki ceking itu sudah mencelat sejauh beberapa depa Satu depa sama dengan 1,33 meter, lengan kanannya terlihat lung lay lemas dan tidak bisa diangkat kembali Ada begitu banyak orang yang hadir di seputar arna, ternyata tidak ada yang melihat dengan jelas ilmu apa yang telah digunakan bocah keparat itu Tahu-tahu saja lengan kanan lelaki ceking itu sudah dipatahkan tulangnya Belum lewat rasa kaget yang mencekam perasaan semua orang, satu peristiwa aneh kembali berlangsung di tengah arna Tiba-tiba dari balik kerumunan orang banyak muncul seseorang, orang itu langsung mencengkeram lelaki ceking itu sambil membentak Siapa kau? Cepat mengaku Ternyata orang itu tidak lain adalah putra ketua Butong Pei saat itu, Bowet Yeu Seharusnya, bila ada tamu bertarung dan terluka, sebagai cuan rumah apalagi putra ketua Butong Pei Dia harus turun tangan mencegah, kendatipun kedatangannya agar terlambat sehingga tidak sempat mencegah Paling tidak dia harus membantu seng korban untuk merawat lukanya Tapi tindakan yang dilakukan Bowet Yeu saat ini jauh di luar kebiasaan, bukan saja tidak menolong malah menginterogasi orang itu dengan nada yang keras Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa lelaki ceking itu protes, kenapa kau tidak menginterogasi juga bangsa cilik itu? Peluh sebesar kacang kedela bercucuran membasahi seluruh jidat dan wajahnya Ada di antara penonton yang tidak tega, mereka mulai berbisik-bisik Benar juga, kalau mau diinterogasi, seharusnya mereka harus dipandang sama Lagi pula menurut peraturan Menurut peraturan yang berlaku, bila asal-usul kedua belah pihak sama-sama tidak jelas namun ada salah satu pihak yang terluka Maka orang yang tidak terbukalah yang harus diinterogasi lebih dulu Entah apakah Bowet Yew ikut mendengar perkataan itu atau tidak Baru selesai orang itu berkata, Bowet Yew telah menyindir dengan nada dingin Dia adalah tamu kami, sedang kau adalah metu-metu yang khusus menyelingap ke gunung kami Memangnya aku harus pandang kalian sama rata? Begitu ucapan tersebut diutarakan, semua orang yang berbisik-bisik pun membungkam seketika Dengan keringat bercucuran membasai wajahnya, lelaki ceking itu kembali berteriak parau Aku-aku pun diundang oleh Butong Pai kalian, siapa yang mengundangmu? Entah karena sudah kehabisan tenaga hingga tidak mampu menjawab atau karena alasan lain Lelaki ceking itu nampak hanya bisa membuka lebar mulutnya namun sama sekali tidak terdengar suara apapun Di tengah arena hadir seorang busu tua yang mempunyai sedikit hubungan dengan ayah Bowet Yew Dengan lagaknya dia Menimbrung, hiantit Coba kau bubui obat luka dulu kemudian baru ditanyai HMM, dia hanya berlagak mampu seru Bowet Yew Sambil berkata dia cengkeram tulang pipa kut di tubuh lelaki ceking itu Kontan orang itu menjerit keras seperti babi yang mau disembelih Tapi orang itu benar-benar keras kepala Untuk menarik simpatik orang lain kepadanya Kembali protesnya Manusia si Bow, kau telah menghina aku habis-habisan Sampai mati pun aku tidak bakal mengaku HMM, tidak kau katakan pun aku juga tahu siapa dirimu Dengus Bowet Yew dingin Aku hanya ada satu hal yang belum jelas Ingin minta petunjukmu lebih dulu Mendadak nada suaranya berubah jadi amat sungkan Lelaki ceking itu agak tertegun Kemudian tanyanya, petunjuk apa yang kau inginkan? Sewaktu berada di tebing yang cuki Siapa yang memerintahkan dirimu untuk menyergap aku? Lelaki ceking itu nampak sangat ketakutan Jeritnya tertahan Kau, kau, apa kau bilang? Mana, mana ada kejadian seperti ini? Bow Kongcu, mungkinkah salah orang? Kembali busu tua itu menimbrung Coba lihat Dia benar-benar mempunyai tanda bukti sebagai tamu yang kalian undang Ternyata dari sakunya dia telah berhasil menggeledah keluar selembar berita duka Tentu saja tanda itu merupakan ciri khusus dari Bu Tongpei Sebagai tanda undangan untuk ikut menghadiri upacara pemakaman dari Bu Siang Chinjin Bowit Yeu mengambil lembaran undangan itu Lalu katanya, bagus, asal kau mengaku Segera akan ku bebaskan dirimu Siapa yang memberi surat undangan ini? Jika tidak kau jawab, jangan salahkan kalau aku akan bertindak telengas Lelaki ceking itu membuka mulutnya lebar-lebar seperti ingin mengatakan sesuatu Tiba-tiba biji matanya membalik, tubuhnya mengejang keras lalu tidak bergerak lagi Dengan perasaan terkejut buru-buru busu tua itu menariknya bangun sambil memeriksa dengus napasnya Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras, tidak boleh, tidak boleh Tidak boleh apa tanya busu tua itu tertegun Tapi baru selesai bicara mendadak seperti terkena serangan jantung Badannya mengejang keras dan ikut roboh ke tanah Pada saat yang bersamaan tampak seseorang berlari mendekat Sambil berlari kembali dia berteriak, jangan sentuh tubuhnya Dia terserang racun yang sangat ganas Tapi sayang peringatan itu sudah menjadi peringatan yang terlambat datangnya Dengan cepat orang itu menjejalkan sebutir pil ke dalam mulut busu tua itu Ujarnya setelah mengamati berapa saat Untung kedatanganku belum termasuk terlambat Meski sudah terkena racun namun jiwanya masih tertolong Hanya saja lelaki itu Tanda petik Dia tidak meneruskan ucapannya dan hanya gelengkan kepala berulang kali Orang lain tidak butuh penjelasannya lebih jauh Kalau si busu tua yang baru menyentuh badan lelaki ceking itu pun sudah jatuh pingsan karena keracunan Bisa diduga lelaki itu pasti sudah menemui ajalnya Dalam waktu singkat suasana jadi heboh Terdengar berapa orang di antara mereka berteriak Suan Sian Seng, kau sangat ahli dalam bidang ini Racun apa yang telah bersarang di tubuh lelaki itu? Kenapa begitu lihai? Ternyata orang itu bernama Suan Ji Ching Dia adalah seorang tokoh ternama yang sangat mendalami ilmu obat-obatan Menyinggung soal ilmu menggunakan racun Keluarga Tong dari Suquan terhitung jagoan nomor 1 Keluarga Bok dari Soat Syed terhitung nomor 2 Dan keluarga Suan dari Kamsiok terhitung jago nomor 3 Suan Ji Ching adalah jagoan dari keluarga Suan di Kamsiok Walaupun ilmu racunnya belum bisa memadai keluarga Tong dari Suquan Atau keluarga Bok dari Soat Syed Namun kemampuannya memunahkan racun konon masih jauh di atas kehebatan keluarga Bok Dengan seksama Suan Ji Ching memeriksa seluruh tubuh lelaki Ceking itu Biarpun dia berusaha mengendalikan ketenangannya Namun tidak urung mimik mukanya tetap menampilkan perasaan ngeri dan horor yang menggelayut perasaan hatinya Racun, racun ini adalah racun jahat dari Suquan Tanda petik Bicara sampai di situ dia berhenti sejenak dan tidak berani melanjutkan kembali kata-katanya Jelas dia tidak cukup nyali untuk menyebut nama keluarga Tong dari Suquan Dalam pada itu sudah ada orang menebak pohon untuk membuat sebuah tandu Suan Ji Ching pun mengenakan sarung tangan kulit menjangannya kemudian mengangkat tubuh busu tua itu dan diletakkan di atas tandu Tampak busu tua itu membuka sedikit mulutnya, seperti akan mengucapkan sesuatu, namun tidak kedengaran ada suara Apa yang dia katakan tanya Bowet Yeu kemudian Tampaknya dia seperti bilang, di atas alisme telelaki itu terdapat Sebuah lubang jarum, Suan Ji Ching menerangkan Untuk mengucapkan beberapa patah kata itu, kelihatannya si busu tua tadi telah menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya Begitu selesai mengucapkan kata-kata tadi, kembali dia jatuh tidak sadarkan diri Keempat orang rekannya segera menggotong tubuh busu tua itu Ke arah istana Chi Siokyong Bowet Yeu betul-betul merasakan hatinya bergoncang keras Dengan pandangan tajam dia mencoba memeriksa sekeliling tempat itu Namun tidak menemukan Siang Gonyeo yang menyamar berada di antara kerumunan orang-orang itu Setelah yakin, dia baru merasa sedikit agak lega Di hati kecilnya dia tahu perbuatan itu pasti hasil karya Siang Gonyeo Walaupun dia tidak habis mengerti mengapa Siang Gonyeo harus membinasakan saksi hidup itu Namun dia tahu dengan kecerdasan perempuan itu Dia pasti sudah kabur secara diam-diam begitu berhasil dengan serangan bokongannya Peristiwa ini terjadi kelewat mendadak Suasana di seputar Arna pun jadi gaduh dan ramai Semua orang datang mengerubung Pelbagai pembicaraan pun bergemas impang siur Tentu saja ada di antara mereka yang segera menegur Bow Kong Chu, dari mana kau bisa tahu kalau orang ini adalah mete-mete? Bowit Yeu tidak berbicara Tiba-tiba dia merobek pakaian sendiri dan dipakai untuk membalut tangan kanannya Lalu dengan sekali bacokan dia babat wajah lelaki itu Kalau tadinya raut muka orang itu nampak sedikit sembab membengkat Maka begitu babatan tangan Bowit Yeu berlalu Tau-tau paras muka orang tadi sudah berubah jadi rata kembali Anehnya ternyata tidak ada darah yang mengalir keluar Yang dibabat keluar ternyata hanya segumpal benda yang segera hancur lebur dan berserakan di tanah Rupanya lelaki itu telah menggunakan sebangsa pupur yang dipekatkan untuk membuat pelbagai benjolan di wajahnya Meskipun belum termasuk ilmu menyaru muka tingkat tinggi Namun boleh dibilang sangat canggih dan hebat Tadi, sebetulnya ada banyak orang sudah merasa kalau raut wajah orang ini sedikit agak istimewa Keistimewaan itu terletak pada bentuk badannya yang kurus ceking namun memiliki bentuk Wajah yang gemuk dan sedikit melebar Sama sekali tidak serasi dengan potongan tubuhnya Tapi kini, sesudah Bowit Yeu dengan andalkan sabetan tangannya berhasil menampilkan raut muka aslinya Semua orang baru sadar apa yang sesungguhnya telah terjadi Mi Jian Chong, seorang busu dari Soat Pak segera berseru Jika dilihat dari ilmu jari yang digunakan orang ini Rasanya mirip sekali dengan ilmu pena keluarga lian yang digubah menjadi ilmu jari Tapi menurut apa yang ku ketahui, ilmu pena dari keluarga lian tidak pernah diwariskan orang luar Sedang anak murid keluarga lian pun hampir semuanya ku kenal Tapi belum pernah ku jumpai orang ini Dia dapat melihat asal usul ilmu jari yang digunakan lelaki ceking itu Terhitung pengetahuan orang ini cukup luas Kalau hanya soal ini mah buat apa kau katakan kepadaku, Batin Bowit Yeu Namun untuk sopan santunya tentu saja dia harus berterima kasih untuk petunjuk yang diberikan Katanya cepat, kalau begitu terpaksa di kemudian hari aku harus minta petunjuk lagi dari orang keluarga lian Mendadak terdengar ada orang berseru, hei, kemana perginya pemuda tadi? Kenapa secara tiba-tiba lenyap tidak berbekas? Bow Kongcu, lebih baik kau cari kembali orang itu dan menanyainya Dia bisa bertarung melawan lelaki ini, siapa tahu dia sudah tahu asal usulnya Ternyata menggunakan kesempatan di saat semua orang sedang heboh Secara diam-diam Soe Bon Yan telah melarikan diri dari situ Ilmu menyaruh muka yang dilakukan Soe Bon Yan jauh lebih hebat daripada ilmu menyamar dari lelaki ceking itu Namun ilmu pedang yang ia gunakan tak bisa mengelabui ketajaman Mathe Bowit Yeu Karena dia sudah tahu kalau bocah keparat itu adalah Soe Bon Yan Maka Bowit Yeu tidak segan di hadapan orang banyak lebih membelai dirinya daripada lelaki ceking itu Sejujurnya dia pun sebenarnya sedang khawatir bila Soe Bon Yan di bawah tekanan orang banyak melakukan keonaran lain lagi Dia jadi merasa sangat lega setelah mengetahui gadis itu sudah tidak berada di sana lagi Hanya saja, biarpun Soe Bon Yan telah pergi namun peristiwa ini belum bisa disudahi sampai di situ saja Terdengar busu dari Soat Pak Nijian Cong kembali berkata Menurut pandanganku, persoalan paling penting yang harus segera kita lakukan sekarang adalah menemukan Seng Pembokong Memang benar yang dia bunuh adalah seorang matumata Tapi apa maksudnya menghabisi nyawa orang itu untuk menghilangkan saksi? Benar bukan perkataanku? Di antara para tamu yang hadir, status dia terhitung paling tua dan dihormati, tentu saja serentak semua orang menyatakan benar Nijian Cong nampak semakin bangga, ujarnya lebih jauh, bila dugaanku tidak meleset, karena dia ingin menghilangkan saksi, berarti Seng Pembunuh pasti punya hubungan dengan pengkhianat ini Suan Sian Seng, coba kau periksa, apa benar di antara alis matu bajingan itu terdapat bekas lubang jarum kecil? Lubang kecil itu ditemukan busu tua tadi sewaktu menyentuh tubuh lelaki ceking itu, gara-gara menyentuh tubuhnya dia ikut keracunan, tapi sebelum jatuh tidak sadarkan diri dia sempat memberitahukan penemuannya itu kepada semua orang Kini Nijian Cong kembali menyinggung soal ini, jelas maksudnya adalah menegur Suan Jiching kenapa begitu ceroboh mengesampingkan jejak penemuan penting itu Buat orang lain mungkin bukti itu tidak berguna, tapi Suan Jiching adalah keluarga jago racun nomor tiga di kolong langit Dari mana dia tahu kalau Suan Jiching memang enggan membongkar rahasia tersebut karena masalah ini ada keterkaitannya dengan keluarga atau Waktu itu Suan Jiching sedang mempertimbangkan masalah itu dalam hati, bila yang kuhisap keluar adalah jarum beracun dari keluarga Tong Apakah aku harus berlagak bodoh? Atau bicara terus terang? Perlu diketahui, dengan posisinya dalam dunia persilatan, bila berlagak tak tahu, jelas tindakan tersebut sangat membuatnya kehilangan muka Belum tentu orang lain mau percaya kepadanya Sebaliknya bila bicara terus terang, jelas perbuatannya ini sama halnya membuat masalah dengan keluarga Tong Padahal senjata rahasia beracun dari keluarga Tong terhitung nomor wahid di kolong langit Sementara dia sendiri hanya menempati urutan ketiga, itu pun dalam hal menyelidiki obat penawar racun Tentu saja dengan posisinya ini, dia tidak akan berani mencari gara-gara dengan keluarga Tong Sekalipun timbul keraguan di hati kecilnya, besi semirani yang telah ditempelkan di atas mulut luka tetap harus diangkat juga Di bawah pengawasan orang banyak, dia mengangkat perlahan besi semirani itu dari atas alisme telah laki ceking itu Dalam waktu sekejap, perasaan hatinya benar-benar terasa berat sekali, jantungnya berdebar keras Tapi begitu diangkat, dia pun segera menghembuskan napas lega Ternyata di atas besi semirani itu sama sekali tidak terhisap benda apapun Meski sebatang jarum sangat halus dan lembut, namun setiap orang masih dapat melihatnya dengan jelas Aneh, seru suon jicing sambil menghembuskan napas lega, kenapa tidak ada yang terhisap keluar? Jangan-jangan luka itu bukan karena tertembus jarum Melainkan terluka kena kuku bocah tadi sewaktu bertarung, terdengar seseorang berseru Seabun yang memang memelihara kuku panjang, dan melukai orang dengan kuku mesti merupakan kejadian langka Namun bukan, berarti tidak mungkin terjadi Gagal menghisap keluar sesuatu, suon jicing sendiri pun merasa keheranan, pikirnya, aneh, permainan busuk dari siapa lagi? Dia mencoba memperhatikan keadaan di sekelilingnya, tampak semua yang hadir sedang ramai membicarakan kejadian itu, hanya Bowet Yew seorang yang berdiri sambil menyunggingkan sekulum senyuman dingin Dalam waktu singkat dia segera memahami keadaan yang sebenarnya, hanya saja dia menyangka Bowet Yew pun berdiam diri karena takut menghadapi keluarga Tong dari sujuan Tentu saja dia tidak menyangka kalau Bowet Yew sedang berusaha melindungi si lebah hijau siang go niu Lalu dengan kera apa dia menghisap keluar jarum beracun itu? Ternyata ketika Bowet Yew menggunakan golok tangannya merobek penyamaran wajah lelaki ceking itu Secara diam-diam dia telah mengerahkan tenaga dalamnya dan menghisap keluar jarum lebah hijau yang menancap di alis metel lelaki itu bahkan segera memusnahkannya Walau begitu bukan berarti tidak ada orang yang menaruh curiga Sejak awal Put Hui Sutai sudah curiga akan jarum lebah hijau milik siang go niu Dia adalah salah satu korban yang pernah merasakan hebatnya racun jahat dari jarum lebah hijau Begitu mendengar kalau kening penghianat itu ditemukan lubang jarum, perasaan curiganya langsung saja muncul Put Hui Sutai adalah seorang wanita yang dengan tegas memberdakan mana budi dan mana dendam Selain sifat kerasnya dia pun tinggi hati Begitu timbul rasa curiganya maka tanpa berpikir panjang lagi dia melompat keluar dari tempatnya berdiri Aku akan memeriksanya sendiri, kau tunggu aku di sini, suhu Bagaimana kalau aku pulang dulu? Ternyata baru kemarin Lan Suileng tiba di rumah Karena saat tiba hari sudah gelap maka dia tinggal di tokoan tempat tinggal gurunya dan hingga kini belum pulang ke rumah Saat itu konsentrasi Put Hui Sutai hanya ingin melakukan pelacakan yang jelas Bahkan setelah memeriksanya dia pun tahu kalau persoalan tidak akan beres dalam waktu singkat Andai kata terbukti memang Siang Go Nyo yang melakukannya Maka begitu muridnya minta izin untuk pulang ke rumah menjumpai orang tuanya lebih dulu Maka dia pun segera mengiakan Baiklah, tapi kalau pulang sendirian harus berhati-hati Untuk menghindar agar tidak sampai bertemu dengan ayah angkat adiknya Put Ji Tojin, Lan Suileng sengaja memilih jalan di bawah bukit Puncak Chi Siow Hang saling berhubungan dengan puncak Tian Ki Hang Kedua puncak bukit itu berdiri berjajar Kalau istana Chi Siow Kiong dibangun di atas puncak Chi Siow Hang Maka puncak Tian Ki Hang ibarat sebuah penahan angin bagi istana Chi Siow Kiong Bukit ini berbatu hitam bagai baja Bentuknya seperti sebuah panji besar yang berkibar terhembus angin Karena bentuknya inilah nama puncak Tian Ki Hang diperoleh Bila ditinjau dari bentuk medannya maka tebing ini jauh lebih curam dan berbahaya ketimbang puncak Chi Siow Hang Itulah sebabnya jarang sekali ada orang yang melalui tempat itu Lan Suileng sengaja memilih jalan perbukitan ini Dia berputar dari sisi selatan istana Chi Siow Kiong lalu turun dari puncak sebelah utama puncak Tian Ki Hang Sepanjang perjalanan tampak air jeram mengalir di antara bebatuan yang curam Pemandangan alam sangat indah dan tenang Namun perasaan hati Lan Suileng justru naik turun bagai Terombang ambing di tengah samudera luas Sulit rasanya untuk menjadi tenang kembali Sementara dia masih menelusuri jalan bukit yang berliku-liku itulah Mendadak terdengar suara seseorang menegurnya dengan merdu Adik Leng, kau tidak menyangka bakal bertemu aku di sini bukan? Aku sudah cukup lama menanti kedatanganmu Orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah bocah keparat tadi Walaupun bocah keparat ini belum muncul dengan wajah aslinya Namun nada ucapannya sudah pulih kembali sebagai suara wanita Dia memang tidak salah melihat Ternyata orang ini memang seobondian Bahkan seperti apa yang dikatakan seobondian Dia pun seakan sudah menduga kalau dia bakal melalui jalan bukit ini Setelah berhasil mengendalikan diri Lan Suileng segera menegur Mau apa kau datang ke Gunung Butong? Datang mencarimu Kau jangan mengajakku bergurau Kalau ingin bergurau dengan diriku saja tidak mengapa Tapi aku harus memberitahu kepadamu Berada di Gunung Butong Kau tidak boleh membuat keonaran sekehendak hatimu sendiri Kalau sampai terjadi sesuatu Keadaan bisa berabeh Seabun yang segera tertawa terkekeh Tukasnya Aku telah membuat keonaran Toh paling juga begitu Namun denganmu Aku tidak ingin bergurau Siapa suruh kau menolak pulang ke rumahku Jadi terpaksa aku datang mencarimu A-a-a-ai Aku benar-benar kehabisan akal menghadapi orang macam kau Sebenarnya apa maumu Masa baru saja bertemu Kau sudah ingin mengusirku? Bicaralah barang satu dua patah kata Baik Kalau ingin mengucapkan sesuatu Katakan Apakah adikmu telah kembali? Aku pun sedang mengharapkan dia kembali Eh-eh apakah? Kau pun sedang mencarinya? Oha Jadi dia belum pulang kemari? Bila tidak terjadi sesuatu yang di luar dugaan Paling lambat sebelum tengah hari lusa Dia seharusnya sudah tiba di sini Dari mana kau tahu? Nanti saja baru ku bicarakan soal ini Percaya tidak? Aku benar-benar sedang mencari dia Selama ini Seabun yang sangat gemar bicara sambil bergurau Tapi sewaktu mengucapkan perkataan barusan Dia justru nampak serius dan bersungguh-sungguh Tidak perlu diselidiki lebih jauh pun Lanswileng yang polos dapat melihatnya juga Seakan memahami akan sesuatu Lanswileng segera berseru sambil tertawa Ah-ah-ah mengerti aku Mengerti apa? Kalau dibilang mencari aku Jelas bohong Dibilang mau mencari adikku pun bohong Orang yang sebetulnya sedang kau cari adalah piaukumu Seabun yang tidak mengaku Pun tidak menyangkal Hanya ujarnya sambil tertawa Sejak kapan kau belajar menebak jalan pikiran orang? Aku bukan sedang menebak Tapi mendengar dengan telingaku sendiri Mendengar tanya seabun yang tertegun Bukan hanya mendengar Malah telah melihatnya Waktu itu kau memaksa aku untuk pulang bersamamu Kemudian Bowet Yew muncul mebelai aku Saat itu meski aku sudah menyingkir Tapi semua pembicaraanmu masih sempat ku dengar dari sisi bukit Waktu itu Bowet Yew berkata begini kepadamu Bila kau sedang Mencari Tong Hong Liang Sudah seharusnya ikut bersamanya pergi Liao Tong Waktu itu kau bertanya kepadanya Dari mana bisa tahu kalau Tong Hong Liang sedang menuju Liao Tong Dia bilang Dia pun tidak mengetahui berita tentang Tong Hong Liang Tapi tahu kalau adikku sedang menuju Liao Tong Dia bilang Di mana adikku muncul Kemungkinan besar Tong Hong Liang akan segera menyusulnya Aku tidak salah mendengar bukan? Memang tidak salah mendengar Pada mulanya kau ribut dengan Bowet Yew Tapi kemudian setelah mendengar ucapannya Kau pun mengikutinya pergi tanpa membantah Aku tidak salah melihat bukan? Kontan saja seabun yang berteriak gusar Bagus sekali Dasar setan cilik Kusangka kau adalah seorang nona yang jujur Ternyata pintar sekali mencuri dengar pembicaraan orang secara diam-diam Aku bukannya berniat mencuri dengar semua pembicaraan kalian Tapi Encian, kau jangan percaya dengan permainan lain dari Bowet Yew Perkataan lain apa? Aku memang tidak mendengar apa yang dia katakan kepadamu Tapi aku dapat menduganya Apakah perkataan lain yang telah dia sampaikan kepadamu? Seabunian memang cerdas dan berotak oncer Sekali dengar dia segera mengerti Tanpa terasa ujarnya sambil menghela nafas panjang Rasa curiga si Yau Susokmu memang sedikit agak besar Tapi aku sama seperti pandanganmu Tidak percaya kalau Tong Hongliang bersahabat dengan adikmu Hanya gara-gara ingin mencuri belajar ilmu pedang dari Butong Pei Terima kasih banyak Eii, aku percaya Piao Koku bukan orang jahat Kenapa kau malah berterima kasih kepadaku? Seru seabunian sambil senyum tidak senyum Merah jengah selembar wajah Lanswileng Kemana kau bawa perkataanmu itu? Aku kan demi adikku Tanda petik Serunya Jangan tegang seru seabunian kemudian sambil tertawa Aku hanya menggodamu Terus terang Pada mulanya aku memang sedikit agak cemburu ketika melihat Piao Koku bersikap baik sekali kepadamu Tapi kini aku baru tahu Ternyata Piao Koku mencintai rumah berikut seisinya Karena adikmu adalah sahabat karibnya Tentu saja dia pun harus melindungimu Bahkan bukan cuma begitu Aku malah tahu juga Kalau kau sudah mempunyai kekasih hati Kalau sudah jadi begini Masih ada alasan apalagi bagiku untuk minum cukamu Perkataan itu disampaikan dengan begitu terus terang dan belak-belakan Membuat paras muka Lanswileng berubah jadi merah padam bagai kepiting rebus Serunya jengkel Kau lagi-lagi ngacobe lo Dari mana datangnya kekasih hati? Seabunian tertawa tergelak Oha, mungkin aku harus memutar balik kata-kataku Betul, dia memang bukan kekasih hatimu Kau lah kekasih hatinya Hei, apakah lantaran terhalang oleh perbedaan status Maka kau jadi sanksi dan ragu? Padahal Tanda petik Sudah, jangan banyak bicara lagi Kau cepat pergi tukas Lanswileng dengan perasaan tidak tenang Baik, tolong kau menghantarku Apa? Kau minta aku menghantarmu turun gunung? Siapa bilang aku minta kau menghantarku turun gunung? Aku mau bertanya, kau hendak kemana? Kemana lagi aku akan pergi? Tentu saja pulang ke rumahku Tepat sekali, aku pun akan ikut pulang ke rumahmu Kau ini serius atau sedang bergurau? Tanya Lanswileng Terkesiap Tentu saja serius Mana boleh begitu teriak Lanswileng semakin terperanjat Kenapa tidak boleh? Takut ada orang melihat kau mengajak Pulang seorang laki-laki hingga timbul isu dan gosip tidak sedap di belakangmu Padahal bukan masalah Asal setiba di rumahmu aku tampil kembali dengan wajah asliku Bukankah semua jadi beres? Asal orang tuamu mengerti Perduliamat dengan segala gosip dan isu Lagipula jalanan ini sepi dan terpencil Belum tentu dalam perjalanan nanti kita kepergok orang lain Lanswileng benar-benar dibuat tertawa tidak bisa menangis pun tidak dapat Sambil menghentakan kakinya berulang kali dia berseru Seharusnya kau memahami maksudku Bukan begitu yang kuartikan Kau takut tayah ibuku tidak suka hati Aku takut kau akan membuat bencana bila tetap berada di atas gunung Kau takut aku membuat bencana? Berarti semakin wajib menerimaku di rumahmu Kalau tidak, kau suruh aku mencari tempat di mana Akhirnya Lanswileng menghela napas panjang Keluhnya, kau benar-benar seorang nona yang susah dilayani Jadi kau tetap bersikukuh baru akan pergi setelah bertemu piaukumu Percayalah, perkataan Bowet Yeu tidak bisa dipegang Jangan lagi adikku belum kembali Sekalipun dia sudah kembali Belum tentu Tong Hongto aku akan mengikutinya datang kemari Kalau begitu, paling tidak aku baru akan pergi setelah bertemu adikmu Bukan Begini saja, dua hari Masa kau tega membiarkan aku hidup bergelandangan? Masa kau tidak sudi menerimaku tinggal di rumahmu? Adikku, kau pun sudah hampir sebulan berdiam di rumahku Sekarang aku mohon hanya tinggal selama dua hari saja di rumahmu Lanswileng dibuat kebuakan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan Pikirnya, waktu itu aku bisa tinggal di rumahmu karena kau yang paksa aku Menculik diriku, toh bukan keinginanku secara sukarlah Sekalipun dia dipaksa dan diculik Namun selama tinggal di rumah Sobon yang sebulan lamanya Banyak menfaat yang berhasil diraihnya Sebab itulah dia merasa kurang leluasa untuk bicara secara terus terang Encian, bukan aku tidak menyambut kedatanganmu dengan suka cita Bila di hari-hari biasa, aku pasti akan menerimamu dengan penuh kegembiraan Oh, jadi kau takut kehadiranku menyulitkan kau Keliru besar, walaupun aku telah membuat keonaran tadi Tapi hal itu merupakan bagianku membantu Bowet Yew untuk membongkar kasus penyusup Dalam kejadian itu, biar ayahnya, Chiang Bunjing Perguruanmu sekarang tahu siapa diriku Aku yakin dia tidak bakalan menyalahkan dirimu Aku berjanji tidak akan melakukan keonaran lagi Masa kau masih takut terseret karena ulahku? Lan Suileng tahu kalau dia tidak bakal bisa memenangkan debat melawan gadis itu Lagi pula dasar jiwanya baik dan mulia Terpaksa katanya setelah menghela nafas Aku bukannya takut terseret oleh perbuatanmu Aku hanya memikirkan keselamatanmu Aku hanya ingin bertanya, kau setuju tidak tukas seobon yang cepat? A-a-a-ai, kau benar-benar musuh bebu yutanku Baiklah, sekalipun aku tidak berani menaikkan derajatku dengan menganggap kau sebagai saudara angkatku Dalam kesopanan aku memang wajib Tanda petik Bagus sekali, kembali seobon yang menukas kegirangan Asal tahu soal tata kesopanan, kau tidak perlu melanjutkan lagi perkataanmu Adikku sayang, padahal aku masih ada banyak persoalan yang ingin dibicarakan denganmu Selama aku tinggal di rumahmu, ku jamin ayah ibumu pasti ikut gembira Inginkah kau tahu? Tanda petik Bila kau senang untuk membicarakan, katakan saja dan kau Biar aku tidak suka mendengar pun terpaksa harus ku dengarkan Mendengar itu seobon yang tertawa terbahak-bahak Hei, apa yang lucu tegur Lanswileng? Tepat sekali, sesuai dengan wataku Biar kau tak ingin mendengar puri aku tetap akan mengucapkannya Kita baru berkumpul satu bulanan tapi begitu cepat kau bisa menyelami wataku Sungguh sebuah prestasi yang luar biasa Tapi apa yang ingin ku katakan kali ini, tanggung kau pasti ingin mendengarnya Sudah, tidak usah jual mahal lagi Kalau ingin bicara cepatlah bicara, kalau ingin, ingin Tanda petik Tiba-tiba dia ingat, ucapan kalau ingin kentut cepat dilepaskan Tidak patut diucapkan seorang gadis remaja Kontan saja dengan wajah merah padam dia mengulang kembali kata pertama Ternyata seobon yang tidak menanggapi serius, katanya sambil tertawa Kau tidak usah memuji ku, yang ingin ku bicarakan adalah masalah serius Bukankah kau ingin tahu kabar berita tentang adikmu? Nah, aku beritahu, bukan saja sewaktu di Liao Tong aku telah bersuah dengannya, bahkan dia pernah menyelamatkan nyawaku Sungguh, tapi kisah ini memang panjang untuk diceritakan Entar malam kalau kita sedang tidur bersama saja, akan ku ceritakan semuanya Biarpun jalan perbukitan itu sangat suci, namun Lanswileng masih tetap merasa tidak lega hati, katanya kemudian Baiklah, aku justru takut kau tidak bisa membungkam mulutmu dan berbicara tidak hentinya Kalau sampai kedengaran orang maka identitasmu segera akan ketahuan orang Kalau masih ingin membicarakan sesuatu, memang lebih baik dilanjutkan di rumah saja Namun biarpun Sogbon yang tidak berbicara lagi, setelah berjalan beberapa saat tidak tahan dia mulai tertawa Rupanya dia terbayang kembali keadaan ketika Lan Giokeng menolongnya setelah dia terkena asap beracun dari Siang Goonio ketika berada di tanah perbukitan dekat kota Uhsahtin Sesudah berhasil memukul mundur Siang Goonio, Lan Giokeng membopongnya masuk ke dalam gua Kemudian menggunakan pil bilengwan yang terbuat dari teratai salju asal gunung Tian San untuk menyelamatkan jiwanya Aku pura-pura tidak sadarkan diri, mendadak dia membuka suara dan mengajaknya bicara Dia tersipu-sipu malu hingga muka dan telinganya jadi merah Hehehe, entah hingga sekarang dia masih tersipu malu atau tidak? Tapi aku tidak tahan ingin sekali menggodanya lagi Kemudian dia berpikir lagi, bila waktu itu Piawko yang membopongku, entah bagaimana pula reaksiku? Berpikir sampai di situ, tidak tahan senyumannya kembali hilang, dia mulai murung dan termenung Kau sinting atau edan tegur lan suileng cepat, sebentar tertawa, sebentar murung otaknya mulai tidak beres Sekalipun dia sangat memahami watak seobondian namun tidak menyadari kalau gadis itu sedang dilanda asmara Coba bawa kemari, apa benar jarum lebah hijau? Begitu tiba di tengah pelataran, Puthui Sutai langsung menegur Bowet Yeu Dari mana datangnya jarum lebah hijau? Jawab Bowet Yeu, jarum Wee Hoa Chiam yang biasa pun tidak terlihat Bisa jadi luka kecil di alis matanya disebabkan luka terkena kuku tangan Sungguh? Benar, Suan Ji Ching berkata pula, aku telah mencoba untuk menghisapnya dengan batu semberani Namun tidak ada benda yang berhasil kuisap Puthui Sutai segera menghampiri jenazah itu dan memeriksanya sekejap dengan seksama Kemudian serunya, ah ah ah, tidak benar Aku pernah terluka oleh jarum lebah hijau dan tahu bagaimana bentuk keadaannya Lubang jarum itu sudah pasti bukan akibat luka karena kuku tangan Sementara berbicara, matanya dialihkan ke wajah Bowet Yeu Tapi Suan Sian Seng telah mencobanya, kata Bowet Yeu Andai kata memang ada jarum beracunnya, jarum itu pasti sudah terhisap keluar oleh batu semberani Apakah kau ingin mencobanya sekali lagi? Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak kata Puthui Sutai Mungkin saja jarum beracun itu telah menyusup lebih dalam sampai di tulang Jadi susah dihisap keluar Tapi bagaimanapun juga, duduknya persoalan harus diselidiki sampai tuntas Sewaktu mengucapkan perkataan itu, kata duduknya persoalan sengaja dipertegas Soal ini Tanda petik Apakah kau masih sangsiakan sesuatu? Tanya Puthui Sutai sambil menatap tajam wajahnya Tidak ada yang perlu disangsikan Tapi seandainya benar seperti yang kau katakan Bila ingin menyelidiki hingga tuntas Mungkin terpaksa kita harus membelah batok kepalanya Soal ini Mendadak terdengar seseorang berkata Perbuatan kejam semacam ini tidak pantas dilakukan orang beribadah macam kita Ternyata yang berbicara adalah seorang Tosu Dia tidak lain adalah murid pertama Bu Kek To Tiang yang bergelar Putbo Sejak Bus Yang Chinjin meninggal dunia Sudah ada dua orang dari angkatan Put yang diangkat menjadi Tiang Lo Yang seorang adalah Put Ji Sementara yang lain adalah dia Ketika terjadi kegaduhan di pelataran tadi Kebetulan dia sedang berjalan keluar dari istana Chi Siokyong Perkataan Toa Suheng tepat sekali Bowet Yew segera berkata Walaupun orang ini adalah bajingan tengik yang pernah ingin menjelakaiku Namun aku tetap merasa tidak pantas merusak jenasahnya dengan keruk yang begitu keji Lagipula setelah kita belah tengkorak kepalanya pun belum tentu bisa menemukan sebatang jarum beracun Masa kita harus membelah setiap tulang tengkoraknya satu per satu Tanda petik Belum selesai perkataan itu diucapkan Tiba-tiba terdengar ada tiga orang hampir pada saat yang bersamaan berteriak Tidak benar Rasanya tidak benar Eiii, kelihatannya memang tidak benar Yang mengatakan tidak benar adalah Suwon Ji Ching Yang mengatakan rasanya tidak benar adalah Putbo Tiang Lo Sedang yang menjerit terakhir adalah Puthui Sutai Ternyata paras muka mayat itu lambat laun mulai diselimuti selapis warna hitam pekat Menanti semua orang datang mengerubung Seluruh wajah mayat itu telah berubah jadi hitam pekat bagaikan tintabak Seandainya terkena jarum lebah hijau Seharusnya wajah mayat ini dilapiri warna hijau Ujar Suwon Ji Ching Puthui Sutai termasuk korban yang pernah merasakan kelihayan jarum beracun itu Ketika tubuhnya terkena jarum lebah hijau Lapisan hawa hijau yang menyelimuti wajahnya bertengger hampir belasan hari lamanya sebelum hilang lenyap Karena itu dia tidak bisa berkata-kata lagi setelah melihat keadaan tersebut Sungguh tidak ku sangka dalam situasi seperti ini Orang Si Suwon itu telah membantuku Pikir Bowet Yew Dia sangka Suwon Ji Ching telah melakukan sesuatu untuk Membantu dirinya Tidak terlukis rasa terima kasihnya terhadap orang ini Padahal dari mana dia tahu kalau perasaan sangsi dan curiga yang dialami Suwon Ji Ching waktu itu jauh melebih dirinya Sudah jelas penyebab terjadinya perubahan warna pada wajah jenazah itu dikarenakan terkena racun Bahkan sifat racunnya jauh lebih hebat daripada racun jarum lebah hijau Oleh karena kadar racunnya yang kuat maka dari warna hijaunya berubah jadi hitam Yang membuat Suwon Ji Ching curiga bercampur kaget adalah bukan saja bukan dia yang meracuni jenazah itu Bahkan jenis racun apa yang digunakan pun tidak terdeteksi olehnya Ada satu hal lagi yang membuat hatinya tercekat Di bawah penglihatan begitu banyak orang Ternyata orang itu dapat meracuni mayat itu tanpa diketahui siapapun Termasuk dia sendiri Jelas kecepatan orang itu melancarkan serangan jauh melebih kemampuan siapapun Suwon Ji Ching sendiri adalah seorang tokoh yang jago dalam melepaskan racun Justru karena dia termasuk seorang jagoan maka rasa kaget dan ngeri yang dialaminya jauh melebih siapapun Perbuatan siapakah ini? Jangan-jangan Belum habis singatan itu melintas Mendadak terdengar putpo membentaknya ring Siapa kau? Di tengah bentakan nyaring Tubuhnya langsung menerjang ke arah seorang tamu berwajah kurus tapi tampan Bersamaan waktu puthoi sutai ikut pula menyergap ke depan sambil membentak Bajingan lakna Tunjukkan wujud aslimu Gerakan tubuh ketiga orang itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa Dalam waktu singkat tamu asing itu sudah berada di atas batuan di samping puncak Tian Ki Hong Jaraknya dari pelataran itu sudah mencapai ratusan langkah Puthoi sutai yang pertama-tama berhasil menyusulnya Ujung senjata hudik timnya segera digetarkan Bulu lembut berwarna putih itu langsung mengurung wajah orang itu Disusul kemudian tusukan pedang dari putpo mengancam punggungnya Selisih mereka berdua hanya setengah langkah Tapi berhubung pedang putpo jauh lebih panjang daripada senjata hudik tim puthoi sutai Karena itu meski menyerang belakangan namun senjatanya tiba duluan Tampaknya ujung pedang itu segera akan menusuk ke tubuh orang tadi Berhubung gerakan tubuh tamu asing itu kelewat cepat Banyak orang tidak sempat melihat jelas raut wajahnya Namun bowet yeu dapat melihat dengan jelas sekali Dengan ketajaman matanya, dalam sekilas pandang dia sudah tahu Kalau orang itu mengenakan topeng kulit manusia Tubuh serta wajahnya pun telah melalui penyamaran yang teliti dan seksama Siang Goonio yang kemarin naik gunung bersamanya menyamar sebagai seorang lelaki Dan kini meski tamu ini bukan tampil dengan wajah seperti penyaruan Siang Goonio kemarin Namun perawakan tubuhnya boleh dibilang tidak jauh berbeda Bowet yeu sendiri meski tidak sempat melihat jelas raut muka orang itu Namun dalam waktu sekejap, jantungnya terasa berdebar sangat keras Dia khawatir sekali kalau tamu ini tidak lain adalah jelmaan dari Siang Goonio Potpo serta Pothoi Sutai sama halnya seperti bowet yeu Mereka pun sudah tahu kalau tamu itu mengenakan topeng kulit manusia dan muncul dengan penyamaran Karena itu meski timbul kecurigaan dilihat di kecilnya Namun mereka tidak berani terlalu yakin Kalau Potpo curiga orang itu adalah tonghong liang Maka Pothoi Sutai mencurigai orang itu sebagai si lebah hijau Siang Goonio Sebagaimana diketahui, Pothoi Sutai sangat mahir dalam ilmu meringankan tubuh Terdorong oleh rasa curiganya Maka dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya dia melakukan pengejaran Dalam jarak yang sangat pendek ini Dia justru tiba setengah langkah lebih cepat daripada Potpo Di antara murid wanita butong pei Ilmu silatnya memang menempati posisi paling atas Jurus Jian Siban Lu, seribu bulu selaksa serat Yang dia gunakan ini merupakan sebuah jurus yang digubah dari gerakan luan pohong Angin puyuliar, dalam ilmu pedang Lian Huan Toh Beng Kiam Hoat Bila orang itu sampai terkurung oleh senjata hudet nimnya Niscaya seluruh kulit mukanya yang tercabik-cabik hingga wancur Potpo sendiri adalah salah satu di antara tiga jago pedang dari butong pei Tusukan pedangnya benar-benar sangat lihai Asal tenaga dalamnya dipancarkan lewat ujung pedang itu Niscaya punggung orang tersebut akan tertembusi oleh tusukan pedang mautnya Jantung Bowet Yeunyaris melompat keluar dari mulutnya karena kaget Tapi dalam waktu yang relatif singkat itulah kembali terjadi perubahan yang sama sekali di luar dugaan siapapun Tiba-tiba orang itu membalikan tubuh sambil meniup kencang Tiupan itu begitu kuatnya hingga bulu senjata hudet tim yang hampir mengenai wajahnya segera buyar keempat penjuru Di saat menghembuskan tiupannya tadi, orang itu menyentilkan juga tangannya Keriyai yang terdengar suara dentingan nyaring Pedang yang hampir menembusi punggungnya itu ikut terpental ke samping Sentilan ini sangat cepat dan tepat waktu, boleh dibilang benar-benar luar biasa Puthui maupun Potpo adalah jagoan tangguh dari murid angkatan kedua dalam butong pei Khususnya Potpo, bukan saja ilmu pedangnya hebat, tenaga dalam yang dimiliki pun cukup tangguh Namun dalam kenyataan kedua orang jago butong ini tidak sanggup menghadapi tiupan serta sentilan tangan orang itu Yang lebih hebat lagi, ternyata langkah kaki Pothui sutai jadi gontai dan tidak sanggup berdiri tegak Dengan sempoyong anda mundur sampai sejauh 7-8 langkah lebih sebelum berdiri tegak Potpo sendiri walaupun tidak sampai tergetar mundur, namun tubuhnya terlihat gontai, disusul kemudian Terang pedangnya, sudah terlepas dari genggaman Dalam terperanjatnya semua orang berlarian maju untuk memberi pertolongan Tapi entah mengapa, beberapa orang yang lari paling depan mendadak merasakan tubuhnya linu dan kaku Sepasang kaki seolah tidak mau menuruti perintah lagi dan Beluk secara beruntun mereka jatuh terjerembap ke tanah Orang-orang yang berada di belakang serentak menjerit kaget dan tanpa sadar sama-sama menghentikan larinya Dalam waktu singkat tamu asing itu pun lenyap entah kemana Suan Ji Ching tahu bahwa musuhnya adalah seorang jago tangguh Maka ujarnya, kali ini kita tidak bakal salah lihat lagi Racun yang barusan disebar orang itu adalah bubuk pelunak tulang Bila bubuk itu dicampurkan ke dalam air teh Paling tidak seng korban baru akan pulih kembali tenaganya setelah 3 hari kemudian Tapi kalau asap itu hanya terhisap karena terbawa angin Kondisi tubuhnya tidak akan terganggu Asal istirahat setengah jam saja keadaannya akan pulih kembali Dalam pada itu Pot Hwi Sutai pun ikut berjalan mendekat Hampir bersamaan waktu dengan Pot Po, serunya, bukan Apanya yang bukan? Bukan perempuan siluman itu Meski Kero menyebar racun yang dilakukan orang ini masih di atas kemampuan wanita siluman itu Namun sepak terjangnya tidak seganas perempuan siluman itu Dia bukan Tong Hong Liang Tong Hong Liang tidak memiliki tenaga dalam sehebat ini Ucapan Pot Po jauh lebih singkat Lalu siapakah orang itu? Bowit Yew serta beberapa orang itu segera dapat menebak Hanya saja tidak seorang pun berani menyinggung nama orang itu Baguslah kalau bukan perempuan siluman itu Ujar Bowit Yew kemudian sambil menghembuskan napas lega HMM Tapi orang ini jauh lebih susah dihadapi ketimbang wanita siluman itu Dengus Pot Hwi Sutai Pot Po tertawa getir Katanya, peduli siapapun orang ini Yang pasti dia telah mengampuni jiwa kita semua Coba dia sedikit lebih telengas Mungkin badan kita pun sudah ikut hancur berantakan Apa yang dia katakan memang tidak salah Tenaga dalam yang dimiliki orang itu benar-benar sangat hebat Saat itu mereka sedang bertarung di atas tebing batu Seandainya menggunakan kesempatan di saat dia sedang menghisap asap bubuk Pelemas tulang itu dia mendorongkan tangannya dengan tenaga dalam Berada dalam kondisi lemas Mana mungkin dia mampu melawannya Menurut pendapatku Lebih baik kita tidak usah mencari tahu siapakah orang itu usul Bowit Yew Kenapa begitu tanya Pot Hwi Sutai Suci, bila apa yang kau curigai merupakan kenyataan Kemunculan orang ini justru telah membantu Butong Pei kita melenyapkan seorang penyek linap Walaupun dia tidak menerangkan secara jelas Namun Pot Hwi Sutai maupun Pot Po memahami maksudnya Orang itu tidak sampai turun tangan jahat tentu saja Karena dia tidak ingin mengikat tali permusuhan dengan Butong Pei Oleh sebab itu bila Siang Go Nio benar-benar seperti apa yang dicurigai Pot Hwi Sutai Telah datang ke Gunung Butong Maka kehadiran orang itu besar kemungkinan adalah bermaksud mencari Siang Go Nio mau untuk diajak pulang Aku dengar murid tidak resmimu telah kembali-kembali Bowit Yew bertanya Sebetulnya Sui Leng sudah mengikuti aku sampai di sini Tapi berhubung telah terjadi peristiwa di sini Maka ku suruh dia pulang Dulu EI, beritamu sungguh cepat, sampai urusan sekecil ini pun mendapat perhatianmu Bowit Yew hanya tertawa tanpa menanggapi perkataan itu Ucapnya, baiklah, sekarang kita harus segera kembali ke ruang Chi Siang Go Nio Lan Sui Leng merasa kehabisan daya Terpaksa dia mengajak So Bon Yan pulang ke rumah Orang tuanya jadi terperangah bila melihat dia pulang dengan mengajak seorang pria asing Namun perasaan kaget itu segera berubah jadi gembira setelah dia memberikan penjelasan Nona, ujar Lan Kausan, tinggallah di sini dengan perasaan lega Di tempatku ini, kecuali Putji Tot Yang yang terkadang datang mampir Para tosu lainnya tidak bakalan akan datang kemari Hanya saja Tanda petik Hanya saja kenapa tanya So Bon Yan Aku berharap kau berganti dengan dandanan wanita saja Sebab aku masih mempunyai banyak teman menanam sayur yang sering mampir kemari Aku khawatir Tanda petik Aku mengerti Tukas So Bon Yan sambil tertawa Mana ada seorang pria asing tidur sekamar dengan putrimu Sudah, jangan bergurau lagi Tukas Lan Sui Leng Mari kita bicara secara serius Rumah kami dibangun menyendiri di sudut bukit Di sekitar sini tidak ada rumah penduduk lain Tapi bukan berarti tidak ada petani yang bakal mampir kemari Meski jarang-jarang Aku hanya berharap kau tinggallah di sini tenang alim Jangan sembelarangan pergi Aku tahu Begitu bertemu adikmu Aku segera akan pergi Orang tua Lan Sui Leng yang mendengar perkataan itu Segera saling berpandangan sambil tersenyum Mereka seperti ingin mengucapkan sesuatu namun tidak berani So Bon Yan tahu kalau mereka pasti salah paham Namun dia pun tidak banyak membantah Malam itu mereka tidur seranjang dan bercerita sepanjang malam Secara ringkas So Bon Yan mengisahkan bagaimana dia bertemu Lan Giokeng di Liao Tong Mendengar cerita itu Lan Sui Leng merasa gembira bercampur terkejut Ah 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 Betulkah ilmu pedangnya berhasil dilatih hingga selihai itu Bukan saja ilmu pedangnya hebat Kesempurnaan tenaga dalamnya pun sudah jauh lebih maju daripada kemampuanku Ketika aku terserang bubuk pemabok dari Xiang Geronio Dialah yang berhasil mengusir siluman wanita itu dan menyelamatkan aku Padahal waktu itu dia tidak menghisapil Bileng Wan Namun bubuk pemabok seolah sama sekali tidak berpengaruh di tubuhnya Lan Sui Leng benar-benar merasa tercengang Katanya, berapa hari sebelum turun gunung Aku pernah berlatih pedang dengannya di bawah tebing Tian Ki Hong Sewaktu aku melolohnya dengan satu jurus tipuan Dia kalah di tanganku Heran, baru berpisah selama tujuh, delapan bulan Kenapa ilmu silatnya bisa meraih kemajuan sedemikian pesatnya? Aku dengar dia telah mewarisi ilmu pedang peninggalan Bus Yang Chin Jin Bisa jadi setelah turun gunung dia kembali memperoleh pengalaman aneh Kalau soal ini, aku masih bisa menerimanya Tapi ada kejadian lain yang membuat pikiranku tidak habis mengerti Ujar Lan Sui Leng Antara siluman wanita Xiang Geronio dengan adikku Boleh dibilang sama sekali tidak punya hubungan apa-apa Kenal pun tidak Mengapa berulang kali dia mencari masalah dengannya? Sebetulnya bukan terhitung masalah besar Tampaknya siluman wanita itu hanya ingin mengangkat adikmu menjadi anak angkatnya Betul Justru persoalan inilah yang membuat aku tidak habis Mengerti Pertama kali datang ke rumahku Dia berusaha menculik dan melarikan adikku Padahal waktu itu adikku belum pernah turun dari Bukit Butoh Anehnya, dari mana dia bisa tahu tentang adikku Lalu mengapa pula dia gunakan segala care untuk memaksanya menjadi anak angkatnya Seabunian segera tertawa Xiang Geronio paling suka dengan pemuda berwajah tampan Siapa tahu dia sudah tertarik dengan adikmu, katanya Cis, ngaco belo Lan Sui Leng menyumpah Adikku baru berusia 6, 17 tahunan Tanda petik Apakah kau tidak merasa sepak terjang adikmu? Agak aneh pertanyaan ini dengan tepat mengenai rahasia hati Lan Sui Leng Kontan saja gadis itu berdebar keras Serunya, aku justru ingin bertanya kepadamu Apa alasannya dia pergi ke Liao Tong? Aku tidak tahu Aku hanya tahu kalau dia sempat mencari tahu tentang jejak seseorang sewaktu berada di kota Uh Sahtin Siapa? Konon seorang murid preman dari Butong Peh yang bernama Keng Kingsi Kurang lebih 20 tahun berselang Orang itu pernah pula tinggal di kota Uh Sahtin Keng Kingsi Aku sepertinya pernah mendengar orang menyinggung tentang nama ini, katalan Sui Leng Aku dengar Keng Kingsi adalah murid dari Mendiang Ji Outai Hiap Hoki Ibu Bukankah Hoki Ibu adalah guru Putji Totiang ketika masih preman dulu? Kalau begitu orang Shikeng itu pastilah saudara seperguruan ayah angkat adikku Tidak heran kalau dia bersikap begitu baik kepada adikku Tapi dalam hal mengajarkan ilmu pedang, mengapa pula dia harus membohongi adikku? Berpikir sampai di sini, tiba-tiba timbul satu ingatan aneh dalam Benaknya, mungkinkah adikku benar-benar adalah anak hubungan gelap orang lain? Tidak heran kalau wajahnya sama sekali tidak mirip dengan wajahku Tapi dia segera merasa kalau ingatan semacam ini tidak sepatutnya muncul dalam benaknya Dia segera menegur diri sendiri Aku pernah memaki adik agar tidak percaya atas perkataan ngawur orang lain Kenapa sekarang aku malah punya pikiran begini? Hei, apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba seabun yang menegur? Aku ingin mendengar pula kisahmu Aku hanya ingin mendengar kisah pengalamanku selama berada di wilayah Liao Tong Semua kejadian di sana terasa baru, aneh dan menarik Mengenai pengalamanku sendiri, Aai, tidak ada yang bisa diceritakan Sejak berpisah denganmu, aku langsung pulang ke gunung Dan sepanjang perjalanan tidak pernah terjadi apa-apa Bagus! Kalau begitu aku akan mengisahkan lagi sebuah cerita yang sangat menegangkan hati Ada seorang manusia berkerudung Tanda petik Belum habis dia berkata, mendadak terlihat Lanswileng menguap karena mengantuk Dalam hati seabun yang merasa tidak suka hati Tapi entah mengapa, tiba-tiba dia pun ikut menguap Gadis ini pernah punya pengalaman terkena bubuk pemabuk Dia segera sadar akan ketidakberesan itu Namun tanpa terasa dia kembali menghirut bubuk pemabuk Cepat kerahkan tenaga dalam untuk melawan racun Dia hanya bisa berbisik lirih di sisi telinga Lanswileng Karena kepalanya terasa makin berat dan mulai terkurai Rasanya mengantuk sekali dan ingin tidur Untung saja tenaga dalamnya cukup lumayan Begitu konsentrasi dipusatkan ketantian Hawa murni pun kembali berputar satu lingkaran di seluruh tubuh Lambat laun keadaannya menjadi sedikit Mendingan Yang dimaksud mendingan adalah dia hanya bisa memaksakan diri Untuk membuka lebar matanya dan mengusir momok rasa kantuk Hingga tidak sampai roboh tidak sadarkan diri Namun seluruh tenaga yang dimilikinya telah lenyap Jangan lagi berbicara, untuk menggerakkan jari tangan sendiri pun sudah tidak sanggup Keadaan Lanswileng tidak jauh berbeda Dia hanya bisa membuka matanya dan sama sekali tidak mampu bergerak Diam-diam Sobonian merasa kagum, pikirnya Padahal dia hanya seorang murid yang belum lama bergabung dengan Butong Pei Tapi kenyataannya dia sanggup mempertahankan diri Tentu saja dia tidak tahu kalau majunya tenaga dalam yang dimiliki Lanswileng bukan hasil ajaran Puthui Suta'i Melainkan ilmu yang dipelajarinya dari Tong Hongliang Oleh karena pikirannya tidak banyak berusik oleh pelbagai masalah Berbeda jauh dengan Sobonian yang sering terganggu banyak urusan Karena itu meski baru berlatih setengah tahun Namun keberhasilannya nyaris menyamai kemampuan Sobonian Biarpun mereka berdua tidak sampai jatuh semaput Namun justru karena mereka masih memiliki kesadaran Maka kedua orang itu merasakan teror dan rasa takut yang selama hidup belum pernah dialaminya Perlu diketahui, pada saat dan detik ini Mereka berdua sudah tidak memiliki sedikit tenaga pun Semisal orang itu masuk ke dalam kamar Maka mereka berdua hanya bisa menyerah dan menuruti semua keinginannya Kalau hanya mati bukan masalah Justru yang dikhawatirkan adalah kejadian yang jauh lebih tersiksa daripada kematian Bagaimanapun juga, yang akan muncul akhirnya muncul juga Mereka mulai mendengar suara pembicaraan di luar sana Orang pertama yang berbicara alah lankausan, ayah lanswileng Ada urusan apa tengah malam begini toh tiang datang kemari Apakah, apakah, suara lankasan kedengaran penuh dicekam rasa heran Begitu mendengar suara ayahnya, lanswileng merasa sedikit lega Karena ayahnya tidak keracunan maka pikirnya Hanya seorang toh tiang yang kenal akrab dengan ayah Mungkinkah orang itu adalah? Apostrof Belum lenyap pikiran itu, orang tersebut sudah mulai menjawab Betul seperti yang diaduga, orang itu adalah putji toh tiang Ayah angkat adiknya Aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan, kau harus menjawab sejujurnya Apakah kau telah memberitahukan asal-usul anak teng yang sebenarnya? Suara putji toh tiang kedengaran sedikit sumbang Seakan dia sedang menderita sakit flu berat hingga hidungnya dipenuhi ingus Tapi lanswileng masih dapat mengenali suaranya Ti tidak jawab lankasan dengan suara gemetar Tidak? Kenapa dia bisa pergi ke Liao Tong untuk mencari orang tua kandungnya? Mendengar sampai di sini, lanswileng merasakan hatinya bergoncang keras Ternyata dogaannya tidak salah Adiknya memang punya asal-usul sendiri Dia bukan saudara kandungnya Aku-aku tidak tahu Aku benar-benar tidak tahu Apa yang tidak kau ketahui? Tidak tahu akan persoalan ini Atau tidak tahu dia anak siapa? Dia sama sekali tidak beritahu kepadaku apa sebabnya turun gunung Aku pun tidak tahu kemana dia telah pergi Putji tojin segera tertawa dingin Kalau begitu kau sudah tahu anak siapakah dia dengusnya? Tuh, toh tiang mungkin lupa Sewaktu kau serahkan anak itu Kepadaku, aku pernah dipesan untuk tidak bertanya asal-usul bocah itu Kau hanya mengatakan kalau dia adalah putera sahabat karibmu Kalau aku tidak mengatakan, memangnya kau sendiri tidak tahu Aku ingin tanya Berani kau mengatakan kalau kau sama sekali tidak tahu siapa orang tua bocah itu? Soal ini, soal ini, lankasan adalah seseorang yang jujur Dia tidak berani berbohong Akan tetapi dia pun tidak berani berbicara terus terang Nada suara putji tojin makin lama semakin ketus dan dingin Katanya lagi, tahukah kau siapa ayahnya? Tentunya kau pun tahu bukan kalau akulah yang telah membunuh ayahnya Andai katalan suileng masih memiliki sedikit tenaga Dia pasti akan melompat bangun saking kagetnya Kini, biarpun tubuhnya sama sekali tidak mampu bergerak Namun jantungnya seolah mau melompat keluar dari rongga dadanya Dia merasa sangat ketakutan Aku tidak tahu, waktu itu sepanjang hari aku tidak berada di rumah Aku tidak, tidak Tanda petik Kembali putji tojin menukas sambil tertawa dingin Tapi siapapun tahu kalau saat itu kengking si dan ho giok yang pernah muncul di bukit boan leongsan Kemudian jejak mereka berdua hilang tidak berbekas Hampir semua orang melihat kalau ho giok yang melakukan perjalanan dengan perut buncit Aku tidak percaya kalau kasedemikian gobloknya sampai menduga akan hal ini pun tidak bisa Aku, aku memang, memang tahu akan kejadian ini Tapi, tapi, aku sama sekali tidak menyangka kalau pembunuhnya adalah dirimu Apa yang diucapkan lankasan memang kata yang sejujurnya Baiklah, aku percaya kalau ucapanmu jujur Tapi sekarang aku telah memberitahukan rahasia ini kepadamu Wajahnya seakan dilapisi oleh bunga salju yang tebal Bukan saja perkataannya dingin bagaikan es Mimik muka serta sikapnya juga dingin dan kaku Membuat siapapun bergidik Lankasan bukan terhitung orang yang kelewat bodoh Buru-buru dia berkata Totiang, apa yang barusan kau katakan? Aku sepertinya tidak mendengar apa-apa Ketika dilihatnya Potji Tojin tidak memberi tanggapan Cepat dia menambahkan lagi Totiang, jangan khawatir Aku tidak bakal membocorkan semua yang kau katakan malam ini kepada siapapun Potji Tojin tertawa dingin Baru sekarang kau mengatakan hal ini HMMM Tapi sayang aku tidak bisa mempercayaimu dengan begitu saja Lantas apa yang hendak kau lakukan agar percaya kecuali Tanda petik Lan Suileng yang berbaring dalam kamarnya sambil mencuri dengar pembicaraan itu Dapat menangkap semua tanya-jawab itu dengan jelas Tapi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luaran sana Potji Tojin mengatakan Kecuali, lalu kecuali apa yang dimaksud? Namun dia tidak perlu menebak terlalu jauh Karena jawabannya segera ketahuan Tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang memecahkan keheningan Menyusul kemudian terdengar suara langkah kaki ibunya dan menyusul keluar dari belakang Agaknya waktu itu ibunya tertegun sesaat Sesudah hening berapa waktu, tiba-tiba terdengar dia menjerit lengking Kau, kau, kau apakah suamiku? Dia sendiri pun Lanswileng sudah tahu apa yang telah terjadi Seketika itu juga dia tertegun saking kagetnya Sukmanya serasa meninggalkan raganya Melayang keluar dari kamar tidur dan menyaksikan tubuh ayah ibunya terkapar di tengah genangan darah Dia ingin menjerit namun tidak ada suara yang keluar Ingin menangis namun tidak dapat mengeluarkan isak tangisnya Apakah dia sedang bermimpi? A-a-a-i, moga-moga saja kesemuanya ini hanya sebuah impian buruk Kembali terdengar suara langkah kaki manusia Putsji Tojin tidak memasuki kamarnya tapi pergi meninggalkan rumah itu Sungguh aneh sekali Ternyata di saat seseorang merasakan ketakutan yang telah mencapai puncaknya Dia malah seolah tidak tahu lagi arti dari takut Kini benaknya seolah berubah jadi putih dan kosong Bahkan jalan pikiran serta semua aktivitasnya ikut terhenti Semuanya tenang, semuanya terhenti Seandainya ada sebatang jerum yang terjatuh ke lantai pada saat ini Mungkin dia dapat mendengarnya dengan sangat jelas Saat itulah dia mendengar suara perempuan yang dikenalnya berkumandang dari luar rumah Semua telah dibereskan Bukankah suara itu berasal dari Siang Go Niu Walaupun suaranya agak keserak, namun dia masih dapat mengenalinya Kenapa mesti ditanyakan lagi Semua ini gara-gara kau hingga terpaksa aku harus melakukan kekejaman ini A-A-A-I, sejujurnya, Lan Kau San pernah membantuku Coba kalau bukan demi kau, tidak nanti aku tega untuk menghabisi nyawanya H-M-M, gara-gara demi aku Kelihatannya Pot Jito Jin berbicara sambil berjalan Betul, aku takut anak yang mengetahui kejadian yang sebenarnya Tapi coba kalau bukan aku telah mengambil keputusan Akan selamanya bersamamu Kata selanjutnya sudah tidak terdengar lagi Berapa saat kemudian Sobon Yan baru berbisik Adik Leng, sekarang bukan saatnya untuk bersedih hati Cepat tenangkan pikiran dan cobalah mengatur pernafasan lagi Hingga kini kita belum terlepas dari kurungan Rupanya tenaga dalam yang dimiliki Sobon Yan telah pulih satu, dua bagian Hingga dia memiliki kekuatan untuk berbisik Pikiran Lansuileng kembali dibuat kacau oleh terjadinya peristiwa yang sama sekali tidak terduga itu Kondisi tubuhnya mundur kembali ke posisi semula Sama sekali tidak punya tenaga hingga kekuatan untuk menggerakkan jari tangan pun tidak punya Entah berapa saat kembali lewat, tiba-tiba terdengar lagi suara manusia Ternyata Lan Giyokeng telah kembali, seharusnya sudah bukan silan lagi, tapi bermarga Keng Jadi selanjutnya dia bernama Keng Giyokeng Oleh karena dalam benaknya dipenuhi pelbagai kecurigaan dan tanda tanya Maka dia sengaja pulang ke rumah di malam hari Sewaktu lewat di kota Kim Leng, dia berhasil menjumpai kuik bu bahkan menyingkap teka teki yang menyelimuti asal-usulnya Setiap perkataan yang diucapkan kuik bu masih teringat dengan sangat jelas Dan kini, di saat dia sudah mendekati pintu rumah, pemandangan saat itu satu per satu kembali melintas dalam benaknya Dia mengunjungi rumah keluarga kuik di tengah malam, oleh karena status dan kedudukan kuik bu yang istimewa Begitu melihat munculnya orang asing, tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara sudah berusaha untuk membekuknya Tapi pertarungan pun tidak sampai lewat 30 geberakan, serta merta mereka berdua sama-sama menghentikan pertarungan Ujar Kuin Bu kemudian sambil menghela nafas, aku dengar ilmu pedang Bu Si Tojin merupakan yang paling hebat dalam Bu Tong Pei Sayang belum sempat ku jumpainya Kalau dilihat dari usiamu, seharusnya kau hanya seorang boampoe Tapi ilmu pedangmu sudah berada jauh di atas kemampuanku A-A-A-I, kalau hanya seorang murid muda dari Bu Tong Pei pun tidak sanggup ku hadapi, mana mungkin bisa bertarung melawan jagoannya A-A-A-I, aku tahu siapakah dirimu Kau mengetahui siapakah aku, aku pun mengetahui siapa dirimu, meski aku belum pernah bertemu denganmu Ujar Keng Giokeng Kau tahu siapakah aku? Tanda tanya aku tahu kau adalah Putrajit Seng Kiamke, mempunyai nama Manchu sebagai Huobutuo dan nama Han sebagai Kuikbu Seharusnya orang itu terperanjat karena identitasnya berhasil tertebak Akan tetapi dia tidak kaget, seolah hal tersebut sudah berada dalam dugaannya Dia hanya bertanya, ada apa kau mencari aku? Untuk sesaat Keng Giokeng tidak tahu harus mulai ceritanya dari mana Sambil tersenyum kembali Kuikbu berkata, aku mempunyai seorang sahabat Shikeng, sama seperti kau, murid Bu Tong Pei Hanya saja peristiwa itu sudah berlangsung pada 18 tahun berselang Tahun ini usiamu belum genap 18 tahun bukan Keng Giokeng merasakan hatinya berdebar keras, dia balik Bertanya, benarkah begitu? Sahabatku itu bernama Keng Kingsi, dia adalah murid kedua dari Jioutai Hiap Hoki Bu 20 tahun terselang, dia bersama Bo Chiong Long merupakan murid preman dari Bu Tong Pei Hanya sayang nasibnya tidak sebagus Bo Chiong Long Kini Bo Chiong Long telah menjadi Chiang Bun Jin baru perguruanmu Sementara Ho Kibu sudah mati sejak 18 tahun berselang, bahkan ku dengar dia mati tidak jelas Apakah kau pun mengetahui kejadian ini? Tentu saja aku pernah mendengar orang membicarakan tentang nama Ho Tai Hiap dari perguruanku Tapi belum pernah ada yang beritahu apa penyebab kematiannya Dengan ucapanmu ini, berarti kau sudah tahu Tanda petik Aku sendiri pun tidak tahu Aku hanya ingin membicarakan masalah yang berkaitan dengan orang Chi Keng itu Dia memandang Keng Giok Keng sekejap, ketika dilihatnya bocah itu memandang dengan meti mendolong Seperti orang kebingungan, tanpa terasa kembali dia menghela nafas Lanjutnya, Ho Kibu mempunyai dua orang murid dan seorang putri Anak putrinya bernama Ho Giok Yan Keng King Si berada di urutan kedua Di atas dia masih ada seorang suheng lagi dari Margako Sedang di bawahnya adalah Giok Yan, Siow Sumuainya Pernahkah kau mendengar nama ketiga orang ini? Pernah, jawab Keng Giok Keng setelah ragu sejenak Tapi itu pun hanya terbatas pernah mendengar nama mereka Sejak kapan kau mulai mendengar tentang mereka setelah aku turun gunung Baru setengah tahun berselang Kau bukan hanya tahu nama mereka saja bukan? Karena apa kau mengajak Hwe Kota Isu berkunjung ke Kota Usahtin? Betul, aku mengetahui juga kalau Keng Kisu dan Ho Giok Yan pernah berdiam hampir setahun lamanya di Kota Usahtin Tapi, hal ini ku ketahui sesudah tiba di Kota Usahtin Sebelum itu aku hanya tahu kalau mereka pernah datang keluar perbatasan Tapi tidak tahu pasti tempat yang dituju Ada orang memberi petunjuk kepada aku Suruh aku menemukan Jit Seng Kiam Kek Karena bila dapat bertemu dengannya Maka ada harapan bagiku untuk mencari tahu kejadian tentang mereka di masa lalu Tapi sayang aku tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Jit Seng Kiam Kek Oleh sebab itu, tanda petik Kemudian kau tahu kalau Jit Seng Kiam Kek adalah ayahku Maka kau pun terpaksa datang mencari aku Sambung kuik bu Bicara sampai di sini dia berhenti sebentar Tertawa terbahak-bahak Kemudian baru melanjutkan Betul, kau telah menemukan aku Telah menemukan orang yang benar Aku mengetahui masalah tentang Keng Kingsi Bahkan apa yang ku ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang diketahui ayah angkatmu Dia bersama sumuainya tinggal di kota Uhsahtin dan berganti nama Sehari-hari mereka hidup sebagai nelayan Tidak seorang pun yang mengetahui asal-usulnya, kecuali aku Mereka tidak punya teman yang lain Tunggu sebentar, dengan napas tersengkal Keng Giyok yang bertanya Kalau benar mereka adalah murid dari perguruan kaum lurus Mengapa harus kabur keluar perbatasan Dan bersembunyi di sebuah bandar nelayan yang terpencil? Mereka kabur dari rumah Kauin lari Oleh karena Nonaho adalah putri tunggal Ji Outai Hiap Maka hampir semua orang di daratan Tionggoan mengenalinya Karena itu mereka hanya bisa kabur keluar perbatasan dan menyembunyikan diri di sana Tampaknya Keng Giyok tidak menyangka akan menerima jawaban seperti itu Setelah agak tertegun, dia menegaskannya Kabur dari rumah? Kau tidak mengerti apa yang dinamakan kabur dari rumah? Ujar Quick Bu sambil tersenyum Biasanya perkawinan itu harus mendapat restu dari orang tua Paling tidak ada mak comblangnya Yang dinamakan kabur dari rumah adalah kauin lari Mereka jadi suami istri tapi tidak mendapat restu dari orang tua Karena itu mereka kabur dari rumah Kauin lari dan menyembunyikan diri Aku bukannya tidak mengerti apa yang dinamakan kabur dari rumah Aku hanya tidak mengerti kenapa mereka harus kabur dari rumah Kenapa harus kauin lari? Karena sejak kecil ayahnya telah menjodohkan Nonaho kepada Toa Suhengnya Tapi gadis itu justru mencintai Ji Suhengnya Diam-diam Kang Giokeng menghembuskan napas lega Bisiknya lirih Oha, ternyata begitu Rupanya di dasar hati kecilnya tersembunyi suatu perasaan takut yang luar biasa Dia takut Kang King Si kabur keluar perbatasan Karena berhianat dan sudah menjadi macu-macu bangsa Buan Tadi dia tidak berani menanyakan soal ini kepada Quick Bu Kendatipun dia tahu dengan jelas bahwa Quick Bu adalah satu-satunya orang yang bisa mengungkap teka-teki asal-usulnya Dia tidak berani bertanya karena khawatir hal tersebut menyangkut suatu penghianatan bangsa Tapi kini, walaupun dia sudah merasa lega namun beban lain kembali mengganjal hatinya Bukankah Toa Suheng dari Kang King Si adalah ayah angkatku sekarang? Terdengar Quick Bu berkata lebih lanjut Waktu itu kedudukanku adalah juragan yang membeli ikan di sana Posisi yang ditempati Kim Teng Hap sekarang Di kota Uh Sahtin hanya aku seorang yang mengetahui asal-usul Kang King Si Dan hanya Kang King Si seorang yang mengetahui identitasku yang sebenarnya Bahkan Ho Giok yang sendiri pun tidak tahu Oleh sebab itu meski aku berkenalan dengan mereka berdua Namun sahabatku yang sesungguhnya hanya Kang King Si seorang Sepasang suami istri itu tinggal di kota Uh Sahtin hampir setahun lamanya kemudian mudik Tahukah kau mengapa mereka? Berbuat begitu tiba-tiba Quick Bu bertanya Kang Giok yang merasa sedikit keheranan Serunya, dari mana aku bisa tahu? Lebih baikkah saja yang memberitahukan masalah ini kepadaku? Karena Kang Hu Jeng telah hamil dan tidak ada yang merawatnya Dia ingin mudik dan melahirkan di desa kelahirannya Selain itu, nasi telah menjadi bubur Dia berharap perbuatannya di masa lalu dapat dimaafkan oleh ayahnya Aai, siapa tahu perpisahan itu merupakan perpisahan untuk selamanya Aku tidak pernah bertemu lagi dengan mereka Kang Giok yang merasakan jantungnya berdebar sangat keras Buru-buru tanyanya, setelah dilahirkan Anak mereka itu seorang pria atau seorang wanita? Konon anak mereka lelaki Lelaki suara Kang Giok yang kedengaran mulai gemetar Cukup lama ku nantikan kedatangannya di kota Raja, namun dia Tidak pernah muncul, karena itu aku mengutus orang untuk mencari kabar tentang mereka berdua Berita yang ku dapat, pernah ada orang melihat sepasang muda-mudi menempuh perjalanan di tanah perbukitan Boan Leongsan Kalau dilihat keadaannya, mereka adalah sepasang suami istri Seng wanita konon perutnya buncip, seperti orang hamil yang sudah cukup bulan untuk melahirkan Berdasarkan berita ini dapat disimpulkan kalau sepasang suami istri muda itu tidak lain adalah Kang King Si serta Ho Giok Yan Bagaimana selanjutnya buru-buru Kang Giok Yang bertanya, tanpa terasa nada suaranya ikut berubah Ho Giok Yan dan suaminya tidak pernah sampai ke rumah, semenjak hari itu jejak mereka berdua hilang lenyap tidak berbekas Tapi untung juga dia tidak pulang ke rumah Kenapa? Sebab di rumah orang tuanya sedang berlangsung satu kasus pembunuhan yang amat tragis Ayahnya, Ji Otai Hiap Ho Ki Bu ditemukan mati terbunuh secara mengenaskan Ak-a-ah Kang Giok Yang menjerit tertahan, seluruh perasaan hatinya serasa mengejang, untuk sesaat dia tidak mampu berkata-kata Kuin Bu berkata lebih lanjut, peristiwa ini terjadi sehari sebelum kedua orang itu hilang, dan setelah lenyapnya kedua orang itu, tersiar lagi sebuah berita kecil Walaupun tidak ada orang yang menaruh perhatian atas berita kecil itu, namun rasanya kau perlu mengetahui juga akan hal ini Kang Giok Yang merasakan hatinya berdebar keras, dia dapat menduga apakah isi berita tersebut Betul saja, terdengar Kuik Bu berkata lebih jauh, di atas bukit Boan Leong San tinggal seorang pemburu dari Margalan, tiba-tiba saja keluarga mereka kedapatan memperoleh tambahan seorang bayi lelaki Bininya baru saja melahirkan seorang anak gadis pada setengah bulan berselang, itu berarti bayi lelaki itu sudah pasti bukan anak yang dialahirkan, tapi tidak ada yang tahu dari mana datangnya bocah itu Beberapa hari kemudian, keluarga pemburu silan itu sudah pindah rumah, tidak ada yang tahu mereka telah pindah kemana Eh, yang diketahui hanyalah kalau bocah itu masih hidup hingga sekarang, seharusnya dia telah genap berusia 16 tahun Bocah itu, bocah itu, teriak Kang Giokeng dengan suara parau Saking sedih dan terharunya, dia tidak sanggup lagi melanjutkan kata-katanya, air matu jatuh bercucuran membasahi wajahnya Apakah kau masih belum paham sepatah demi sepatah kata Quick Bu melanjutkan, bocah itu tidak lain adalah kau Ayah kandungmu adalah Kang King Si, ibu kandungmu adalah Ho Giok Yan Biarpun jawaban ini sudah diduga Kang Giokeng Jauh Sebelumnya, namun setelah memperoleh bukti dari mulut Quick Bu, tidak urung air matanya berlinang semakin deras Sekarang kau seharusnya sudah paham bukan, mengapa aku harus melindungimu secara diam-diam ujar ku inbu lagi Sejak kau melangkahkan kakimu keluar perbatasan, aku telah mendapat laporan rahasia dari metemataku Menurut laporan yang ku peroleh, katanya Wee Kota Isu dari biara Siow Lim melakukan perjalanan bersama seorang pemuda Dan pemuda itu berwajah mirip sekali dengan Kang King Si masa itu Aku segera tahu siapakah dirimu Kau adalah putra temanku almarhum, tentu saja aku harus melindungi keselamatan jiwamu dengan sepenuh tenaga Karena itulah kau menulis surat itu seru Kang Giokeng seolah baru mengerti Surat yang mana? Surat yang kau tujukan untuk Kim Teng Hab Oh oh oh, rupanya kau pun mengetahui persoalan ini Kalau begitu kau pasti tahu bukan kalau surat yang kutulis itu sama sekali tidak menaruh niat jahat terhadapmu Isi surat itu memerintahkan Kim Teng Hab agar tidak mempersulit Kang Giokeng Terima kasih banyak kau telah melindungiku secara diam-diam, kata anak muda itu kemudian Aku tahu Kim Teng Hab tidak melakukan seperti apa yang kuperintahkan, kata Quick Bu lagi, bahkan secara diam-diam dia berusaha mencelakaimu Sekalipun begitu, aku tetap menerima maksud baikmu Tapi ada satu hal yang tidak kupahami, sebetulnya apa kedudukanmu? Menurut kau? Kang Giokeng ragu-ragu, untuk sesaat dia tidak mampu menjawab Sambil tertawa tergelak Quick Bu berseru, kalau begitu biar aku yang mewakilimu untuk menjawab Kau tidak berani berbicara karena selama ini kau menganggap aku adalah metu-metu bangsa Boan Tidak Kang Giokeng menggeleng, jika kau adalah metu-metu bangsa Boan, tidak mungkin kau akan melindungiku secara diam-diam Dalam pertarungan tadi, setelah lewat 30 geberakan, tenagaku sudah tidak sanggup ditambah lagi Jika kau curiga aku sudah tahu kalau kau adalah metu-metu bangsa Boan dan dalam kenyataan kau memang pengkhianat bangsa Pada jurus yang ke-31 kau sudah dapat menusuk tujuh buah jalan darahku Tapi dalam kenyataan, kau menarik pedang jauh lebih awal ketimbang aku Oleh sebab itu aku benar-benar tidak habis mengerti Tanda petik Aku tidak pernah membocorkan statusku kepada siapapun, tapi terkecuali untuk dirimu Kata Quick Bu, sesungguhnya kedudukanku bukan hanya satu saja tapi ada tiga kedudukan yang berbeda Kedudukan pertama adalah orang kepercayaan Nur Hachikon dari negeri Kim Kedudukanku yang kedua adalah pejabat tinggi kerajaan Beng yang sedang mendapat tugas dari Nur Hachikon untuk menyusup ke kota Kim Leng Kenggyokeng yakin dan percaya kalau dia pasti bukan metu-metu bangsa Boan Namun perasaan hatinya tidak urung tercekat juga setelah mendengar jawaban itu Karena yang dimaksud menyusup sudah jelas adalah perbuatan seorang metu-meta Buru-buru dia bertanya, lantas apa kedudukanmu yang ketiga? Aku sendiri pun tidak tahu harus berkata apa tentang kedudukanku sekarang Aku justru rela menjadi metu-metanya bangsa Boan untuk menyusup ke kota Kim Leng Karena hanya dengan berbuat beginilah aku baru bisa memperoleh laporan yang paling rahasia Aku jadi tahu orang-orang dari kerajaan Beng mana yang secara diam-diam melakukan persekongkolan dengan bangsa Boan Kalau meminjam istilah zaman sekarang, posisinya saat ini adalah spion ganda Tapi semua yang kulakukan ini bukan karena mendapat perintah dari siapapun Kembali Quick Bu melanjutkan, dulu ayahku pernah bertemu dan berbicara panjang lebar dengan Hinteng Pi Menurut Hinteng Pi untuk menanggulangi serangan yang datang dari luar Maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah membasmi kaum pengkhianat Khususnya musuh dalam selimut Atau lebih tegasnya lagi, inilah tugas utama yang harus dilakukan oleh aku si metu-metu gadungan dari bangsa Boan Karena dengan berbuat beginilah kita baru tahu siapa metu-metu bangsa Boan yang sesungguhnya A-A-A-I, alhasil Tanda petik Bagaimana hasilnya? Bahkan aku sendiri pun tidak menyangka kalau ada begitu banyak orang kenamaan yang ternyata telah dibeli oleh bangsa Boan untuk menjadi pengkhianat bangsa Tergerak pikiran Keng Giokeng setelah mendengar perkataan itu, tanpa terasa dia bertanya Jadi mereka yang telah menjadi metu-metu bangsa Boan kebanyakan adalah para pejabat tinggi kerajaan? Belum tentu begitu Misalkan saja, menurut apa yang ku ketahui dari pihak militer selain ada panglima perang dari pasukan Yeulinkun yang terlibat, ternyata ada juga orang persilatan yang menjadi pengkhianat bangsa Bahkan Bicara sampai di sini, tiba-tiba dia berhenti berbicara Bahkan dalam bu Tongpei kami pun terdapat metu-metu bukan sambung Keng Giokeng cepat Bocah ini memang sangat cerdas, dari kera Quick Bu berbicara, dia sudah dapat menebak kalau ada masalah tertentu yang sama sekali tidak disinggung olehnya Tapi bagaimanapun juga dia masih muda dan belum banyak pengalaman, masalah semacam ini memang tidak sepatutnya dia tanyakan Aku tidak berani memastikan, ujar Quick Bu kemudian, kami hanya mencurigai tapi belum bisa membuktikan Bagaimana dengan para metu-metu yang berhasil kau buktikan secara nyata? Apakah rahasia mereka sempat kau bongkar? Tanda petik Membongkarnya kepada siapa tanya Quick Bu sambil tertawa getir, Hem Tengpi sudah tewas dibunuh pengkhianat bangsa Mau lapor ke pihak kerajaan? Padahal mereka yang telah berhianat rata-rata adalah pejabat tinggi yang memegang kekuasaan besar Dengan posisi dan pangkatku yang begini kecil, bagaimana mungkin bisa menggeser mereka? Lagipula begitu aku membocorkan rahasia ini, dapat dipastikan peranku sebagai metu-metu ganda segera akan terbongkar Lantas apa artinya kau melanjutkan peran gandamu itu tidak bisa dikatakan tidak ada artinya Semisal aku bisa Mendapat tahu tokoh persilatan manakah yang telah menjadi metu-metu bangsa buan dan mengkhianati bangsa Kita bisa menggerakkan para pendekar untuk membunuhnya Ken Giokeng merasakan darah panas menggelora dalam merongga dadanya Setelah menanyakan masalah yang tidak sepantasnya diatanyakan Kini dia baru mulai berpikir masalah tentang diri sendiri Ujarnya, tadi kau mengatakan, selama ini belum pernah membocorkan rahasiamu kepada siapapun, terkecuali kepadaku Kenapa terkecuali kepadaku? Sebab kemungkinan besar ayah ibumu mengalami nasib tragis karena terseret oleh masalahku Siapa yang telah mencelakai mereka buru-buru Keng Giokeng mendesak Aku hanya mendengar kabar tentang hilangnya mereka berdua Kemudian selama banyak tahun tidak pernah bertemu lagi dengan mereka Oleh karena itu Oleh karena itu kuduga mereka lebih banyak celakanya daripada selamat Timbul secerca harapan di hati kecil Keng Giokeng Katanya, terlepas apakah orang tuaku sudah tertimpa bencana atau tidak Aku harus melakukan penyelidikan hingga semuanya jelas Aku harap, aku harap Tanda petik Kuna sehatkan padamu Lebih baik tidak usah diselidiki lebih jauh Sebab, sekalipun kau berhasil melacak kejadian yang sebenarnya Mungkin, mungkin mereka telah tertimpa nasib tragis Dan semisalnya mereka memang menemui celaka Tidak usah menyalahkan siapapun Kalau ingin menyalahkan, salahkan diriku saja Kenapa? Masa kau masih tidak paham? Belum tentu penghianat yang ingin mencelakainya Bukankah pada awalnya kau pun mencurigai aku sebagai metu-metu bangsa boan? Keng King Si adalah sahabat karibku Sementara para pendekar selain tidak mengetahui kejadian ini Setelah tahu, apa tidak mungkin mereka pun mencurigai dirinya sebagai metu-metu bangsa boan juga? Keng Giokeng merasakan hatinya bergolak keras Katanya, kalau begitu aku semakin harus melakukan penyelidikan hingga jelas Aku tidak boleh membiarkan nama ayahku tercemar Empek Kwi, kau pasti sudah mengetahui sesuatu Tolong beritahukan kepada aku Kau bersikeras ingin tahu Benar jawaban Keng Giokeng tegas Kwi Bu menghela napas panjang Ujarnya kemudian Padahal aku sendiri pun tidak tahu apa-apa Bila kau bersikeras ingin tahu Mungkin harus bertanya kepada seseorang Tanda petik Siapa? Murid pertama dari Hoki Bu, Ko Cheng Kim Pada malam ketika Hoki Bu terbunuh Dia tidak berada di rumah keluarga Ho Baru hari kedua ada orang melihat dia pulang dari gunung Boan Leongsan Maksud? Maksudmu? Aku tidak mengatakan kalau Ko Cheng Kim lah yang telah membunuh Keng King Si serta Ho Giok Yan Tapi bila diperhitungkan waktunya sejak setasang suami istri itu lenyap setelah naik ke gunung Boan Leongsan Seharusnya mereka telah saling bertemu Muka dengan Toa Suhengnya Apakah dia tahu kalau ayahku berkenalan denganmu di luar perbatasan? Aku tidak tahu apakah dia mengetahui akan hal ini Tapi ada sepucuk surat dariku yang disembunyikan di sakunya Menurut apa yang kemudian ku ketahui Surat itu sudah terjatuh ke tangan orang lain Siapakah orang lain itu? Walaupun tidak bisa dikatakan tidak tersangkut secara langsung dalam peristiwa ini Namun bukan berarti orang itu tidak ada hubungannya dengan kejadian ini Sebab kalau orang itu bukan Ko Cheng Kim Menurut apa yang dilukiskan Kuik Bu Kemungkinan besar surat itu diperoleh setelah menggeledah saku Keng King Si Kemudian diserahkan kepada orang lain Aai, bukankah Ko Cheng Kim adalah ayah angkatnya Yang kini sudah menjadi Pot Ji To Jin Salah satu tiang lo dari Butong Pei Keng Giokeng sangat berharap kematian orang tuanya Sama sekali tidak ada sangkut lautnya dengan ayah angkatnya itu Oleh karena pelbagai kecurigaan dan tanda tanya menyelimuti benaknya Maka dia sengaja pulang di saat malam telah tiba Walaupun dia pergi belum sampai satu tahun Sebuah jangka waktu yang tidak terlalu lama Akan tetapi kepergiannya kali ini merupakan kali pertama meninggalkan rumah Tidak heran kalau perasaan gembira segera menyelimuti hatinya setelah kini tiba kembali di rumah Aneh, kenapa tidak ada yang menyahut meski pintu telah diketuk berulang kali? Ayah, ibu, aku telah kembali Sewaktu memanggil ayah dan ibu timbul perasaan aneh di hati kecilnya Namun luapan perasaannya masih sama seperti dulu Pepatah kuno mengatakan, budi dari ibu kandung tidak bisa mengalahkan budi terhadap ibu yang memeliharanya Selama ini dia dipelihara dan dibesarkan oleh lankasan suami istri Meskipun sekarang dia sudah tahu kalau mereka bukan orang tua kandungnya Namun dalam hati kecilnya dia tetap menaruh perasaan terima kasih dan sayangnya kepada mereka Masih belum kedengaran suara jawaban Jangan-jangan mereka tidak berada di rumah atau terlelap tidur sangat nyenyak Ah-ah-ah atau jangan-jangan mereka sakit Diceka merasa ragu Sang si bercampur curiga Terpaksa dia mendorong sendiri pintu rumah Ternyata pintu hanya dirapatkan Begitu didorong segera terbuka Begitu melangkah masuk ke dalam rumah Segera terenduslah bawa nyirnya darah Buru-buru kenggiok yang menyulut lentera yang ada di meja Tampak lankasan dan istrinya telah terkapar di tanah bersimbah darah Dari mulut mereka terlihat darah masih meleleh keluar Untuk sesaat dia jadi tertegun, terperangah Kemudian sambil menghantam meja makan kuat-kuat Teriaknya kalap Ayah, ibu, kalian tidak boleh mati Siapa pembunuhnya, katakan kepadaku Katakan kepadaku, siapa yang telah membunuh kalian Tentu saja tidak ada orang yang beritahu kepadanya Rasa sakit karena kepalan yang menghantam meja Membuatnya tersadar dari luapan emosi Tiba-tiba dia mendengar ada suara lirih sedang memanggil namanya Adik, adik Siao Keng Chu, Siao Keng Chu Dengan langkah sigap dia masuk ke kamar tidur cicinya Di situ dia temukan Lan Sui Leng sedang berbaring bersama Soe Bon Yan Dalam sekilas pandang Keng Giokeng sudah tahu kalau mereka berdua telah terkena racun bubuk pemabuk Tapi suara panggilan Siao Keng Chu dari Soe Bon Yan terdengar jauh lebih nyaring Ini membuktikan kalau racun yang menyerang dirinya jauh lebih ringan Tapi dalam keadaan begini dia tidak sempat lagi bertanya mengapa Soe Bon Yan bisa tidur di rumahnya Dengan suara keras segera tanyanya, siapa pembunuhnya? Mulut Soe Bon Yan terkatu perapat, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu namun tidak mampu mengutarakannya keluar Dia, dia adalah Serulan Sui Leng Suaranya sangat lirih bagai suara nyemuk Tapi sayang hanya kata itu yang mampu diucapkan Karena dia sudah kehabisan tenaga Akan tetapi Keng Giokeng telah memperhatikan wajahnya Wajah dengan rasa takut, ngeri dan horor yang telah mencapai pada puncaknya Keng Giokeng semakin gelisah Cepat dia menarik tubuh encinya Menempelkan tangan di punggungnya dan menyalurkan tenaga dalam ketubuhnya Apakah perbuatan siluman wanita siang Go Nio tanyanya Dengan mengerahkan segenap sisa kekuatan yang dimiliki Akhirnya Lan Sui Leng berseru Dia, dia adalah, adalah ayah angkatmu Keng Giokeng bersuara nyaring tidak berani percaya dengan pendengaran sendiri Bentaknya, kau apa kau bilang? Walaupun aku tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri Namun tidak bakalan salah mendengar Pembunuhnya memang tosu bajingan putji Kata Lan Sui Leng lagi Keng Giokeng ingin menangis namun Tidak ada air matu yang jatuh berlinang Sepasang matanya merah membara Seperti sembuaran api di mulut kawah Setelah tertegun cukup lama Tiba-tiba dia mengeluarkan dua butir pil Dan dijejalkan ke mulut mereka Kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia membalikan tubuh dan lari keluar rumah Adik, kau Jerit Lan Sui Leng Aku tidak punya waktu untuk menunggu kalian Pembunuhan atas orang tuaku lebih dalam dari samudera Aku harus bertanya kepadanya hingga jelas Aku harus bertanya hingga jelas Apa yang akan ditanyakan? Walaupun tidak dia jelaskan Namun Lan Sui Leng telah memahami maksud hatinya Dia ingin bertanya Mengapa putji begitu sayang terhadap dirinya Hingga melebih hubungan seorang ayah dan anak Tapi mencelakai orang tuanya Namun kata depan dan kata belakang Yang diucapan Keng Giokeng justru bukan merupakan Satu rangkaian kata Hal ini tidak pernah terbayangkan Lan Sui Leng sebelumnya Pil yang diberikan Keng Giokeng untuk mereka tidak lain Keng Giokeng adalah dua butir Xiao Huan Wan yang ditinggalkan Wee Kota Isu kepadanya Xiao Huan Wan merupakan obat mujarab dari biara Xiao Lin Khasiatnya adalah untuk memperkuat daya tahan tubuh Sekalipun bukan obat pemunah bubuk mabuk dari keluarga Tong Namun sangat bermanfaat untuk mengembalikan kondiri tubuh mereka Tidak sampai seperminum teh kemudian mereka berdua telah dapat duduk kembali Berbicara dan duduk seperti orang biasa Adikmu benar-benar patut dikasihani Tiba-tiba Xiao Bondian berkata sambil menghela nafas Coba kalau berganti aku Mungkin perasaan hatiku pun amat kalut dan terjadi pertentangan batin Lan Sui Leng baru saja kehilangan sepasang orang tuanya Perasaan benci dan dendam menyelimuti hatinya dalam keadaan Begini tentu saja jalan pikirannya berbeda dengan jalan pikiran Xiao Bondian Dengan Matt mendelik tanyanya, pertentangan batin apa? Masa kau tidak mendengar, dia pun mengatakan dendam orang tua sedalam lautan Sekalipun dia mempunyai orang tua lain Tapi dia dibesarkan di rumahku Orang tuaku adalah orang tuanya juga Tapi dia pun mengatakan kalau akan pergi bertanya hingga jelas Kata Xiao Bondian Maksudmu, dia menaruh curiga atas perkataanku Bukan hanya itu saja maksudnya Kalau begitu kau khawatir dia masih teringat hubungannya sebagai guru dan murid Hubungan antara ayah angkat dengan anak Sekalipun sudah tahu kalau ayah angkatnya adalah pembunuh yang telah menghabisi nyawa orang tuanya Namun tetap tidak tega untuk membalas denam Dia bukannya tidak percaya, tapi tidak ingin percaya Jelas dalam hal ini terdapat perbedaan yang besar Lantas kenapa? Oleh sebab itulah dia ingin menanyakan masalah ini hingga jelas Moga-moga saja kesimpulan yang kau peroleh tidak akan menjadi kenyataan Orang yang membunuh ayah ibuku adalah ayah angkatnya Hal ini merupakan kenyataan yang kita dengar sendiri Memangnya masih mungkin terdapat kenyataan lain Kau jangan lupa, kata Xiao Bondian cepat Kita hanya mendengar, bukan menyaksikan dengan metu kepala sendiri Semua pembicaraan antara ayahku dengan Tosu Bajingan itu kita ikuti dengan sangat jelas Apakah dalam hal ini kita perlu melihat dengan metu kepala sendiri? Benar, aku memang masih sedikit agak sangsi Apalagi yang kau sangsikan? Seabun yang tidak langsung menjawab pertanyaan itu Dia seakan terjerumus dalam pemikiran yang sangat mendalam Setelah lewat beberapa saat kemudian dia baru berkata lagi Tadi kau bertanya kepada aku Apakah aku khawatir adikmu tidak tega untuk turun tangan? Sekarang aku dapat menjawab pertanyaanmu itu Aku bukan hanya khawatir, bahkan merasa sangsi Sebab setelah ku bayangkan kembali semua peristiwa yang baru saja terjadi Memang nyata sekali terdapat banyak bagian yang sukar dimengerti Baik, coba kau sebutkan Begitu mendengar perkataan dari Seobunian ini Seketika dia pun dibuat tertegun Pada saat Seobunian sedang menunjukkan beberapa hal yang membuatnya sangsi dan curiga Waktu itu Seng pembunuh Putji Tojin sedang merasa amat masgul di dalam kamarnya Siang tadi, demi menghindari keributan dengan Siang Goonyo dan dipaksa oleh keadaan Terpaksa dia berjanji akan bertemu dengan perempuan itu pada malam nanti di kompleks pemakaman Kini bayangan rembulan telah condong ke langit barat Waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga Malam sudah begini larut, mengapa dia belum juga munculkan diri? Mungkinkah dia tidak jadi datang? Sejujurnya dia sangat tidak ingin bertemu dengan Siang Goonyo Tapi bila malam ini dia tidak datang Besar kemungkinan besok malam akan datang juga Sekalipun besok malam atau malam lusa dia tidak datang juga Bibit musibah masih tetap ada A-A-A-A-I, yang harus datang biarlah segera datang Dengan begitu urusan pun segera dapat terselesaikan Pada saat pikirannya sedang kalut itulah Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa merdu sambil berseru Maaf, aku harus membuatmu menunggu cukup lama Tidak salah, yang akan datang Akhirnya datang juga Siang Goonyo telah muncul di hadapannya Goonyo, dengarkan aku seru putji Dia ingin berusaha untuk terakhir kalinya Untuk memujuk perempuan itu agar pergi meninggalkan dirinya Tapi bila dia tetap bersikeras ingin merecokinya Maka satu-satunya jalan adalah menggunakan segala kera Untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya Tapi Siang Goonyo bukan saja tidak mau menuruti bujukannya Bahkan dengan gelisah berseru Tidak bisa menunggu lagi Cepat pergi, cepat pergi Kau pergilah sendiri Tiba-tiba Siang Goonyo menunjukkan mimik muka yang sangat aneh Seakan sangat mengkhawatirkan keselamatannya Tapi seperti juga membawa nada ejekan dan sindiran Seolah mara bahaya sedang mengancam jiwanya Kau keliru besar Kali ini kau harus pergi dari sini Putji Tojin ingin sekali mendorong perempuan itu Tapi ingatan lain segera melintas Dia merasa belum waktunya untuk ribut dengan perempuan ini Terpaksa sambil menahan sabar dia bertanya Kenapa? Kau benar-benar amat tolol Sengaja Siang Goonyo menunjukkan senyum tidak senyum Kita telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya kita lakukan Masa tidak mau kabur Putji Tojin salah mengartikan ucapan itu Sambil menarik muka tegurnya Bicaralah yang benar Aku sedang berbicara benar dan serius Tahukah kau? Bocah muda itu sudah kembali Bocah muda mana yang kau maksud? Tentu saja bocah muda yang kau cintai Tapi juga paling kau takuti Bocah itu mempunyai dendam kesumat sedalam lautan denganmu Coba bayangkan saja Kecuali dia tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya Kalau tidak apakah tidak mungkin Dia menyusul kemari untuk mencari balas terhadapmu Ucapan itu dengan telak menyinggung penyakit hati Putji Persoalan inilah yang selama beberapa hari terakhir menghantui pikiran dan perasaan hatinya Dia pernah berniat akan menyatakan penyesalannya di hadapan anak angkatnya itu Mengaku semua perbuatannya secara terus terang Dia pun pernah berpikir untuk memanfaatkan hubungan perasaan anak angkat terhadapnya untuk mengarang sebuah cerita bohong dan melanjutkan usahanya untuk mengelabungi bocah itu Bahkan dia pun pernah berpikir Bila mana keadaan terpaksa Dia lebih suka mengorbankan orang lain daripada dirinya terjerumus dalam merasa malu karena namanya ternoda dan tercemar Untuk beberapa saat pikiran itu berada di atas angin Tapi beberapa saat kemudian pikiran lain yang berada di atas angin Hingga detik ini dia masih tetap ragu dan tidak berani mengambil keputusan Sebagai seorang lelaki, kau harus segera mengambil keputusan Ujar Siang Goonio, mumpung bocah itu belum tiba Kalau sekarang tidak pergi, kau hendak menunggu sampai kapan lagi Putji Tojin masih tetap sangsi Tapi Siang Goonio sempat menariknya untuk kabur beberapa langkah meninggalkan tempat itu Pada saat itulah mendadak terdengar suara seseorang menghardik dengan nada gemetar Putji, kau masih ingin melarikan diri Biarpun suaranya agak gemetar, namun nadanya dingin dan kaku Sekali Satu lagi, yang harus datang akhirnya datang juga Putji Tojin merasakan hatinya tergoncang keras, tanpa sadar dia menghentikan langkahnya Orang yang muncul persis di hadapannya saat ini tidak lain adalah anak angkatnya, Keng Giokeng Keng Gi, kau Tanda petik Dialah yang menyaksikan Keng Giokeng lahir ke dunia ini A-a-a-i dari situlah panggilan Keng Gi berasal Kau masih memanggil aku Keng Gi? Aku telah mengetahui segala sesuatunya Kata Keng Giokeng sambil menggigit bibir Putji Tojin menghela napas panjang Aku pun tahu, hari seperti ini akhirnya pasti akan tiba juga Tapi tidak mengira datang dengan begitu cepat Anak, anak Keng Apa yang ingin kau lakukan? Jadi kau pun tahu kalau telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan? Betul Setelah kejadian ini, aku sempat merasa menyesal Akan tetapi Tanda petik Jangan tapit-tapian mentak Keng Giokeng Aku hanya ingin bertanya kepadamu Mengapa kau bunuh ayah ibuku? Pucat pias wajah Putji bagaikan mayat Katanya gemetar Peristiwa itu terjadi pada 18 tahun berselang Aku tidak tahu harus mulai berbicara dari mana Tanda petik Dia menyangka ayah ibu yang dimaksud Keng Giokeng adalah orang tua kandungnya Oleh sebab itu begitu buka suara dia langsung menyinggung soal peristiwa pada 18 tahun berselang Mana dia tahu kalau perkataan itu sama halnya telah mengakui semua perbuatannya Setelah melakukan perjalanan ke Liao Tong kali ini Keng Giokeng berhasil mengumpulkan banyak data dan keterangan dari pelbagai pihak tentang kejadian di masa lampau Dari semua keterangan tersebut sudah timbul perasaan curiga di hati kecilnya Tapi sekarang, setelah mendengar sendiri pengakuan yang langsung muncul dari mulut Putji Yang mana semakin membuktikan kalau Putjilah seng pembunuh yang telah mencelakai ayah ibu kandungnya Dia merasakan hatinya bergoncang keras Begitu terpukul batinnya yang membuat dia jadi sedih bercampur gusar HMM, kau tidak tahu harus berbicara dari mana Apakah ingin mengarang cerita bohong lagi untuk menipuku? Ingat, aku sudah bukan bocah berusia tiga tahun Mau mengaku mau tidak, aku tetap akan menuntut keadilan darimu Sinar berapi-api serasa memancar keluar dari sepasang metukeng Giokeng Nada ucapannya dingin, tajam dan tanpa perasaan Tiba-tiba siang go niu menimbrung Cengkim, kalau kau tidak tahu bagaimana harus berbicara Biar aku mewakilimu untuk menjawab Sederhana sekali, bila kau tidak bisa mengendalikan diri Langit dan bumi akan memusnahkan dirimu Putji Tojin menghela nafas panjang Benar, sahutnya, dalam peristiwa ini Aku memang terdorong oleh perasaan egois Tapi dibalik kesemuanya ini terselip pula banyak kesalahpahaman Keng Giokeng tidak kuasa menahan diri lagi Tiba-tiba bentaknya nyaring Kau telah membunuh ayah dan ibu yang telah memeliharaku selama ini Apakah kejadian ini pun sebuah kesalahpahaman? Putji Tojin kelihatan sangat terkejut Jeritnya, apa-apa kau bilang? Kau masih ingin menyangkal kembali Keng Giokeng Membentak, mengingat kau pernah memelihara dan membesarkan aku Bunuhlah dirimu sendiri Kalau tidak, jangan salahkan aku Tanda petik Tangannya sudah mulai menggenggam gagang pedang Tiba-tiba Siang Go Nio mengayunkan tangannya Segenggam jarum beracun segera dilontarkan ke depan Bentaknya, Ceng Kim Kejadian telah berkembang jadi begini Bila kau tidak membunuhnya Dialah yang akan membunuhmu Cepat turun tangan membunuhnya Sejak awal Keng Giokeng sudah membuat persiapan Begitu jarum lebah hijau dari Siang Go Nio meluncur ke arahnya Dia segera mengibaskan pedangnya Menciptakan selapis cahaya yang segera menghancur Lumatkan jarum-jarum itu Sejak mencabut pedang Melambung sampai melancarkan serangan Semua dilakukan bersamaan waktu Jurus serangan yang digunakan tidak lain adalah Pek Ho Kliang Chi Jurus yang diajarkan Putji Maksud tujuannya adalah ingin menunjukkan kepada ayah angkatnya Bahwa jurus Taike Tiam Hoat yang diajarkan itu sama sekali tidak berguna Dia ingin melihat bagaimana reaksi dari ayah angkatnya itu Dalam situasi yang amat kritis itu Putji Tojin merasa kegirangan setengah mati setelah menyaksikan bocah itu Mengeluarkan jurus serangan ajarannya Untung aku telah menyiapkan hal ini Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Demikian dia berpikir GB 15 Tanpa berpikir panjang lagi Dia segera membalas dengan menggunakan jurus Pek Ho Kliang Chi yang asli Begitu dilancarkan Gerak pedangnya melambung di udara Bagaikan burung bangau sedang mementang sayap Tapi sayang gerakan yang dilakukan Keng Giokeng terlampau melebar Meskipun sangat indah dipandang Namun bila digunakan dalam pertarungan nyata Jelas terbuka sebuah titik kelemahan yang Sangat besar Dengan gerakan sangat cepat Ujung pedang Putji menusuk masuk ke dalam titik kelemahan dari Keng Giokeng Asal dia menusukan pedangnya dengan sepenuh tenaga Maka ujung pedang akan segera menghujam di atas dadanya Pada detik itulah Putji merasakan jantungnya berdebar keras Pikirnya, mana boleh kulukai bocah ini Buru-buru dia menarik kembali berapa bagian tenaganya Ujung pedangnya segera dicongkel perlahan Maksudnya ingin menotok beberapa buah jalan darahnya Agar bocah itu tidak mampu berkutik Siapa tahu biarpun jalan pikirannya bergerak cepat Gerakan Keng Giokeng jauh lebih cepat lagi Bocah itu berani menggunakan jurus palsu untuk menjebak ayah angkatnya Tentu saja karena dia punya keyakinan untuk menghadapi perubahan tersebut Begitu menyaksikan pedang Putji telah menusuk masuk ke bagian tubuhnya yang terbuka Tentu saja dia tidak berani ambil resiko Cepat jurus sesungguhnya dia gunakan Saat itu kemampuan ilmu pedang Putji belum sempat mencapai taraf pengendalian Sesuai dengan jalan pikiran, terdengar, teraaang tahu-tahu pedangnya Sudah terpapas kutung jadi dua bagian Tapi bersamaan waktu perasaan hati Keng Giokeng pun sedikit tergerak Timbul setitik keraguan di hatinya Sampai di mana kemampuan tenaga dalam yang dimiliki ayah angkatnya Tentu saja dia tahu dengan pasti Sekalipun ilmu pedangnya masih belum mampu melampaui kemampuannya Namun mustahil senjatanya bisa dikutungi dengan begitu gampang Jangan-jangan dia pun berniat mengampuni jiwaku Sayang di samping mereka masih hadir si lebah hijau siang gergonio Tentu saja perempuan itu tidak akan membiarkan dia bertindak Lebih jauh Bersamaan dengan dilepasnya tiga batang paku penembus tulang Sepasang golok wanyo tu di tangan siang gergonio segera membacok ke arahnya bertubi-tubi Sepasang golok yang digunakan siang gergonio itu satu panjang satu pendek Biasanya sewaktu bertarung melawan orang Golok panjangnya digunakan untuk melindungi tubuh Sementara golok pendeknya dipakai untuk menyerang musuh Tapi kini, tanpa menunggu teriakan dari putji lagi Sepasang goloknya langsung diayunkan ke depan melancarkan serangan Saat itu Keng Giokeng telah berhasil memukul rontok dua batang jarum penembus tulang Jarum ketiga menyambar lewat persis di atas bahunya Senjata rahasia itu berhasil dipunahkan tenaganya oleh pancaran hawa murninya Karena itu meluncur dan rontok di sisi tubuhnya Oleh karena, pertama, perasaan hatinya tidak tenang Kedua harus menghadapi pula senjata rahasia beracun dari siang gergonio Hampir saja tubuhnya terbacok oleh golok pendek siang gergonio Bereet terdengar suara kain yang tersambar robek Ujung bajunya telah terbabat hingga robek sebagian Dengan cekatan siang goni mar menyelinap ke samping lalu mundur ke sisi putji tojin Tiba-tiba dia menjejalkan sebuah benda ke tangan toosu itu Kemudian teriaknya, kau tidak usah takut Asal kita bekerja sama, bocah itu pasti dapat teratasi Namun kau tidak boleh punya perasaan tidak tega Ternyata benda yang dijejalkan ke tangan putji tojin itu tidak lain adalah Sebilah pedang lemas yang tergulung Rupanya jauh sebelumnya perempuan ini telah menduga sampai di situ Karenanya dia telah menyiapkan sebilah pedang pengganti untuk putji tojin Begitu mendengar teriakan dari siang goni ma itu Kengjiokeng segera berpikir lagi Tidak benar, sekalipun dalam jurus Serangan tadi dia berniat mengampuni jiwaku Tapi bagaimanapun juga dia telah mencelakai orang tuaku Telah membunuh mati ayah dan ibu yang telah memelihara aku selama ini Berpikir sampai di situ Permainan pedangnya segera dilancarkan secepat petir Dalam waktu singkat dia telah melancarkan 18 jurus serangan Pada mulanya 3 jurus pertama diarahkan ke tubuh putji tojin Disusul kemudian 3 jurus berikut dia menyerang ke arah siang goni 18 jurus serangan dirangkai menjadi 3 buah lingkaran berantai Dalam waktu yang teramat singkat Putji tojin maupun siang goni ma masing-masing telah mendapat 3 kali serangan kalap Berhubung permainan pedangnya telah mencapai tingkat kecepatan yang luar biasa Waktu jedah baginya seolah sama sekali tidak ada Putji tojin maupun siang goni harus menghadapi serangan demi serangan secara bertubi-tubi tanpa berhenti Di tengah pertempuran sengit, keng giokeng dengan jurus taimoku yan Asap tunggal di tengah gurun, pedangnya lurus bagaikan tombak Ujung pedangnya langsung menusuk ke arah tenggorokan putji tojin Sadar kalau serangan itu sulit dihindari lagi, putji tojin menghela nafas sambil bergumam, karma, karma Dia pun memejamkan mata sambil menunggu saat datangnya kemarian Tapi entah mengapa, dia hanya merasakan mata pedang yang dingin bagaikan es itu Seolah menyambar lewat persis dari atas kulit lebernya Tiada rasa sakit, tiada darah yang mengalir Namun putji tojin dengan bermandikan keringat dingin telah roboh terjungkal ke belakang Dalam pada itu, keng giokeng sendiri pun sedang menghela nafas sambil berpikir Dia adalah musuh besar pembunuh ayahku Mengapa aku masih teringat akan budi kebaikannya? Ya sudah lah, lebih baik ku bantai dulu perempuan siluman ini Taktik pertarungan keng giokeng segera berubah Dengan tenaga sebesar tujuh bagian dia mulai melancarkan serangan ke arah siang gonyo Tidak selang beberapa gebrakan kemudian perempuan itu sudah dibuat keteter hebat dan kalang kabut dibuatnya Baru saja dia akan melancarkan serangan mematikan Tiba-tiba jalan darah huantiau hiat pada lututnya terasa linu Ujung pedangnya pun segera meleset ke samping Perubahan yang terjadi ini sangat mendadak dan sama sekali tidak terduga oleh keng giokeng sebelumnya Berdasarkan perasaan hatinya, benda yang menyentuh lututnya adalah sejenis batu pasir yang amat lembut Tapi dia tidak tahu apakah benda tersebut benar adalah batu pasir Ataukah merupakan sejenis senjata rahasia berbentuk pasir Disangkanya senjata rahasia ini dilepas siang gonyo di saat jiwanya sedang terancam Segera pikirnya dengan terkesiap Tidak ku sangka kemampuan siluman perempuan ini dalam melepaskan senjata rahasia jauh di luar dugaanku Tidak jelas dengan care apa dia melepaskan senjata rahasianya Ternyata bukan saja aku tidak melihatnya, merasakan pun tidak Siang gonyo sendiri yang baru lolos dari kematian merasakan hatinya tergerak Walaupun dia tidak merasa ada senjata rahasia yang datang dari luar jendela Namun dari perubahan mimik muka keng giokeng Dia tahu pasti sudah terjadi sesuatu Tiba-tiba bentaknya, aku tahu kau sedang bersembunyi di luar HMM, kalau memang tidak ingin berjumpa denganku, tidak usah pinjam golok membunuh orang Kau sangka dengan meminjam tangan bocah ini membunuhku, maka semua rahasiamu bakal tersimpan rapi HMM, terus terang saja ku katakan, sejak awal aku sudah Tanda petik Dengan teriakan tersebut, baik keng giokeng maupun put jito jin segera menyangka dia yang dimaksud adalah tong ji sian seng Keng giokeng segera berpikir, jangan-jangan si tua bangka Dari marga tong benar-benar bersembunyi di luar Tidak heran kalau senjata rahasia yang dia lancarkan begitu lihai dan luar biasa Sebaliknya put jito jin setelah merasakan terkejut bercampur girang, dia pun merasa curiga Kalau didengar dari nada pembicaraan siang gero niu, tidak seharusnya dia bersikap sekasar itu terhadap tong ji sian seng Apalagi ucapannya tentang pinjam golok membunuh orang, hal ini semakin membuatnya tidak habis mengerti Apalagi rahasia yang dimaksud siang gero niu, bila ditujukan untuk hubungan khususnya dengan tong ji sian seng Maka seharusnya rahasia yang dimaksud sudah bukan merupakan sebuah rahasia lagi Jagowan mana dalam dunia persilatan yang tidak tahu kalau siang gero niu adalah kekasih simpanannya Lalu selain rahasia tersebut, mungkinkah tong ji sian seng masih mempunyai rahasia lain yang bisa dibuat bahan hanjaman? Tentu saja kecurigaan itu hanya terbatas pada pemikiran putji tojin Bagi keng giok keng sendiri, pikirannya tidak secermat dan sedektil itu Karena kuatir siang gero niu memperoleh bala bantuan yang tangguh Kuatir juga kemampuan siang gero niu dalam melepaskan senjata rahasia benar-benar di luar dugaannya Begitu lewat rasa kagetnya, dia semakin memperketat serangan yang dilancarkan Jurus pedang yang digunakan pun semakin luar biasa Dia ingin memaksa siang gero niu ketat terhebat sehingga tidak berkesempatan melepaskan senjata rahasia Andai kata senjata rahasia itu berasal dari luar pun Dia akan melakukan penjagaan yang ketat hingga serangan itu tidak tembus dari lingkaran pedangnya Di bawah serangan yang gencar dan dasyat, posisi siang gero niu semakin gawat Jangankan untuk meloloskan diri, kesempatan untuk berbicara pun sudah tidak punya Suasana di luar sana masih tetap ening, sama sekali tidak nampak sesuatu gerakan Kembali pot jito jin berpikir, andai kata tong ji siang seng berada di luar Dia seharusnya sudah masuk kemari Berarti ucapan ngeo niu yang ngawur dan ngaco belo itu tidak lebih hanya ingin menakut-nakuti anak keng Tapi gertak sambal semacam ini hanya bisa dilakukan sekali dan tidak mungkin berulang Aai andai kata Tong tiong san benar-benar telah datang, aku pun bisa luput dari kematian Perasaan putus asa seketika mencekam perasaan hatinya, timbul sudah niatnya untuk pasrah Jalan pikiran keng giokeng sama seperti apa yang dia pikirkan Dia menduga siang go niu hanya gertak sambal belaka Maka sambil tertawa dingin sindirnya, siluman perempuan Kau sudah banyak melakukan kejahatan, tidak ada orang yang bisa menolongmu lagi Penaga dalamnya segera dihimpun ke ujung pedang, jurus serangan dilancarkan secepat petir, kali ini dia lancarkan serangan mematikan Terang golok panjang pelindung tubuh siang go niu telah terpapas kutung jadi dua bagian Ujung pedang keng giokeng yang tajam tau-tau sudah berada di depan dadanya Putji Tojin berseru kaget, tanpa memperdulikan keselamatan sendiri di agetar pedang lemasnya hingga tegak lurus lalu secara tiba-tiba menggulung ujung pedang keng giokeng Keng giokeng mendengus dingin, dengan jurus hunhui semuh, barisan awan menari-nari, yang disertai tenaga dalam dia babat pedang lemas di tangan putji Tojin hingga patah jadi dua bagian Di mana pedang itu menyambar lewat, bahu kanan tosu itu segera terbacok hingga muncul luka yang sangat dalam Anak keng, dengan wajah pucat pias putji menghardik, bila kau menginginkan nyawaku, segera akan kuserahkan, tapi Dengarkan dulu sepatah dua patah perkataanku Keng giokeng membungkam tanpa bicara, walaupun pedang itu masih terarah ke tubuhnya, namun ujung pedangnya telah ditarik mundur dua inci dari tenggorokannya Kelihatannya siang go niyo tidak setakut tosu itu, bahkan secara tiba-tiba dia tertawa terkekeh, ujarnya, cengkim, ternyata kau memang baik kepadaku Cukup berharga bagiku untuk mati bersamamu Baik, mari kita beradu nyawa dengan bocah keparat ini Begitu selesai bicara, tiba-tiba dia membusungkan dadanya, pakaian luar yang dikenakan tiba-tiba terbuka lebar Kemudian dengan gerakan yang paling cepat dia melepaskan tiga buah kancing dari pakaian itu Ketiga kancing itu berwarna tembaga, sekilas pandang dapat dilihat kalau terbuat dari bahan logam Namun Put Jito Jin tahu kalau kancing itu merupakan senjata rahasia yang amat dasyat, disebut Lui Hue Ethan, peluru api guntur Di dalam kancing itu tersimpan bahan peledak berkekuatan tinggi, andai kata ketiga biji kancing Lui Hue Ethan itu sampai meledak berbarengan Biarpun memiliki ilmu silat yang lebih hebat pun tubuh bakal terpisah hingga hancur berkeping-keping Tapi saat ini Keng Giokeng berdiri saling berhadapan dengan mereka, andai kata peluru Lui Hue Ethan itu meledak Tentu saja bukan Keng Giokeng seorang yang tewas, tapi seperti yang dikatakan Xiang Go Nio tadi, mereka akan mati bersama Keng Giokeng tidak mengetahui kalau senjata rahasia itu merupakan senjata rahasia paling dasyat dari keluarga Tong Dia jadi bingung dan tidak habis mengerti ketika melihat perempuan itu melepaskan pakaian luarnya Dengan gusar segera umpatnya, perempuan siluman yang tidak tahu malu, kematian sudah di depan mata pun masih ingin bermain busuk Xiang Go Nio tertawa dingin, baru saja dia akan melemparkan peluru Lui Hue Ethan itu, mendadak pergelangan tangannya terasa Mengencang, suatu perubahan yang sama sekali tidak terduga telah terjadi Rupanya di luar dugaan Put Jito Jin telah turun tangan, dengan satu gerakan kilat tiba-tiba dia merebut ketiga butir Lui Hue Ethan itu dari genggamannya Saat itu seluruh konsentrasi Xiang Go Nio hanya tertuju untuk menghadapi lawan, mimpi pun dia tidak menyangka kalau kekasihnya bakal menyergap dirinya Agak tertegun dia pun berteriak, hei, mau apa kau? Disangkanya karena terdesak oleh anak angkatnya, timbul rasa benci di hati Tosu itu hingga ingin meledakan sendiri Keng Giokeng Karena dianggapnya dengan care apapun toh hasilnya mati juga, maka perempuan itu pun tidak melakukan tindakan lebih jauh Lagi-lagi satu kejadian di luar dugaan berlangsung di depan mata Ternyata Put Jito Jin tidak melemparkan peluru Lui Hue Ethan itu, melainkan menyimpannya ke dalam saku Bahan peledak dari Lui Hue Ethan tersimpan dalam sebuah kerangka yang terbuat dari logam Dibutuhkan tenaga benturan yang kuat untuk membuat benda itu meledak Andai kata tidak dilempar dengan kekuatan besar, maka benda tersebut baru akan meledak jika ditekan dengan jari tangan Kini semua benda tadi sudah disimpan ke dalam saku, dengan sendirinya tidak mudah bagi orang lain untuk meledakannya Dengan perasaan heran bercampur sangsi kata Xiang Geronio, kejadian telah berkembang jadi begini rupa Apakah kau masih berat hati untuk mati? Biar harus mati pun aku harus menanyakan persoalan ini hingga jelas sahuk Put Jito Jin Hingga detik itu Keng Giok Keng masih belum sadar kalau baru saja dia berjalan keluar dari pintu gerbang kematian Dengan pandangan bingung, tidak habis mengerti dia awasi kedua orang itu Terdengar Put Jito Jin berkata lagi, benarkah ayah ibumu telah meninggal? Mati keracunan atau mati terbunuh? Sekali lagi api amarah membara di hati Keng Giok Keng, bentaknya gusar, kalian telah bersekongkol untuk melakukannya, apakah masih menyangkal? Oh, kalau begitu mereka keracunan lebih dulu kemudian baru dibunuh Jari tangan Keng Giok Keng yang menggenggam pedang mulai tampak gemetar, jelas terjadi pergolakan emosi di hatinya, bentaknya gusar, seharusnya akulah yang mengajukan pertanyaan ini kepada kalian Sebagaimana diketahui, dia baru tiba di rumah setelah ayah dan ibunya mati terbunuh, menyusul kemudian dia menjumpai encinya serta seabun yang terkena bubuk pemabok Maka setelah Put Jito Jin mengajukan pertanyaan itu, dia mengira ayah ibunya keracunan lebih dahulu kemudian baru mati terbunuh Put Jito Jin sudah berhubungan dengan lankasan hampir 20 tahun lamanya, tidak aheran bila dia merasa tidak tega untuk turun tangan sendiri Jadi sangat masuk di akal bila dia meracuni dulu korbannya kemudian baru turun tangan menghabisi nyawanya Sebaliknya Put Jito Jin yang mendengar perkataan itu, disangkanya kejadian yang sebetulnya memang demikian Dalam waktu singkat paras mukanya yang semula putih ke abu-abuan kini dilapisi pula dengan warna hijau menyeramkan Kepada Siang Goonio tiba-tiba bentaknya gusar, kau yang membunuh lankasan suami istri Bukan aku, Siang Goonio segera menyangkal, tapi aku pun tahu juga bukan perbuatanmu Lantas perbuatan siapa? Aku tidak tahu sahut Siang Goonio, padahal dalam hatinya dia Telah menduga seseorang, namun dia masih menyimpan secerca harapan, karena itu tidak berani menyebutkan nama orang itu secara terus terang Tentu saja bukan aku, seruput Jito Jin sambil tertawa dingin, tapi kau pun jangan harap bisa berkelit Siang Goonio melototkan sepasang matanya bulat-bulat, mendadak perasaan gusar menyelimuti wajahnya Tiba-tiba dia mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak, teriaknya Kho Cheng Kim, kau ingin aku memikul tanggung jawab ini seorang diri Hahaha Keng Giyokeng, dengarkan baik-baik, aku akan mengakui semua kesalahanku Apa yang kau katakan benar, memang aku bekerja sama dengan gurumu yang telah membunuh ayah dan ibumu Perempuan ini menyangka Pot Jito Jin akan mengkhianatinya agar bisa bertahan hidup, dalam gusar dan emosinya Dia pun langsung menggigit Pot Jito Jin dan menyeretnya ke dalam kasus pembunuhan ini Perempuan racun, kau benar-benar keji umpat Pot Jito Jin gusar Dia segera mengangkat kurungan pedangnya dan langsung dihujamkan ke dada Siang Goonio Perubahan yang terjadi sama sekali di luar dugaan Keng Giyokeng, tapi perubahan yang kemudian menyusul semakin membuatnya melengak Di saat yang kritis itulah tiba-tiba terdengar suara dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan Triying sebiji baru tau-tau melesat masuk dari luar jendela dan merontokkan kutungan pedang di tangan Pot Jito Jin Bersamaan dengan rontokan kutungan pedang itu, sebutir batu lain memadamkan api lentera dalam ruangan Seketika ruang kamar itu berubah jadi gelap gulita, sedemikian gelap hingga sukar melihat kelima jari tangan sendiri Saat itu Keng Giyokeng telah membuat persiapan, buru-buru dia Tempelkan tubuhnya ke sudut dinding, pedangnya diputar untuk melindungi tubuh Asal senjata rahasia tidak ditujukan ke tubuhnya, dia pun enggan ambil peduli atas keselamatan Pot Jito Jin serta Siang Goonio Di balik kegelapan malam, terdengar lagi suara desingan tajam membelah bumi Terlihat seutas tali menyambar masuk dari luar jendela Tiba-tiba tali itu menggulung tubuh Siang Goonio kemudian membetotnya keluar dari ruangan Semua perubahan yang terjadi di luar dugaan ini berlangsung dalam waktu singkat Menanti mereka sadar akan apa yang telah terjadi Suasana di luar sana sudah pulih dalam keheningan dan tidak terdengar suara apa-apa lagi Keng Giokeng dapat menduga kalau orang yang telah selamatkan nyawa Siang Goonio adalah Tong Tiong San Dia pernah merasakan kelihayan senjata rahasia dari Tong Ji Sian Seng ini Apalagi saat ini mereka berada dalam kegelapan, menimbang untung rugi yang harus dihadapi Maka sementara waktu dia memilih untuk berdiam diri dan membiarkan perempuan siluman itu kabur Perlu diketahui, dalam pandangan bocah ini, sekeji-kejunya Siang Goonio Perempuan itu tidak lebih hanya pembunuh pembantu Sebagai dalang dari semua pembunuhan ini tetap adalah Putji Tojin Dia mencoba untuk mengatur pernafasan Selang berapa saat kemudian dari balik kegelapan baru terdengar suara Putji Anak Keng, percayalah padaku, bukan aku yang membunuh ayah dan ibu angkatmu Bagaimana dengan orang tua kandungku Keng Giyokeng balik bertanya Putji Tojin menghela napas panjang Benar, akulah yang membunuh ayah kandungmu Meski ibu kandungmu bukan mati di tanganku, namun dia pun medlantaran Aku, selama banyak tahun belakang, hampir setiap hari setiap malam aku merasa menyesal Menyesali perbuatanku yang telah salah membunuh mereka berdua Salah membunuh Jenge Keng Giyokeng sambil tertawa dingin Telah banyak tahun kau membohongi aku Sekarang tidak perlu berbohong lagi dengan mengarang pelbagai cerita Aku tahu kau tidak bakal percaya lagi dengan diriku Sahup Putji Tojin Pilu Kesemuanya ini memang gara-gara rasa egoisku yang menyebabkan aku melakukan kesalahan besar Oleh karena itu aku tidak ingin memberi penjelasan apapun Bukankah kau menginginkan aku menghabisi diriku sendiri? Tadi aku memang berpikir akan bunuh diri begitu berhasil menghabisi perempuan jahat itu Sayang keinginanku tidak terkabulkan Aku pasti akan mencari perempuan siluman itu untuk membuat perhitungan dengannya Kata Keng Giyokeng dingin Kini meski dia telah pergi Bukankah masih ada kau? Keng Ji, aku pasti akan mengawalkan permintaanmu Janji Putji Tojin pedih Tapi sebelum mati, aku masih ada sebuah permintaan lagi Katakan, asal dapat ku lakukan Silahkan sulut lampu lentera Biar aku dapat mengamati wajahmu sekali lagi Keng Giyokeng menyangka dia masih ada tugas lain yang belum sempat diselesaikan Sama sekali tidak disangka ternyata permintaannya hanya ingin melihatnya sekejap lagi Perasaan budi dan dendam seketika berkecamuk dalam dadanya Membuat perasaan hatinya bergejolak keras Begitu emosinya bocah ini hingga jari tangan pun ikut gemetar keras Sudah tiga kali dia menggesekan batu api sebelum lampu lentera itu dapat tersulut kembali Dengan pandangan kosong Putji Tojin mengamati wajah bocah itu Katanya kemudian dengan sedih Bagus, kini kau telah tumbuh Dewasa, ilmu silatmu sudah jauh di atas kemampuanku Kau tidak butuh perawatan aku lagi Anak Keng, terima kasih kau telah mengawalkan permintaanku Ketika ibumu menyerahkan kau ke tanganku Aku telah berjanji akan merawatmu baik-baik Dan kini aku telah memenuhi pengharapannya Inilah saatku untuk melepaskan beban ini Setiap patah kata yang dia ucapkan nyaris disampaikan dengan leluhan air mata Ketika menyelesaikan perkataan itu Dia segera mengangkat kutungan pedangnya Dan perlahan-lahan dihujamkan ke ulu hatinya Keng Giokeng hanya berdiri di samping bagaikan patung kayu Perasaan hatinya saat itu menggelora kencang Mati hidup Putji Tojin boleh dibilang tergantung keputusannya saat itu Terhadap musuh besar pembunuh ayah kandungnya Tapi sekaligus merupakan ayah angkat yang telah mendidik Dan memeliharanya selama ini Dia merasa bingung dan ragu untuk mengambil keputusan Apakah dibiarkan tetap hidup? Ataukah membiarkan dia bunuh diri di depan matanya? Siang Goonio dililit dengan seutas tali panjang dan ditarik keluar Sungguh besar kekuatan yang dimiliki orang itu Sambil memegang ujung tali yang lain Dia menggantung perempuan itu dan membawanya lari kencang Akhirnya Siang Goonio tidak kuasa menahan diri lagi Teriaknya keras-keras Bo Cheong Long, aku tahu pasti kau Apakah belum cukup kau menyiksa diriku? Cepat lepaskan aku Sepanjang perjalanan dia belum sempat melihat hot wajah orang itu Lalu atas dasar apa dia begitu yakin kalau orang itu adalah Bo Cheong Long Tentu saja ada alasannya Bo Witt Yew pernah berjanji akan berusaha mengajaknya menemui ayahnya Bo Cheong Long yang kini telah menjadi Bu Beng Chin Jin, ketua Bu Tong Pei yang baru Bo Cheong Long adalah bekas kekasihnya di masa lampau Tempat yang dijanjikan Bo Witt Yew adalah hutan pohon syong di belakang rumah kediaman Lankau San Waktu yang dijanjikan adalah pada kentongan ketiga Sejak kentongan kedua dia sudah menanti kedatangannya di sana Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam pertemuan ini Pertama, Bo Witt Yew muncul seorang diri sambil membawa berita untuknya Atau kemungkinan kedua Bo Cheong Long akan datang sendiri untuk bertemu dengannya Siapa tahu yang dia jumpai justru satu peristiwa yang sama sekali di luar dugaannya Dia telah mendengar suara dari Bo Cheong Long Meski hal ini bukan sesuatu kejadian yang aneh Tapi yang lebih aneh lagi adalah dia telah mendengar suara diri sendiri Saat itu dia mendengar suara sendiri sedang bertanya kepada Bo Cheong Long Apakah semua persoalan telah dibereskan? Terdengar suara Bo Cheong Long menyahut sambil menghela nafas Sebenarnya aku tidak ingin melakukan perbuatan ini A-A-A-I, semuanya gara-gara kau Menyusul kemudian dia mendengar suara sendiri kembali menyindir H-M-M, gara-gara aku? Enak benar kau bicara sembarangan Memangnya kau tidak takut Bo Cheong Long itu kembali dan mengetahui kejadian yang sebenarnya? Yang dia dengar saat itu adalah suara dua orang Tapi yang terlihat keluar dari rumah lankasan hanya sesosok bayangan hitam Orang itu berlari masuk ke dalam hutan pohon siong Saking takutnya Xiang Go Nima menahan nafas sambil bertiarap di tengah semak belukar Dia tidak berani berkutik walau sedikitpun Untung orang itu tidak menemukan tempat persembunyiannya Dia hanya lewat dari jarak tidak jauh dari tempatnya bersembunyi Dan berlalu dari situ Orang itu sebentar menirukan logat Putsji Tojin Sebentar lagi menirukan logat dirinya Bahkan gaya bahasa serta nada suaranya ditiru sangat persis Seakan khawatir kalau orang lain tidak tahu bahwa mereka adalah Putsji Tojin serta Xiang Go Niu Orang itu berlagak seolah ada dua orang sedang bertanya-jawab Tidak lama kemudian suara itu tidak kedengaran lagi Tentu saja bayangan tubuhnya juga ikut lenyap Xiang Go Niu bertiarap di balik semak belukar tanpa berani berkutik Tentu saja dia pun tidak berani mengintip siapa gerangan orang itu Namun meski tidak bisa dilihat dengan mata Dia dapat berpikir dengan hati Dan begitu berpikir dia pun segera tahu siapakah orang itu Biarpun hanya beberapa kecap kata orang itu yang dia dengar Namun segala sesuatunya dia sudah paham Orang yang punya janji dengannya adalah Bo Wet Yew Berarti orang itu kalau bukan Bo Wet Yew pastilah ayahnya, Bo Qiong Long Tapi Bo Wet Yew tidak memiliki ilmu meringankan tubuh sebagus itu Dia pun tidak bisa menirukan logat suara orang sebagus ini Jadi perempuan ini yakin kalau orang tersebut pastilah Bo Qiong Long Sungguh tidak ku sangka sepak terjang Bo Qiong Long jauh lebih keji daripada aku Dia beraninya menyamar sebagai potji untuk membunuh lankasan suami istri Tapi mengapa Bo Qiong Long harus berbuat begitu? Dia adalah seorang jago kawakan dari dunia persilatan Bahkan sudah terbiasa melakukan perbuatan jahat dan keji Dengan kebiasaan sendiri dia berusaha menelusuri jalan pemikiran Bo Qiong Long Dan mencari tahu apa yang menjadi dasar pemikirannya Demi melepaskan diri dariku, demi menjaga nama baiknya Ternyata dia tidak segan meminjam golok untuk membunuh orang Mungkin dia pun sudah tahu kalau antara aku dengan potji Pernah terjalin hubungan gelap, siasatnya meminjam golok membunuh orang Boleh dibilang merupakan siasat sekali timpuk mendapat dua ekor burung Setelah lankasan suami istri ditemukan tewas di tangan potji yang bersekongkol denganku Dia secara resmi dapat menghukum mati kami berdua Bukan hanya dia, bahkan setiap anggota Butong Pei punya kewajiban untuk menghabisi nyawa kami Kini tinggal satu persoalan yang belum dipahami olehnya Mengapa Bo Qiong Long harus menyamar jadi mereka berdua? Hal itu dia lakukan untuk didengarkan siapa? Dia tidak tahu kalau Lan Suileng dan So Bon yang sedang tidur di rumahnya Dengan berlagak sok pintar kembali pikirnya Jangan-jangan masih ada murid Butong Pei yang sedang ronde malam di seputar sana? Tapi anehnya, sampai bayangan itu lenyap tidak berbekas Dia masih belum melihat ada orang lain memasuki rumah keluarga Lan Tentu saja dia tidak bisa menunggu lebih jauh Sebab terpikir olehnya, bila Bo Qiong Long telah melaksanakan siasat pinjam golok untuk membunuh orang Sementara dia pun tahu kalau dirinya bakal datang ke situ pada kentongan ketiga Maka saat ini dia pasti telah balik ke istana Chi Siow Qiong Lung Long harus berlagak seolah tidak mengetahui kejadian ini Maka dia harus kembali dulu ke istana Chi Siow Qiong kemudian menitahkan murid Butong Pei yang telah dipersiapkan Kemungkinan besar adalah Bowit Yeu untuk melaporkan penemuan kasus berdarah di rumah keluarga Lan kepadanya Setelah mendapat laporan itu, dia baru segera menyusul ke tempat kejadian Sudah barang tentu waktu pun telah diperhitungkan dengan matang Kini kentongan kedua sudah lewat Kentongan ketiga segera akan menjelang tiba Dia tidak bisa berdiam diri saja menunggu dirinya ditangkap dan dibunuh Oleh sebab itu dengan mengambil resiko dia segera berangkat mencari Pot Jito Jin Dia sadar, setelah terjadi peristiwa berdarah di atas gunung Butong Kendati Puntong Tiong San masih bersedia menerimanya Belum tentu dia sanggup menghadapi tekanan dari pihak Butong Pei Lagi pula dia pun merasa tidak punya muka lagi untuk kembali ke dalam pelukannya Maka setelah berpikir pulang pergi Akhirnya dia memutuskan daripada tidak memperoleh siapapun Apa salahnya kalau mencoba untuk merebut hati Ko Cheng Kim Satu hal yang sama sekali tidak terduga olehnya adalah Baru saja dia melangkah pergi Keng Jiokeng telah melangkah masuk ke rumahnya Kemudian ketika dia baru tiba di kompleks pemakaman Dan baru saja akan mengajak Put Ji melarikan diri Lagi-lagi Keng Jiokeng telah tiba di sana Masih untung di saat jiwanya terancam bahaya maut Ternyata Bo Chi Yong Long telah turun tangan menyelamatkan jiwanya Selama ini dia selalu berpikir ke arah yang terjelek Ketika secara tiba-tiba memperoleh kesempatan hidup Perempuan ini pun tanpa terasa mulai berpikiran positif Pikirnya, ternyata perasaan cinta Bo Chi Yong Long terhadap diriku belum punah Sasarannya meminjam golok membunuh orang ternyata hanya terbatas untuk membunuh Put Ji seorang Sambil menahan rasa pedih dan sakit karena kulit tubuhnya terluka oleh honak di semak Tidak tahan teriaknya, Bo Chi Yong Long Aku tahu pasti kau Belum cukupkah kau menyiksa diriku? Cepat lepaskan aku Bo Chi Yong Long sama sekali tidak menuruti perkataannya Dia malah semakin diseret dengan kasarnya Batu cadas di atas permukaan tanah langsung saja mencabik-cabik kulit tubuhnya Membuat perempuan itu semakin tersiksa dan kesakitan Bo Chi Yong Long, kau sungguh kejam Lebih baik bunuhlah aku Bo Chi Yong Long tetap tidak menjawab Karena mengumpat pun tidak manjur Akhirnya terpaksa dia mulai merengek minta ampun Chi Yong Long, kau seharusnya tahu Yang ku cintai selama ini hanya kau seorang Karena kau tidak mau lagi denganku Maka aku berpura-pura baik dengan kau Cheng Kim Sekarang kau telah meminjam tangan ke Giyokeng untuk membunuhnya Perasaan bencimu seharusnya telah meredah Kenapa mesti menyiksa aku terus-menerus? Ampunilah diriku Sementara pembicaraan berlangsung Orang itu telah menyeret tubuhnya tiba di sebuah tanah datar dalam hutan pohon si Yong Mendadak orang itu menghentikan langkahnya Berpaling dan membebaskan tali yang membelenggu tubuh siang gergonio Tegurnya dingin, perempuan rendah Coba lihat siapa aku? Ternyata orang yang sedang mengawasinya dengan mata melotot itu bukan Bo Chi Yong Long Melainkan Tong Tiong San Dengan begitu semua analisa yang dilakukan olehnya selama ini adalah salah besar Tapi hal ini pun bukan kesalahannya Sebab dia tahu Tong Tiong San adalah seseorang yang tinggi gengsinya Bagaimanapun dia tidak akan menyangka kalau Tong Tiong San bisa menebalkan muka untuk mengundinya sampai di Gunung Butong Bagus sekali, yang ku cintai selama ini hanya kau seorang Tapi sayang aku bukanlah Bo Chi Yong Long yang kau dambakan selama Ini, tentunya kau merasa amat kecewa bukan ujar Tong Tiong San dengan suara dingin Yang ku cintai selama ini hanya kau seorang Perkataan ini bukan saja diutarakan dengan lagak Siang Go Nio Bahkan suara, dialek serta gayanya tidak jauh berbeda Perempuan hina, apalagi yang hendak kau katakan sambil melepaskan tali yang membelenggu tubuhnya Tong Tiong San membanting tubuh perempuan itu keras-keras Dalam keadaan begini, Siang Go Nio benar-benar mati kutunya Bukan saja tidak dapat menjawab, berkutik pun tidak bisa Akhirnya dia pun mengeluarkan senjata ampuhnya yang terakhir Air matu dan teriakan manja Tiba-tiba dia menangis menjerit Sambil berguling ke samping Tong Tiong San Merangkul sepasang kakinya kuat-kuat Rengeknya, lo ya, aku telah berbuat salah kepadamu Bunuhlah aku Tong Tiong San telah mengangkat tinggi telapak tangannya Dia sudah siap menghajar ubun-ubunnya Namun di bawah sinar rembulan Dia menyaksikan perempuan itu menangis dengan begitu sedihnya Wajahnya yang cantik penuh berdrai air mata Membuat hatinya tiba-tiba ternyuh Mana tega dia melanjutkan pukulannya? HMM, membunuhmu Bukankah kalau mati malah keenakan untuk kau perempuan Sundal? Biarpun nada suaranya tetap keras dan penuh amarah Namun Siang Go Nio telah mendengar kalau kesempatan hidupnya kembali muncul Lo ya, aku memang membuatmu gusar Biar mati seribu kalipun tidak bisa menebus kesalahan ini Lo ya, aku tahu salah Aku rela kau jatuhi hukuman Mau membunuhku terserah Mau menyiksaku setiap hari aku pun rela Tanda petik Sambil memeluk sepasang kakinya Dia tempelkan wajahnya di atas kaki orang itu Diam-diam Tong Tiong San menghela nafas panjang Dia segera menarik bangun Siang Go Nio Dengan wajah tetap dingin ujarnya Kau perempuan hina selalu bikin hatiku marah Tapi Bo Ciong Long lebih memuakan lagi HMM, sudah tahu kau adalah orangku Masih beraninya mengajak kau berselingkuh Kurang ajar, aku tidak akan melepaskan dia dengan begitu saja Lo ya, seru Siang Go Nio sambil menangis terseduh Aku memang dirayu olehnya Tapi aku pun punya kesalahan Bila ingin membunuh, bunuhlah aku saja Kau jangan menantang duel Bo Ciong Long Oh oh, jadi kau sedang mintakan ampun? Lo ya cu, aku berbuat demikian demi dirimu Aku tahu ilmu silatmu jauh lebih hebat daripada Bo Ciong Long Tapi saat ini kita sedang berada di gunung Butong Bila aku telah membuatmu gusar Biar mati pun aku tidak akan menyesal Tapi bila gara-gara urusanku hingga menyusahkan lo ya Aku biar aku mati seribu kali Lagipun tidak akan bisa menebus dosa ini Perhitungan si poa perempuan ini memang sangat hebat Bila Tong Tiong San termakan oleh perkataannya Hingga menantang Bo Ciong Long untuk berdual Inilah kejadian yang sangat diharapkan Sebaliknya bila Tong Tiong San tidak berani pergi Sudah pasti dia akan berterima kasih atas perhatiannya Padahal Tong Tiong San sendiri pun sadar Dia tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Bo Ciong Long Masih jauh di atas kemampuannya Oleh sebab itu kendatipun dia marah Dan benar-benar ingin membalas dendam Hal tersebut tidak akan dilakukannya dengan gegabah Perlahan-lahan dia mendongakan kepalanya Melihat posisi rembulan Lalu tanyanya Jam berapa pertemuanmu dengan Bo Wet Ye U? Pada kentongan ketiga Sahut Siang Go Nio setelah tertegun sejenak Kini rembulan persis di atas awang-awang Berarti kentongan ketiga telah menjelang Tong Tiong San tertawa dingin Dia membalikan tubuh dan sekali lagi berjalan menuju hutan pohon Siang di belakang rumah Lan Kau San Senyuman yang tersungging di ujung bibirnya amat dingin Sepasang alis matanya berkenyit Sorot matanya dingin bagai es Begitu seram wajahnya membuat si lebah hijau Siang Go Nio yang sudah tersohor karena kekejamannya pun bergidik dibuatnya Mau apa dia berjalan balik ke rumah keluargalan? Bagaimana keadaan rumah keluargalan saat itu? Lan Sui Leng dan Soe Bon Yan sudah dapat bergerak Tenaga dalam mereka perlahan-lahan pulih kembali Peristiwa yang barusan terjadi merupakan peristiwa yang paling menggoncangkan hati Lan Sui Leng selama hidupnya Tapi setelah mengalami goncangan tersebut Dia pun tahu, saat ini dia butuh ketenangan untuk memulihkan kembali kondisinya Ah ah ah, salah tiba-tiba Soe Bon Yan berbisik Apa yang salah? Kedua orang itu sama-sama tidak beres bagaimana tidak beresnya? Suara pertama tidak benar, suara dari Siang Go Nio kabur dan tidak jelas Sementara suara dari Potji berat dan sengau Seperti orang yang sedang sakit flu berat dan tersumbat hidungnya Suara Siang Go Nio berasal dari tempat kejauhan Tidak aneh bila suaranya tidak jelas Lalu bagaimana dengan penjelasanmu tentang suara Potji yang berubah? Atau mungkin dia benar-benar sedang terserang flu? Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Apa maksudmu menanyakan hal ini? Tanya Lan Sui Leng setelah agak tertegun Sejak pagi tadi langit sangat cerah, tentu saja tidak bisa dikatakan cuaca jelek Tepat sekali, bukankah pagi tadi kau sempat berbincang dengan Potji? Apakah waktu itu dia sudah terserang flu? Cuaca sama sekali tidak berubah jadi buruk Lagi pula dia adalah seorang yang berlatih silat Mana mungkin secara tiba-tiba bisa terserang masuk angin? Lan Sui Leng mulai curiga, tapi katanya kemudian Tidak mungkin ayahku salah mengenali orang Apalagi semua pembicaraan yang mereka lakukan cukup membuktikan identitas dirinya Tidak bisa dijadikan bukti Ada satu titik kelemahan besar yang mungkin tidak kau pikirkan? Titik kelemahan? Titik kelemahan apa? Coba bayangkan, seandainya mereka memang benar Potji dan Siang Gergonio Mengapa kedua orang itu tidak sekalian menghabisi nyawa kita berdua? Benar, siluman wanita itu tersohor karena kekejaman dan ketelengasannya Sedangkan Potji adalah tiang lo dari Butongpei Atau mungkin mereka menyangka kita berdua sudah jatuh tidak sadarkan diri Bila orang itu benar-benar Potji, tujuannya melakukan pembunuhan adalah untuk menghilangkan saksi Dia pasti akan berusaha mencabut rumput hingga ke akar-akarnya Buat apa mesti tinggalkan bibit bencana untuk di kemudian hari? HMM, orang yang tampilannya sok lurus Biasanya kalau melakukan kejahatan, sepak terjang mereka biasanya jauh lebih buas dan telengas Kalau terhadap payah ibumu saja dia tega melakukan kekejian Mana mungkin dia akan mengampuni jiwamu? Api kegusaran kembali membara di hati Lanswileng Hatinya dipenuhi rasa duka dan marah Selain itu dia pun merasa bimbang Dan diliputi tanda tanya Mengapa dia berbuat begitu dengan perasaan ragu bisiknya? Justru karena dia ingin kita berdua mendengarkan pembicaraan Tersebut, agar kita tahu siapakah mereka seobondian Menerangkan Aku tetap tidak mengerti, kenapa Tanda petik Apalagi yang tidak kau pahami? Setelah adakah sebagai saksi, siapa lagi yang berani curiga kalau Putji bukan seng pembunuh? Oh oh, jadi dia ingin melimpahkan kejahatan ini kepada orang lain dengan menfitnah Putji Putji Totiang seru Lanswileng seakan baru menyadari akan hal itu Tepat sekali, akhirnya kau paham juga Sekali lagi Lanswileng menghela nafas panjang A-a-a-ai, kalau begitu aku telah salah menuduh Putji Totiang Katanya Putji sendiri pun bukan manusia baik Hanya saja dia tidak sejahat seperti apa yang dilukiskan orang itu Kau tidak salah menuduh dirinya Sekalipun dia jahat, tapi tidak sepantasnya menerima fitnahan yang demikian kejinya Jadi kau berniat mencegah adikmu pergi membunuhnya Orang tuaku sudah mati terbunuh, tentu saja aku tidak ingin Menyusahkan mereka yang tidak bersalah Bila aku tidak berusaha menghalanginya, mungkin sepanjang hidup adikku akan menyesal Apakah kau masih kuat untuk lari tanya seobonyan Sekalipun kuat, aku rasa saat ini sudah terlambat Lagipula orang itu masih mengawasi gerak-gerak kita secara diam-diam Memangnya dia akan mengijankan kau pergi memberi kabar Penaga dalam yang dimiliki Lanswileng jauh lebih cetek Ketimbang seobonyan, kondisi tubuhnya saat ini masih lemah Sekalipun dipaksakan, paling dia hanya sanggup berjalan perlahan Mendengar perkataan itu dia jadi putus asa bercampur duka Serunya dengan penuh kebencian Siapakah orang itu? Dia benar-benar amat keji Belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar didorong orang Kemudian terlihat seseorang menerjang masuk ke dalam sambil berteriak Aku tahu siapakah dia Begitu orang itu menerjang masuk ke ruang tidur Lanswileng dan menyelesaikan perkataannya Dia sudah roboh terjungkal ke lantai Begitu Lanswileng tahu siapa orang itu Kontan saja dia menjerit kaget Titik Tong Tiong San menyeret tubuh Siang Goonimar menuju ke dalam hutan di belakang rumah keluarga Lan Tiba-tiba dia menotok jalan darah bisunya Kemudian jagoan dari keluarga Tong ini berjongkok sambil bersandar di belakang sebatang pohon besar Dia menarik tubuh Siang Goonio dan didudukan persis di hadapannya Seolah tubuh perempuan itu dipakainya sebagai sebuah tameng Siang Goonio ketakutan setengah mati Dengan jantung berdebar keras pikirnya Sialan benar tua bangka ini Entah apa yang hendak dia lakukan terhadap diriku Baru berpikir sampai ke situ Dia menyaksikan rembulan telah berada di tengah hangkasa Pertanda kentongan ketiga telah tiba Saat itulah terlihat sesosok bayangan hitam mulai muncul di tengah hutan Yang muncul adalah Bowet Yeu Dia memang datang tepat waktu Tidak terlalu awal Tidak pula terlalu lambat Biarpun dia datang tepat waktu Namun perasaan hatinya sangat kalut Ada perasaan ngeri yang sama sekali tidak terduga Juga terdapat rasa terkejut dan gembira yang tidak disangka Walau apapun perasaan hatinya saat itu Paling tidak sebuah beban berat berhasil disinkirkan Biarpun ayahnya pernah melakukan kesalahan Ternyata dia tidak sejahat bayangannya semula Walaupun dia baru berusia 20-an tahun Namun perasaan hati terhadap ayahnya sudah berapa kali terjadi perubahan Sewaktu masih kecil dulu Dia menganggap ayahnya merupakan jelmaan dari seorang laki-laki sempurna Merupakan idola yang selalu dipuja dan disanjung Kemudian dia tahu kalau ayahnya di tempat luar mempunyai seorang perempuan liar Ibunya mulai tersiksa, mulai terabaikan, kesepian, hidup menyendiri Sepanjang tahun selalu menyembunyikan perasaan sedihnya di dalam hati Tidak pernah dia menyalahkan olah ayahnya Dan terakhir dia mati karena sakit hati Mati dalam keadaan mengenaskan Lambat laun dia pun mulai menemukan Kalau moral dan wata ayahnya tidak sesempurna Apa yang semula dia bayangkan Bahkan boleh dibilang tidak ubahnya Seperti seorang kuncu gadungan Maka dia pun semakin menganggap ayahnya sebagai orang jahat Oleh karena Siang Go Niu pernah mempunyai hubungan yang tidak terlalu jelas dengan ayahnya Sementara Siang Go Niu nyaris boleh dibilang tersangkut dalam berapa kasus berdarah yang menimpa anggota perguruannya Dia bahkan pernah menaruh curiga kalau ayahnya lah yang menjadi dalang di belakang layar yang selama ini mendukung dan melindungi semua sepak terjang Siang Go Niu Sekalipun bukan dalang utama, paling tidak tersangkut rat dengan kasus tersebut Ketika kali ini Siang Go Niu memohon agar bisa dipertemukan dengan ayahnya Dia pun pernah berusaha untuk berdiri di luar garis sambil memikirkan kepentingan ayahnya Dia berpendapat, bila ingin mempertahankan nama baik ayahnya sebagai Chiang Bun Jin Buto Hei, Kera yang terbaik adalah berusaha merancang sebuah jebakan, kemudian menghabisinya wasyang Go Niu Tapi hasil yang diperoleh sama sekali di luar dugaannya Betul, saat ayahnya mengetahui persoalan ini, pada mulanya reaksi yang diberikan sangat aneh Paras mukanya berubah jadi mendung dan cerah bergantian Ini menunjukkan perasaan gusar dan tidak tenang yang mencekam hatinya Sambil menghancurkan cawan teh yang berada dalam genggamannya Bo Chiong Long bertanya, percayakah kau dengan perkataan siluman wanita itu? Serta merta dia pun menjawab, meski dalam hati berpendapat lain Tentu saja aku tidak percaya, tapi ucapan siluman wanita itu begitu tegas Dia bahkan mengatakan telah mempunyai bahan yang kuat untuk menjerumuskan ayah Justru karena punya bukti, maka dia tidak khawatir diancam Aku tidak percaya dengannya, tapi aku khawatir orang lain Tanda petik Baru saja dia berbicara sampai di situ Keraak lagi-lagi ayahnya menghajar ujung cawan dengan tangan goloknya hingga gumpil sebagian Teriaknya, kau tidak percaya, orang lain pun tidak akan percaya Dengan nada menyelidik dia pun berkata lagi, bila ayah punya keyakinan, lebih baik kita Tanda petik Dia membuat gaya membacok dengan telapak tangannya Namun ketika melihat gerakan tangannya itu, seng ayah segera gelengkan kepalanya berulang kali Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba ayahnya menghela nafas sambil berkata Aku ingin tahu, dalam pandanganmu, ayah adalah seorang manusia macam apa Dia tidak berani segera menjawab Maka ayahnya berkata lebih lanjut Kau tidak perlu membohongi aku Aku telah bersalah kepada ibumu Aku cukup tahu bagaimana pandanganmu Tapi aku pun Mempunyai kesulitan yang sukar diutarakan Selewat malam ini, semua masalah pasti akan kuberitahukan kepadamu Saat itu dia merasa jenuh, amat muak, tampiknya, aku tidak ingin tahu Tapi masalah ini besar sekali pengaruhnya padamu Sekalipun kau tidak ingin tahu, aku tetap harus memberitahukan kepadamu Hanya saja, malam ini kau harus bantu aku melakukan satu pekerjaan Jadi ayah, telah mengambil keputusan akan Tanda petik Tidak, ayahnya menukas, aku sama sekali tidak berniat untuk membunuhnya Sekalipun dia pantas mati, namun bukan aku yang berhak membunuhnya Dalam persoalan ini, aku, aku pun ikut bersalah Coba bantu aku dan lakukan, asal begini, dia pasti dapat enyah dari sini Secara panjang lebar ayahnya merincikan tugas serta rencananya, bahkan menyerahkan sebuah benda kepadanya Sebetulnya setiap kali teringat akan hubungan cinta ayahnya dengan Siang Gergonio, dia merasa muak dan ingin muntah Tapi kali ini dia dipaksa oleh keadaan sehingga terpaksa harus mengajak pulang perempuan itu ke atas gunung Untuk perbuatannya itu dia selalu merasa tidak tenang Tapi sekarang, setelah dia harus mewakili ayahnya untuk pergi menjumpai perempuan kekasih ayahnya itu Bukan saja dia tidak merasa rikuh atau kikuk, sebaliknya dia justru merasakan hatinya ringan dan lega Sebab sekarang boleh dikata dia benar-benar telah mengenali ayahnya Ternyata seng ayah bukanlah nabi yang mengenakan lingkaran cahaya di atas kepalanya Melainkan seorang manusia yang mempunyai darah daging, seseorang yang bisa menyadari kenyataan Dalam hal ayahnya bersedia membantu siang Gergonio untuk melakukan persoalan ini pun Dia berpendapat bahwa tindakan itu sangat cengli dan masuk di akal Begitu melangkah masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan siang Gergonio Dengan perasaan tidak sabar dia pun berseru Gergonio, aku sampaikan sebuah berita gembira Tanda petik Waktu itu jalan darah bisu siang Gergonio telah tertotok hingga tidak sanggup bicara Dengan hati berdebar pikirnya, kabar gembira apa? Apakah Bo Ciong Long telah bersedia menerima aku? Tapi mengapa ucapan semacam ini pun hams diwakilkan putranya? Mengapa siang Gergonio tidak bicara? Bo Wit Ye U mulai merasakan gelagat yang sedikit tak beres Setelah agak tertegun dia pun menghentikan ucapannya yang baru mencapai separuh jalan Tapi baru saja dia berhenti bicara, terdengar siang Gergonio telah berseru dengan ada marah Monyet cilik, kenapa bapakmu tidak ikut datang? Berita gembira apa yang hendak kau sampaikan? Suaranya kedengaran agak parau, tapi logat serta gaya bicaranya persis sama seperti gaya bicara siang Gergonio di hari-hari biasa Bo Wit Ye U segera tertawa terbahak, katanya, ha 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 Ng Gergonio, sepintar begini kau pun masa tidak bisa menebak sendiri? Baiklah, kalau begitu aku beritahu, ayah bilang, dia bersedia memenuhi keinginanmu, dia, dia Belum selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar siang Gergonio mendengus dingin Kemudian Bo Wit Ye U merasakan lututnya menjadi kaku dan kesemutan Ternyata seutas tali telah menyambar datang dan melilit pinggangnya Dalam keadaan seperti ini, betapapun hebatnya ilmu silat yang dimiliki Sulit bagi Bo Wit Ye U untuk menghindarkan diri Tong Tiong San benar-benar terbakar oleh api cemburu Begitu berhasil melili tubuh Bo Wit Ye U dan membetotnya Tanpa memberi kesempatan lagi baginya untuk berbicara Cepat dia cekik dagu pemuda itu Membuat dia harus membuka mulutnya lebar-lebar Kemudian menjejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya Bo Wit Ye U tidak dapat melihat wajahnya Dia diseret secara kasar hingga tiba di depan rumah keluargalan Kemudian dilemparkan masuk ke dalam Aku tahu siapakah dia Itulah ucapan Bo Wit Ye U begitu tubuhnya terbanting ke atas lantai Tentu saja dia tak tahu kalau Lansuileng dan So Bon Yan sedang membicarakan siapa pembunuhnya Lansuileng sendiri pun tidak tahu apa yang diucapkan pemuda itu Siapakah di atanya Lansuileng tanpa terasa Ah ah ah, Bo To Ako, kenapa kau pada saat yang bersamaan So Bon Yan berteriak pula Bo Wit Ye U segera merasakan kegembiraan yang sama sekali tidak terduga Pikirnya, ternyata adik Yan memang khawatirkan diriku Meski begitu, dia menjawab pertanyaan Lansuileng Dia adalah Tong Tiong San Seabun Yan menjerit kaget, buru-buru dia peluk tubuh pemuda itu dan bertanya dengan gemetar To Ako, kau apakah kau sudah terkena racun dari keluarga Tong? Tiba-tiba terdengar gelak tertawa yang amat menusuk telinga Menyusul kemudian terdengar Tong Ji Sian Seng, jago nomor wahid dalam hal racun berkata Hei nona cilik dari keluarga Seabun, jangan khawatir, To Ako mu tidak bakalan mampus Yang ku cekokkan ke mulutnya bukan obat racun, tapi pil dewa Obat dewa yang dapat membuat dia merasa senang dan bahagia bagaikan para dewa Hehehe, kau tidak percaya bukan? Baik, aku pun dapat membuatmu merasakan juga bagaimana nikmatnya jadi dewa Tong Ji Sian Seng teriak bow wet yeu, bila kau marah kepada ayahku, cukup aku saja yang kau celakai Jangan kau ganggu lagi nona seabun Mana mungkin Tong Tiong San mau menuruti bujukannya? Berak terdengar suara benturan keras, tau-tau jendela ruang tidur itu sudah terhajar oleh pukulannya hingga muncul sebuah lubang besar Yang pertama-tama muncul adalah seutas tali panjang, dengan kecepatan bagai sambaran petir, tali itu langsung melilit tubuh lan suileng Waktu itu seabun yang masih memeluk tubuh bow wet yeu, belum sempat dia berteriak, menyusul, lagi-lagi terjadi ledakan keras bergema dalam ruangan Kali ini suara itu berasal dari ledakan sebuah bulatan peluru, dalam waktu singkat seluruh ruangan itu telah dipenuhi asap tebal Sambil tertawa dingin dengan nada yang menyeramkan ujar Tong Tiong San, bow wet yeu, ternyata kau cukup cekatan dan pintar, selama ini aku pun amat suka denganmu Sayang siapa suruh kau menjadi putra tunggal dari bow chiong long Hehehe, ayah berhutang anak musti membayar, itu baru adil namanya Begitu juga anak perempuannya, sama-sama harus bertanggung jawab Perkataan yang pertama mudah sekali dipahami, tapi perkataan yang terakhir sangat membingungkan Jangankan bow wet yeu, siang go niu sendiri pun membutuhkan waktu cukup lama sebelum dapat mengartikannya